Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin Amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Pada pertemuan terdahulu Kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini Maka pada pertemuan kali ini Kita akan membicarakan tentang siapa Yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan Dengan satu catatan Berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan Tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini Apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita Maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan Mereka telah mengibarkan bendera permusuhan Kepada Nabi Adam dan anak cucunya Kepada kita umat Rasulullah SAW Akan sengsara dan celaka Jika kepada iblis dan setan Yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu Kita mengadakan toleransi Mengadakan kerjasama Dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis Hai iblis Kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi Sekarang cobarah beritahu saya Siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini Atas pertanyaan ini Iblis laknatullah menjawab Ya Rasul Musuh-musuhku di antara umatmu Pertama Antaya Muhammad Musuhku yang pertama adalah engkau Wahai Muhammad Kenapa iblis Mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu Dalam deretan musuh-musuhnya Mudah difahami Pertama keberadaan Rasul merupakan rahmah lil'alamin Rahmah bagi lingkungan Yang kedua Beliau berfungsi menyelamatkan manusia Dari tempat yang gelap gulita Dari tempat kesesatan Menuju tempat yang terang benderang Penuh berisi petunjuk dan hidayah Dari Allah SWT Maka menurut iblis inilah manusia perintang pertama Atas segala daya dan usahanya Menggelincirkan manusia Ke jalan yang dimurkai oleh Allah SWT Kalau kita baca sejarah Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini Memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu Mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini Nabi Nuh misalnya Menyampaikan agama Hai umatku Ini agama Umat menentang Turun banjir Yang menenggelamkan orang-orang kafir Azab diturunkan pada waktu itu juga Pada saat nabinya masih hidup Jadi azabnya itu jenis kes Kontan Nabi Soleh Hai umatku Ini agama Mereka menolak Turun gempa bumi yang amat hebat Menggulung orang-orang kufur Nabi Musa Hai umatku Ini agama Mereka menolak Sebagian ditenggelamkan di lautan merah Sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina Seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim Lain dengan Rasulullah SAW Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau Bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau Azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup Ini merupakan jaminan dari Allah Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab Selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya Selama beliau masih hidup azab tidak turun Bagaimanapun kurang ajarnya umat Di sini sedikit bedanya dengan Nabi-Nabi terdahulu Juga perbedaan dalam pola dakwah Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat Keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat Malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah Oleh sikap yang semacam ini Wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama Yang kedua Siapa musuhmu di antara umatku Yang kedua kata iblis Musuhku Muhammad imamun adil Pemimpin yang adil Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil Tipu dayanya tidak terkena Segala tingkah polanya tidak diperturutkan Imam yang adil Pemimpin yang adil Merupakan musuh daripada iblis Laknatullah alaih Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini Melindungi orang banyak Menenteramkan orang banyak Makin aman Tenteram Tenang situasi dan kondisi Makin mudah orang melaksanakan ibadah Makin tekun orang melaksanakan ibadah Makin dekat dia dengan Allah Makin dekat manusia dengan Allah Makin jauh dia dari iblis Sebab dua hal ini selalu kontradiktif Jika kita jauh dari Allah Tentu dekat dengan iblis Jika kita jauh dari iblis Harus dekat tentu dengan Allah Dan begitu selanjutnya Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang Sudara-sudara Disinilah perlunya Mempersiapkan manusia Membangun manusia itu Jauh lebih sulit Daripada membangun jembatan Membangun manusia itu Lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil Di masa yang akan datang Membangun jembatan penting Tapi lebih penting daripada membangun jembatan Adalah membangun manusia yang bikin jembatan Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu Saya khawatir jembatan yang nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan Mengaspal jalan raya penting Lebih penting dari mengaspal jalan raya Membangun manusia yang mengaspal jalan itu Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan pejat Saya khawatir jalan belum selesai Asfalnya habis dimakan oleh yang ngaspal Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan Semua tugas-tugas besar Semua pekerjaan-pekerjaan yang baik Harus berangkat dari niat yang baik Berangkat dari hati yang bersih Siapapun adanya kita Apapun profesi kita Yang jadi kiai marilah berangkat dari niat yang bersih Yang jadi mubalik marilah berangkat dari niat yang bersih Niatnya itu mau menghidupkan Islam Atau mau cari hidup jual Islam Kalau mau menghidupkan Islam Mari sama-sama kita berjuang Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam Minggir saja daripada nanti bikin malu Yang mengurus masjid Mari berangkat dari niat yang bersih Ngurus masjid itu Niatnya mau menghidupkan masjid Atau mau cari hidup di dalam masjid Kalau mau menghidupkan masjid Mari Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid Tolong minggir saja Daripada nanti bikin aib Yang jadi orang alim Mari berangkat dari niat yang bersih Jangan memperjual belikan fatwa Yang halal dikatakan haram Yang haram jadi samar-samar Nanti membingungkan umat Berangkat dari niat yang bersih Membangun manusia pembangunan Ini barangkali istilah yang lebih kena Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Setiap kita pada hakikatnya punya bakat Secara fitrah yang kita bawa Bakat apapun kita ini punya Sudara punya bakat Jadi pemimpin Sudara pun punya bakat Jadi pengkhianat Sudara punya bakat Jadi orang soleh Sudara juga punya bakat Jadi orang salah Sudara punya bakat Jadi orang besar Sudara pun punya bakat Jadi orang hina Seluruh bakat Ada di dalam diri kita Tinggal nanti Pertumbuhannya Mana yang lebih subur Sudara punya sifat berani Sudara pun punya sifat takut Seberani beraninya orang Meski ada sifat takutnya Nanti mana yang tumbuh lebih subur Kalau takutnya tumbuh lebih subur Dia akan jadi orang penakut Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur Dipupuk oleh lingkungan Pendidikan dan sebagainya Dia akan tumbuh jadi orang pemberani Oleh karena itu Agama merupakan lingkungan yang subur Untuk menumbuhkan benih-benih yang baik Yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita Ke alam dunia ini Setiap kita Saya Sudara Punya bakat jadi pemimpin Punya bakat jadi pengkhianat Punya bakat jadi pengabdi Punya bakat jadi koruptor Punya bakat jadi pemelihara Punya bakat jadi perusahaan Tinggal nanti lingkungan Pendidikan Yang menumbuhkan Mana yang tumbuh lebih subur Kalau lingkungan saudara Lingkungan maling Maka sifat pengkhianat Akan tumbuh lebih subur Kalau nanti saudara jadi pemimpin Insya Allah korupsi Lingkungan yang menumbuhkan Sifat mengabdi Sifat berbuat tanpa pamri Kalah Dikalahkan oleh sifat pengkhianat Dan korupsi itu Yang dibentuk oleh lingkungan Pendidikan Pengalaman dan sebagainya Oleh karena itu Secara dini Agama Menanamkan Menyuburkan Fitrah-fitrah yang baik Yang kita bawa Bersamaan dengan hadirnya kita Dalam kehidupan ini Sebab itu Seorang penyair bernama Shawki Mengatakan dalam sebaik syairnya Waladadka ummuka yabna adama bakian Wannasu hawlaka yathakuna surura Hai manusia Pada saat kamu dilahirkan Kamu menangis Dan orang lain di sekelilingmu ketawa Kakek senyum dapat cucu baru Paman gembira dapat keponakan baru Sementara kita yang lahir menangis Betul apa benar Apa ada saudara yang begitu dilahirkan Terus nyengir Saya kira kabur dukunnya itu Setiap kamu hai manusia Lahir dalam keadaan menangis Orang sekelilingmu tertawa Karena itu katakan kepada mereka yang senyum Di sekelilingmu Hai manusia Pada saat saya dilahirkan Saya menangis Dan kamu semua tertawa Baik manusia Tapi nanti pada satu saat Harus terjadi kebalikannya Kalau dikala saya lahir Saya menangis Dan kau semua senyum Nantilah manusia Kalau satu saat Saya meninggalkan alam dunia ini Saya akan berangkat dengan senyum Dan kalian semua akan berurai air mata Kalau perlu Dari Sabang sampai Meroke Kibar bendera setengah tiang Kalau perlu Jangan terbalik Kita mati melotot Orang malah gembira Karena hidup selalu Membawa sifat-sifat yang merusak Inilah orang kedua Yang menjadi musuhnya iblis Dan beruntung Menjadi musuh iblis Siapa? Imamun adil Pemimpin yang adil Sudara-sudara Kau muslimin Rahimakumullah Yang ketiga Musuh iblis Orang kaya Yang rendah hati Orang kaya Yang tidak sombong Kaya apa saja? Baik kaya oleh Karena ilmu Orang yang kaya Karena ilmu Disebut orang alim Baik kaya Karena materi Orang kaya Karena materi Dinamakan hartawan Baik kaya Karena kedudukan Orang yang kaya Karena kedudukan Dinamakan pejabat Orang kaya Yang rendah hati Itu musuh Iblis Beruntung dia Menjadi musuh iblis Iblis tidak senang Ada orang kaya Tidak sombong Tapi iblis paling senang Kalau ada orang kaya Sombong Lebih senang lagi iblis Kalau ada orang miskin Sombong Masya Allah Orang kaya Sombong Walaupun iblis senang Orang masih bilang Pantes aja Dia sombong Kaya Apaan aja punya Udah miskin Sombong Kira-kira Kira-kira yang disombongin Apaan Dalam segala bentuknya Sombong ini Allah tidak senang Tapi iblis senang Kenapa? Karena sponsor Sombong iblis Kan yang pertama kali Sombong iblis Ketika disuruh Sujud kepada Nabi Adam Dia tidak mau Ini kesombongan pertama Yang terjadi Dalam sejarah Ketika ditanya Kenapa kau tidak Mau sujud iblis Ah saya kan dibikin Dari api Adam dari tanah I am the best Saya lebih hebat Daripada iblis Daripada Adam Adam baru kemarin Dibikin Saya sudah lama Kata Allah Kamu sombong iblis Ini surga Bukan tempat orang sombong Keluar Terusir dia Dari surga Jadi Kesombongan pertama Adalah kesombongan Yang dilakukan Oleh iblis Dan dia tanamkan itu Kepada kita Supaya jadi orang sombong Karena itu Sombong ilmu Allah tidak senang Tapi iblis senang Mentang-mentang Ada ilmunya Nih Satu-satunya Ustadz disini ya Semua Mesti ngaji Sama gue Kalau gak ngaji Sama gue Islamnya kurang Tapi bener Sombong karena ilmu Sombong karena pangkat Mentang-mentang Pakai bintang Di pundak Jalan pundak duluan Yang wajar saja Hidup ini Sombong harta pun begitu Kaum muslimin Rahimakumullah Orang kaya Yang rendah hati Dimusuhi oleh iblis Tapi dicintai Allah Dicintai rasul Dicintai malaikat Caranya bagaimana? Kembali kepada Satu kesadaran Bahwa pada saat terlahir Ke alam dunia ini Tidak ada yang pernah Kita bawa Kalau sekarang kita punya rumah Punya kebun Punya kendaraan Punya pabrik Punya segala macam benda Apa itu? Titipan Pada suatu saat Akan diambil kembali Oleh yang menitipnya Kalau titipan itu Pandai kita jaga Pandai kita syukuri Titipan akan makin banyak Sama juga kita Dalam kehidupan Kalau orang bisa kita percaya Saya mau pergi Keluar negeri Rumah saya titip Kepada tetangga Saya pulang dari luar negeri Isi rumah tetap Tidak berkurang Malah dibersihi Malah disapu Dihilangkan kotorannya Tentu bukan main Syukur saya Girang saya Akan bertambah Kepercayaan saya Untuk menitipkan Apa saja Ini makna Kalau kamu pandai bersyukur Aku tambah nekmat Tapi kalau kamu ingkar Azabku teramat pedih Artinya apa? Nekmat bisa berubah Menjadi azab Kalau kita tidak pandai Mensyukurinya Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Orang yang kaya ilmu Lalu rendah hati Tidak selalu ingin Menonjolkan diri Ini kadang-kadang Yang tanggung ini Yang bikin berabe Alim bener enggak Geblek bener juga enggak Yang sedikit-sedikit Mau nonjolin diri Kalau enggak jadi imam Enggak mau ke masjid Enggak jadi imam Enggak mau ke musyola Pokoknya Kalau enggak jadi imam Marahan sama musyola Macam mana Sudara-sudara Kau muslimin Rendah hati Tidak selalu ingin Menonjolkan Sebab orang yang selalu Ingin menonjolkan dirinya Biasanya orang yang Kekurangan Kepercayaan Kepada kemampuan Dirinya sendiri Dia selalu ingin Di nomor satukan Dia selalu ingin Ditempatkan pada Ranking teratas Dia tidak percaya diri Orang yang percaya diri Dapat bersikap wajar Dalam kehidupan Begitu juga Kaya karena harta Dengan menyadari Bahwa harta Bagaimanapun Banyaknya Titipan dari Allah Pada satu saat Akan kembali Dia harus dimanfaatkan Sesuai dengan kehendak Yang menitipnya Begitu juga Kaya oleh Karena pangkat Kedudukan dan jabatan Pada satu saat Jabatan itu Akan Hilang Dari diri kita Karenanya Sering saya jelaskan Bahwa pangkat Di dunia ini Yang paling tinggi Pensiun Titel yang paling Akhir Almarhum Sudara setuju Atau tidak Titel itu Akan sudara dapat Bagaimanapun Kita cinta Kepada pangkat Kedudukan Entof Pada akhirnya Terus Satu saat Akan sampai Kepada posisi Yang namanya Pensil Kalau sadarlah Kita kepada Pemikiran Ke arah sana Maka untuk Mencapai Kekayaan Baik kekayaan Harta Kekayaan Kedudukan Tidak Lalu menghalalkan Segala cara Untuk mencapai Tujuan Tapi dibatasi Oleh norma Dan kaedah Yang harus Dia taati Baik kaedah Agama Maupun Kaedah Bernegara Inilah orang ketiga Yang menjadi Musuhnya Iblis Orang kaya Yang rendah hati Orang kaya Yang tidak Sombong Yang keempat Sudara-sudara Tejirun Sadik Pedagang Pengusaha Yang jujur Iblis Gedeg Betul Benci Bukan main Sama pengusaha Sama pedagang Yang jujur Yang tidak Ngurangi Timbangan Tidak nipu Pembeli Tidak barang Yang jelek Dibilang bagus Atau yang bagus Di atas Yang jelek Di bawah Atau dicampur Yang baik Dengan yang jelek Supaya kelihatan Semuanya jadi baik Semua orang Ingin untung Tidak ada Kecuali siapapun Orangnya Dan itu wajar Setiap manusia Ingin mendapat Keuntungan Kalau perlu Dengan modal minimal Mencapai Keuntungan maksimal Seperti yang diajarkan Oleh teori ekonomi Itu kan Yang namanya Produktif kan Satu usaha Dinamakan produktif Bagaimana Kita mengeluarkan Modal minimal Bisa mencapai Keuntungan maksimal Silahkan Bahwa manusia Ingin untung Itu insting Naluri Fitrah Tidak ada orang Yang mau rugi Tapi cara Mencapai Keuntungan itu Yang membedakan Antara seorang Muslim Dengan yang Bukan muslim Sudah pernah Saya sampaikan Apabila Kaum pengusaha Para pedagang Sudah dijangkiti Penyakit yang Tidak jujur Yang akan timbul Adalah Kekacauan ekonomi Kekacauan ekonomi Bisa menimbulkan Revolusi sosial Dan revolusi sosial Merupakan Kiamat Satu generasi Semua kericuhan Hampir bermuara Dari perut Dan itu ekonomi Orang nodong Perut Orang korupsi Perut Ya walaupun korupsi Kalau sudah kelas kakap Tidak lagi sekedar Urusan perut Ya perut Apa yang diurusin Kalau korupsinya Miliaran itu Perut jin Barangkali Sudara-sudara Kaum muslimin Rahimakumullah Oleh karena itu Pedagang yang jujur Pengusaha yang jujur Ini merupakan Musa iblis Iblis tidak senang Kalau ada pengusaha yang jujur Iblis tidak senang Kalau ada pedagang yang jujur Tapi iblis akan Tepuk tangan Kalau pedagang sudah selingkuh Kalau pengusaha sudah nipu Ada orang bilang Ah sekarang Kalau jujur Jujur Benar Tidak makan apa-apa Kita Sebab katanya Jangan lagi nyari yang halal Sekarang ini yang haram Aja serat Rupanya Rupanya Sering masang undian Tidak pernah kena Lalu bilang Jangan yang halal Yang haram aja Tidak kena-kena Katanya Sebenarnya bukan itu Masalahnya Sudara-sudara Bukan itu Masalahnya Masalahnya Ialah Bahwa Kejujuran Membawa Keberkahan Ini kalau kita berpikir Dengan kacamata agama Keberkahan Merupakan Sumber ketenangan Dan ketenangan Ini Tidak bisa dibeli Dengan materi Yang bagaimanapun Banyaknya Walaupun kita punya Percetakan duit Ketenangan itu Tidak bisa dibeli Jangankan Cuma punya duit Banyak Percetakan duit Saudara punya Mau membeli Ketenangan Yang berasal Dari keberkahan Sulit Jadi Kejujuran Membawa Keberkahan Keberkahan Membawa Ketenangan Jangan Macam dulu Tukang Sol Sepatu Ditanya Oleh temannya Bang Ngesol Satu hari Dapet berapa 200 200 rupiah Semayang gak Enggak Enggak Islam Islam Kalau Islam Kata temannya Sembayang dah Kali aja Besok Dapat rezeki Lebih banyak Yang benar Iya Sob Kalau orang Solat itu Allah dekat Nanti Rezekinya Ditambah Bener Bener Subuh Sembayang Dia Sembayang Sarapan Berangkat Ketempat Dia Ngesol Mangkal Dari pagi Sampai jam Sebelas Belum ada Juga Yang ngesol Mulai Bimbang Hatinya Katanya Kalau Sembayang Rezeki Tambah Tadi Sembayang Subuh Sampai Gini Hari Belum ada Yang ngesol Ah Cobaan Kali Sabar Datang Solat Zohor Solat Zohor Habis Zohor Nunggu Belum Juga Ada Yang Datang Ngesol Sudah Mau pulang Hampir Maghrib Baru Datang Sete Orang Danan Ini Sendal Jepit Putus Sudah Bayar 25 Rupiah Pulang Dia Si Tukang Sol Ini Ketemu Sama Temen Yang Nyuruh Solat Tadi Ditanya Bagaimana Penghasilan Ini Hari Apa Dijawab Gue Kapok Sembayang Kemarin Gak Sembayang Dapet 200 Sekarang Begitu Sembayang Jigo Dia Tidak Sadar Bahwa Dengan Dari Kacamata Agama 25 Rupiah Yang Membawa Berkah Jauh Lebih Baik Ketimbang 200 Uang Panas Dari Kacamata Agama 25 Rupiah Yang Membawa Berkah Lebih Baik Daripada 200 Rupiah Tapi Panas Sebab Panas Menjauhkan Kita Dari Ketenangan Itulah Sebabnya Maka Pedagang Yang Jujur Pengusaha Jujur Menjadi Musuh Setan Dan Beruntung Sekarang Jadi Pengusaha Jujur Jujur Tidak Dapat Proyek Pak Kalau Tidak Bisa Semar Semir Semur Padahal Agama Sudah Menjelaskan Ar-Rashi Wal-Murtashi Finnar Orang Yang Nyogok Dan Orang Yang Disogok Dua-duanya Neraka Kenapa Join Join Termasuk Berbuat Bertolong-tolongan Dalam Berbuat Dosa Dan Kesalahan Kalau Hadiah Lain Hadiah Kalau Sudah Kau Lain Sudah Kau Tapi Yang Namanya Semir Suwap Ar-Rashi Wal-Murtashi Finnar Sudara-sudara Kau Muslimin Rahim Kumullah Jadi Pedagang Yang Jujur Pengusaha Yang Jujur Merupakan Salah Satu Roda Perekonomian Kegoncangan Ekonomi Akan Menimbulkan Dampak Sosial Yang Sangat Luas Dan Komplek Yang Pada Giliran Puncaknya Dampak Paling Negar Dia Sanggup Menggerakkan Terjadinya Revolusi Sosial Bukankah Sebagian Besar Gerak Hidup Manusia Dimotivasi Oleh Keinginan Untuk Tahankan Kelangsungan Hidup Dan Kelangsungan Hidup Artinya Mulut Mulut Itu Artinya Perut Dan Itu Artinya Makan Setelah Itu Mungkin Baru Pangan Baru Sandang Baru Dia Berpikir Dan Sebagainya Jadi Jadi Karena Dia Merupakan Penggerak Roda Ekonomi Pedagang Yang Jujur Pengusaha Yang Jujur Mutlak Diperlukan Dalam Kehidupan Ini Sebab Sekali Lagi Yang Ketika Ketika Membawa Keberkahan Memberikan Ketenangan Pant Oleh Karnat Islam Biarin Duit Asal Berkah Itu Tentanya Ketimbang Dikit Tidak Lebih Baik Ia Banyak Keberkahan Itu Datang Lajuran Jujuran Ini Sudah Dicerasul Pada Saat Beliau Beriaga Ke Negeri Syam Dikala Berumur Sembilan Tahun Bahkan Dikala Berumur Dua Pulul Lima Tahun Seketika Membawa Dagangan Sayyidatuna Khadijah Yang Kelak Jadi Beliau Jadi Beliau Sudara-sudara Kita Maklum Bahwa Solat Merupakan Sarana Yang Paling Efektif Untuk Mendekatkan Manusia Kepada Allah Makin Dekat Manusia Dengan Allah Makin Tidak Senang Iblis Dan Setan Karena Itu Segala Macam Cara Mereka Berusaha Mengaduk Solat Kita Dan Sesungguhnya Jikalau Kita Mengerjakan Solat Itu Kan Targetnya Cuma Dua Pertama Agar Solat Kita Itu Sah Yang Kedua Agar Solat Kita Itu Kobul Yakni Diterima Oleh Allah Kalau Soal Sah Dan Tidak Ukurannya Gampang Saya Kalau Ditanya Orang Pak Solat Saya Sah Atau Tidak Saya Bisa Jawab Sudara Solat Sarat Rukun Cukup Apa Tidak Cukup Sah Itu Kalau Perkara Sah Tapi Kalau Sudah Perkara Kabul Pak Solat Saya Diterima Atau Tidak Oleh Allah Ini Saya Tidak Bisa Jawab Kenapa Soal Kabul Mencakup Masalah Batin Cuma Ukuran Logikanya Kalau Sarat Rukun Cukup Insya Allah Kabul Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahim Oleh Karnanya Pada Saat Kita Solat Iblis Syetan Datang Dari Segala Macam Penjuru Supaya Kita Kehilangan Rasa Khusuk Apalagi Kalau Kita Jadi Imam Yang Gerak Kita Bacaan Kita Dilihat Didengar Disaksikan Oleh Orang Banyak Digodaknya Gerakan Kita Dibolak Baliknya Hati Kita Supaya Di dalam Solat Itu Banyak Yang Kita Ingat Hal Hal Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Solat Kadang Kadang Belum Solat Kita Ribut Nyari Pulpen Tidak Ketemu Begitu Takbir Ingat Pulpen Di atas Lemari Mulai Goncang Lagi Niat Kita Solat Kadang Kadang Kalau Hati Tidak Bisa Dipermainkan Iblis Berbisik Lagi Gerakan Kita Dalam Solat Tidak Mencerminkan Kehusuan Kalau Gerak Juga Ternyata Masih Bisa Khusu Bacaan Kita Dibuatnya Kita Seperti Dikejar Waktu Solat Isya Misalnya Dengan Cara Kilat Khusus Supersingkat Saya Katakan Tadi Apalagi Kalau Kita Jadi Imam Iblis Mudah Mendatangkan Penyakit Ria Karena Mengimami Orang Banyak Lalu Supaya Dikira Alim Dibuatlah Solatnya Itu Mantep Mantep Surahnya Dicari Yang Panjang Panjang Paling Pendek Sabihis Sama Wadduha Tapi Kalau Sudah Solat Sendirian Cukup Inna Ato Inakal Kawthar Semakul Wallahu Ahad Kayaknya Khusuk Bukan Main Kalau Imam Bahasanya Dipaseh Pasehin Kayak Orang 16 Tahun Di Mekah Sudara-sudara Kau Muslimin Yang Berbahagia Oleh Karena Solat Merupakan Sarana Yang Paling Efektif Untuk Mendekatkan Diri Dengan Allah Maka Orang Yang Khusuk Di Dalam Solat Merupakan Musuh Utama Daripada Ibris Sekarang Bagaimana Bisa Khusuk Caranya Kalau Khusuk 100% Rasa-rasanya Sulit Untuk Sampai Ke Arah Sana Orang Memerlukan Tahapan Kepada Imam Ali Karam Allahu Wajha Baginda Nabi Pernah Memberikan Satu Tes Tes Ali Saya Ya Rasul Kalau Kau Bisa Solat Dua Rekaat Saja Dengan Khusuk Aku Kasih Hadiah Sorban Baik Baik Ya Rasul Sembayang Imam Ali Dua Rekaat Selesai Solat Assalamualaikum Wassalamualaikum Rasul Bertanya Yang mana Sorbannya Li Tanpa Nengok Imam Ali Menjawab Yang Ijo Ya Rasul Setelah Menjawab Yang Ijo Rasul Berkata Kamu Tidak Khusuk Li Kenapa Soalnya Tadi Waktu Sembayang Mikirin Nanti Kalau Ditawarin Sorban Pilih Yang Ijo Sehingga Begitu Ditanya Reflek Menjawab Yang mana Li Yang Ijo Saja Ya Rasul Oleh Karena Itu Menurut Imam Nawawi Pada Tingkatan Yang Paling Sederhana Sudah Sampai Ketingkat Khusuk Asal Pada Waktu Takbir Ingat Kepada Allah Tapi Jangan Lupa Itu Tangga Pertama Jangan Ada Fatwa Begini Lalu Aman Yang Penting Takbirnya Ingat Tuhan Senangnya Mau Kemana Bukan Itu Itu Pada Tingkatan Pertama Sudah Sah Dipandang Khusuk Solatnya Orang Awam Asal Pada Waktu Takbir Dia Ingat Kepada Allah Tetapi Harus Terus Berusaha Agar Sepanjang Solat Dia Ingat Kepada Allah Caranya Bagaimana Pertama Menanamkan Diri Bahwa Pada Saat Kita Sedang Mengerjakan Solat Yang Lain Tidak Ada Kecuali Allah Yang Kedua Berusaha Memahami Apa Yang Kita Baca Sehingga Pada Saat Kita Sujud Subhanah Rabia Al-A'la Wabi Hamdi Terbayang Kemaha Sucian Allah Kemaha Tinggian Allah Sehingga Hati Tidak Mengembara Mulut Berucap Hati Mengikuti Apa Yang Diucapkan Yang Kadang-kadang Membuat Hati Kita Jalan-jalan Badan Di Masjid Badan Takbir Badan Ruko Tapi Hati Di Pasar Hati Di Kantor Hati Di Pabrik Karena Yang Kita Ucapkan Tidak Berakar Di Hati Yang Kita Baca Kita Tidak Tau Artinya Sangat Boleh Jadi Hati Lalu Mengembara Kemana-mana Jadi Untuk Menopang Kekhusuan Ini Cara Yang Paling Efektif Pertama Tidak Ada Yang Lain Pada Waktu Kita Solat Kecuali Allah Yang Kedua Berusaha Memahami Apa Yang Kita Baca Dikala Kita Duduk Diantara Dua Sujud Rabbil Firli Ya Allah Ampuni Dosa Saya Warhamni Kasihani Saya Dan Selanjutnya Mulut Membaca Hati Mengikuti Dengan Mengikuti Hati Tidak Terlalu Mengembara Ada Tempat Dia Kembali Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Itu Yang Kelima Yang Keenam Yang Menjadi Musuh Iblis Muminun Nasih Orang Mumin Yang Suka Memberikan Nasihat Orang Mumin Yang Suka Memberikan Petunjuk Termasuk Juru Juru Da'wah Para Mubalik Itu Merupakan Musuh Utama Iblis Kenapa Tiap Hari Iblis Kampanye Tiap Hari Iblis Mengajak Dengan Segala Macam Cara Yang Kalau Perlu Dia Berikan Kamuflase Dia Berikan Fata Morgana Kalau Perlu Yang Haram Dia Bungkus Dengan Merek Halal Kalau Perlu Kebajikan Kejahatan Dia Bungkus Dengan Baju Kebajikan Istilahnya Racun Diberi Diberi Merek Madu Dan Itu Wajar Cuma Kita Tentu Harus Punya Filter Daya Saring Positif Agar Tidak Salah Pilih Karena Iblis Ini Pinter Betul Kalau Kita Khusuk Dalam Solat Dia Tanamkan Kepada Kita Misalnya Seperti Tadi Itu Solat Memang Hebat Khusuk Di Kampung Ini Tidak Ada Orang Yang Solat Seperti Kamu Tertanam Itu Dalam Gue Lihat Di kampung Sini Kagak Ada Yang Sembayang Kayak Gua Sudah Masuk Iblis Jadi Dia Pandai Mengikuti Gerak Hati Dan Irama Drenyut Jantung Manusia Ini Kemana Kecenderungan Manusia Kesitu Dia Masuk Pendeknya Iblis Itu Ibarat Tukang Joget Dia Ngerti Bener Irama Kendang Sudara Sudara Kau Muslimin Rahim Akum Allah Termasuk Juru-juru Da'wah Para Mubalik Orang Yang Suka Memberikan Nasihat Ini Mereka Memberikan Filter Kepada Umat Kepada Jamaah Jangan Sampai Salah Filih Dan Iblis Menyesatkan Kita Supaya Kita Salah Filih Satu Contoh Ringan Kalau Di Depan Sudara Ada Dua Buah Gelas Yang Segelas Isinya Jamu Yang Segelas Sirup Kira-kira Sudara Minum Yang Mana Jamu 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 Orang Yang Pikirannya Panjang Dia Pasti Minum Jamu Pahit Memang Getir Memang Tapi Besok Badan Sehat Tenaga Kuat Gairah Kerja Ada Kreativitas Timbul Semangat Menghadapi Kehidupan Tumbuh Orang Mumin Orang Yang Berpandangan Jauh Kedepan Pandangannya Panjang 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 Kemana Tidak Cuma Ke Dunia Sampai Juga Dia Memandang Ke Alam Barza Ke Akhirat Solat Itu Jamu Pahit Ngaji Ngaji Hadir Di Majelis Taklim Itu Jamu Pahit Sodakoh Jamu Pahit Mengeluarkan Uang Untuk Kepentingan Orang Lain Enak Aja Minta Sumbangan Dateng Dateng Yang Nyari Perus Keringet Banding Tulang Gue Dateng Dateng Meminta Yang Enak Ngumpulin Harta Lalu Bahil Bin Pelit Alias Medit Itu Jamu Sudara Hadirin Yang Saya Muliakan Sodakoh Jamu Pahit Puasa Jamu Pahit Jihad Jamu Pahit Tapi Nanti Begitu Kita Meninggalkan Dunia Masuk Ke Alam Barza Apalagi Pindah Ke Akhirat Baru Terasa Nikmatnya Dulu Kemarin Minum Jamu Sekarang Badan Sehat Tenaga Kuat Kerja Semangat Nikmatnya Dulu Saya Waktu Di Dunia Solat Rajin Ngaji Suka Sodakoh Menolong Orang Sekarang Terasa Manfaatnya Begitu Saya Berada Di Alam Barza Apalagi Sudah Dibangkitkan Di Padang Mahsar Di Akhirat Nanti Terasa Seluruh Kebajikan Yang Saya Kerjakan Nah Orang Yang Berpikir Jangka Pendek Cuma Ngeliat Yang Ada Di Depan Hidung Nya Saja Ngapain Minum Jamu Getir Sirup Manis Dia Minum Dia Ambil Sirup Minum Manis Memang Pada Waktu Minum Tapi Besok Bibir Jontor Meninggalkan Perintah Allah Sirup Itu Manis Tidak Solat Manis Tidak Bayar Zakat Sirup Manis Tidak Mau Puasa Sirup Manis Manis Sekarang Tapi Nanti Besok Begitu Masuk Ke Alam Barzah Begitu Dibangkitkan Di Padang Mahsyar Di akhirat Nanti Merintih Kita Menahan Penyesalan Yang Sudah Tidak Ada Artinya Lagi Sampai Penduduk Mahsyar Itu Ada Yang Berkata Diceritakan Dalam Quran Wahai Celaka Kenapa Kita Tidak Jadi Tanah Saja Menyesali Kejadiannya Andai Kata Mereka Bisa Kembali Kehidup Di Dunia Untuk Berbuat Baik Tapi Tentu Sudah Penyesalan Yang Tidak Ada Gunanya Lagi Maka Sudara Sudara Emang Cuman Jalan Duluan Kecebur Disumur Yang Nyesel Duluan Ada Orang Jalan Yang Paling Depan Kecebur Disumur Itu Nyesel Duluan Nyesel Duluan Yang Lain Mesti Nyesel Belakangan Sudara Hatirin Yang Saya Muliakan Nah Orang Yang Suka Memberikan Nasehat Kepada Orang Lain Dimusuhi Iblis Kenapa Tentu Nasehat Yang Membawa Kebaikan Iblis Tidak Senang Betul Kita Nasihatin Teman Udah Berhenti Dah Jangan Pada Mabok Lagi Iblis Gergetan Bener Orang Dilarang Lagi Kita Nasihatin Teman Udah Jangan Masang Masang Lagi Dah Gak Bakalan Kena Dikebohongin Gak Ada Orang Jadi Malah Loh Ini Kan Termasuk Tipu Daya Iblis Judit Dinamain Sumbangan Itu Sama Saja Itu Madu Racun Merek Madu Judit Dinamain Sumbangan Yang Orang Kaya Lagunya Sudara Sudara Kau Muslimin Rahim Akum Allah Adalah Kewajiban Kita Memang Untuk Tawas Saling Nasihat Menasihati Setiap Kita Juru Dakwah Setiap Kita Wajib Menyampaikan Apa Yang Sudah Kita Tahu Kepada Orang Yang Belum Atau Kurang Tahu Sudara Yang Bisa Bismillah Wajib Mendakwahkan Bismillah Itu Kepada Orang Yang Belum Tahu Bismillah Sudara Bisa Fatiha Harus Menyampaikan Itu Kepada Orang Yang Belum Bisa Fatiha Persetan Dengan Orang Lain Apalagi Yang Cuma Kerjanya Ngeritik Saja Lu Baru Bisa Fatiha Doang Udah Ngeajar Biar Aja Yang Diajarin Gak Bisa Fatiha Apa Masalahnya Pemerataan Di bidang Keilmuwan Sebab Memang Biasa Penonton Itu Selalu Lebih Pandai Menilai Kayaknya Lebih Pinter Dari Yang Main Sama Saja Orang Nonton Bola Ngomel Melulu Padahal Dia Sendiri Belum Tentu Bisa Main Dengerin Orang Pidato Pun Begitu Monten Bisa Wah Kalau Dia Yang Pidato Satu Jem Kayak Semenit Tapi Kalau Siano Kita Udah Pegel Belum Juga Mau Berhenti Monten Bisa Coba Dia Suruh Pidato Udah Sepertempat Jam Masih Amabadu Amabadu Apa Mau Dibilang Amabadu Yang Ketujuh Yang Menjadi Musuh Nya Iblis Taibun Sabitun Ala Taubatihi Orang Yang Bertaubat Dan Tetap Di Atas Taubatnya Secara Jujur Tidak Ada Manusia Yang Tidak Punya Salah Dan Orang Yang Baik Memang Bukan Orang Yang Tidak Punya Salah Karena Tidak Ada Orang Yang Tidak Punya Salah Orang Yang Baik Adalah Orang Yang Apabila Melakukan Kesalahan Dia Segera Sadar Dijadikannya Itu Sebagai Pelajaran Untuk Tidak Diulanginya Lagi Pada Masa Yang Akan Datang Biasanya Kita Menghakimi Orang Pinter Kita Enggak Merasa Bahwa Kita Punya Kesalahan Kalau Kita Melihat Maling Ayam Kita Teriak Padahal Kita Nyolong Kambing Lebih Besar Dari Si Maling Ayam Merasa Diri Lebih Bener Dari Hilang Sifat Introspeksinya Yang Kita Musuhi Yang Kita Cacimaki Tahu Kita Sendiri Yang Melakukannya Sudara Sudara Kau Muslimin Orang Yang Bertobat Dan Tetap Dalam Tobat Stabil Itu Musuh Iblis Apa Ada Orang Yang Tobat Yang Tidak Tetap Ada Yang Istilah Kita Tobat Sambal Namanya Kalau Dia Makan Sambal Kepedesan Tobat Makan Sambal Besok Ngomakan Kagak Ada Sambal Ngomel Mana Sambal Kemarin Udah Tobat Sekarang Mana Sambal Ini Tobat Yang Namanya Tobat Sambal Istighfar Abis Istighfar Nyolong Lagi Istighfar Lagi Besok Nyolong Lagi Istighfar Lagi Itu Tobat Yang Tidak Tetap Namanya Allah Maha Pengasih Dan Penyayang Dengan Segala Kebesarannya Ia Akan Memaafkan Segala Perbuatan Yang Bersifat Salah Dari Hamba Hambanya Cuma Manusia Kadang-kadang Yang Tidak Mau Memaafkan Dirinya Sendiri Amat Dungu Manusia Macam Ini Membiarkan Dirinya Hanyut Berlarut Dalam Lembah Dosa Sementara Dia Diberikan Umur Tidak Digunakannya Untuk Bertobat Allah Senantiasa Akan Menerima Tobat Seorang Hamba Sepanjang Nafasnya Belum Sampai Ditenggorokan Kalau Nafas Sudah Sampai Ditenggorokan Baru Berniat Tobat Kasib Terlambat Kayak Fir'aun Fir'aun Itu Begitu Ditenggelamkan Di Lautan Merah Udah Cengap Mau Mampus Baru Ngomong Dalam Sekaratnya Amentu Birobbi Musa Wah Harun Kalau Begini Saya Juga Percaya Tuhannya Musa Udah Sekarat Baru Mau Tobat Malaikal Maut Gemes Banget Dilelepin Mati Kepada Adik-adik Remaja Biasanya Kalau Sudah Bicara Tobat Pikiran Kita Tobat Mau Urusan 70 Tahun Ke Atas Kita Masih Lama Ini Sebenarnya Tidak Masalah Tobat Adalah Masalah Salah Dan Dosa Masalah Salah Dan Dosa Adalah Masalah Manusia Sejak Dia Akil Balik Sampai Ajal Datang Berenggut Nyawa Hidup Ini Tidak Selalu Berjalan Mulus Hidup Ini Tidak Selalu Berjalan Di Atas Kertas Putih Kadang Kita Tersilap Kadang Kita Menyebabkan Kita Berbuat Lain Dari Yang Seharusnya Itu Kehidupan Silih Berganti Oleh Karenanya Pesan Nabi Perbuatan Salah Ikuti Dengan Kebajikan Dosa Iringi Dengan Tobat Jangan Nunggu Saya Untuk Tobat Takut Nanti Bikin Lagi Ini Namanya Punya Harapan Mau Bikin Lagi Nanti Nanti Aja Dah Kalau Tua Tua Sudara Kalau Dosa Itu Ditumpuk Itu Sama Saja Kotoran Yang Menodai Hati Kalau Kotoran Tidak Rajin Kita Bersihin Dia Akan Berkarat Dan Kalau Sudah Berkarat Sudah Sulit Untuk Dibersihkan Itu Makna Ungkapan Imam Ghazali Hati Manusia Sebening Kaca Lapisan Dosa Yang Dia Kerjakan Adalah Debu Yang Menutupi Jernihnya Kaca Orang Yang Bersih Dari Dosa Dekat Dengan Allah Hatinya Jernih Seperti Kaca Dari Hati Yang Jernih Radarnya Kontak Kepada Allah Sinyalnya Nyambung Channelnya Itu Getarannya Hebat Wajar Kalau Lalu Dia Bisa Tahu Apa Yang Besok Akan Terjadi Diberitahu Oleh Allah Yang Namanya Ilmu Laduni Ilmu Yang Hatinya Ah Mana Ada Orang Tidak Belajar Bisa Pinter Iya Kalau Hatinya Butek Emang Tidak Tidak Tapi Kalau Allah Mau Berangkat Dari Hati Yang Bersih Yang Kontaknya Nyambung Kepada Allah Hati Itu Seperti Kaca Kata Imam Ghazali Dosa Yang Kita Lakukan Adalah Debu Kalau Debu Sedikit Datang Kita Lap Datang Lagi Kita Bersih Datang Lagi Kita Bersihin Insyaallah Tidak Sampai Jadi Noda Di Atas Kaca Itu Tapi Kalau Nunggu Debu Itu Sampai Bertumpuk Besok Aja Ngelap Besok Aja Ngebersihin Bertumpuk Dia Sulit Membersihkannya Walaupun Kena Nodanya Tentu Tertinggal Di Atas Kaca Karena Itu Dalam Kehidupan Remaja Misalnya Pemuda Misalnya Kita Tidak Bisa Menolak Mode Tidak Bisa Menolak Musim Mode Nya Disco Disco Mode Nya Break Dan Mode Nya Joget Joget Mode Nya Jepongan Jepongan Mode Pada Pada Waktunya Habis Tapi Bagaimanapun Dia akan Punya Dampak Memberikan Bekas Dalam Membentuk Kepribadian Dan Ini Efek Yang Tidak Kita Inginkan Efeknya Bukan Modanya Itu Jadi Oleh Karenanya Sudara Sudara Masalah Tawbat Bukan Masalah 70 Tahun Ke Atas Tapi Masalah Manusia Sejak Dia Akil Balik Sampai Ajal Datang Merenggut Nyawa Sepanjang Nafas Belum Sampai Dikerongkongan Allah Akan Menerima Tawbat Seorang Hamba Bahkan Dalam Hadis Kudsi Allah Menyatakan Lau Amiltum Al-Khutoya Hatta Mala'atis Sama Thumma Nadimtum Fatab Allahu Alaikum Kalaupun Kamu Berbuat Dosa Sampai Penuh Langit Dengan Dosamu Kemudian Kamu Bertaubat Dan Menyesal Allah Pasti Akan Menerima Tawbatmu Jadi Orang Yang Tawbat Dengan Sebenarnya Dan Tetap Dalam Tawbatnya Itu Musuh Iblis Tapi Orang Yang Tawbatnya Angin-anginan Iblis Demen Banget Neri Sembayang Besok Mabok Besoknya Lagi Nyolong Besoknya Lagi Zina Besok Tawbat Lagi Kata Iblis Surat Iya Logo Cet Duh Tuhan Selanjutnya Yang Kedelapan Musuh Iblis Musuh Setan Mu'minun Yudawi Mu'alat Taharah Orang Mu'min Yang Membiasakan Diri Selalu Dalam Keadaan Bersuci Baik Dari Hadas Kecil Lebih Lebih Dari Hadas Besar Wudu Utamanya Memang Untuk Solat Tapi Membiasakan Wudu Dalam Kehidupan Sangat Baik Sekali Mau Ke Kantor Wudu Dulu Mau Ke Pasar Wudu Dulu Mau Ngajar Wudu Dulu Apa Sebabnya Karena Dalam Keadaan Suci Orang Ada Sikap Memelihara Kesuciannya Kalau Kita Naik PPD Pagi-pagi Gelantungan Kalau Punya Wudu Hati-hati Kesenggol Perempuan Juga Sayang Sama Wudu Tapi Kalau Enggak Punya Wudu Jangan Kesenggol Kita Nyeruduk Ada Semacam Sikap Apik Di Dalam Kehidupan Ini Karena Itu Biasakan Wudu Untuk Menjaga Kebersihan Diri Kebersihan Zohir Kebersihan Batin Belum Lagi Kemanfaatan Di Akhirat Sebab Kata Nabi Inna Ummati Yatuna Yawmal Qiyamah Ghuran Muhajjalin Min Asharil Wudu Umatku Di Akhirat Nanti Akan Datang Menghadap Allah Dengan Muka Berseri-seri Bersinar-sinar Dari Sebab Sering Wudu Sehingga Tidak Usah Mengaku Rasul Akan Memanggil Karena Muka Yang Sering Tersentuh Air Wudu Ini Orang Mumin Yang Selalu Membiasakan Diri Berada Dalam Keadaan Suci Berwudu Kita Lihat Ajaran Wudu Dari Sejak Bacaan Bacaannya Saja Itu Sudah Membawa Manfaat Lalu Dari Segi Bahwa Kita Manusia Sering Tersilap Melakukan Dosa-dosa Kecil Dosa-dosa Kecil Itu Oleh Air Wudu Dia Rontok Tangan Kita Suka Colek Pada Saat Membasu Dua Tangan Allahumma Inni As'alukal Yumna Wal Barakah Wa A'udzubika Minas Syu'mi Wal Halakah Dosa Yang Ada Di Tangan Itu Rontok Mata Kita Suka Pelatat Pelotot Nggak Karu-karuan Pada Saat Membasu Muka Nawaitu Ruf Al Hadasil Asghar Dosa Dosa Yang Ada Di Mata Rontok Dari Segi Pembersihan Batin Belum Lagi Dari Segi Pembersihan Zohir Sehari Semalam Kalau Lima Kali Saja Kita Terkena Air Wudu Itu Sudah Menjaga Kesehatan Dan Kebersihan Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Yang Kesembilan Orang Yang Menjadi Musuh Iblis Yaitu Mutawar Ra'un Anil Haram Orang Yang Memelihara Diri Dari Yang Diharamkan Oleh Allah Terpelihara Dirinya Terpelihara Yang Dimakannya Yang Diminumnya Dari Jenis-jenis Yang Haram Baik Sedikit Maupun Banyak Jangan Cuma Teriak Haram Waktu Sedikit Tapi Giliran Banyak Halal Sama Saja Orang Dikasih Tahu Itu Ada Cerita Anak Anak Pak Haji Punya Anak Main Judi Dikasih Tahu Pak Anak Bapak Main Judi Astagfirullah Katanya Tapi Menang Pak Alhamdulillah Ini kan Sama Saja Giliran Sedikit Dibilang Haram Karena Dia Tahu Dapat Jatah Begitu Dapat Banyak Dan Dia Kecipratan Jadi Halal Yang Sedikit Halal Haram Banyak Banyaknya Pun Juga Haram Yang Banyaknya Haram Sedikitnya Juga Haram Ada Ada Orang Bilang Minuman Keras Kalau Tidak Mabok Tidak Haram Yang Memabokkan Banyaknya Sedikitnya Tetap Saja Haram Apa Yang Banyak Menyebabkan Jadi Mabok Sedikitnya Pun Juga Haram Sudara Sudara Kau Muslimin Yang 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 Terakhir Musuh Daripada Iblis Ialah Mu'minun Rahimun Orang Mu'min Yang Berhati Pengasih Orang Mu'min Yang Suka Menyambung Silaturrahmi Orang Orang Mu'min Yang Tidak Suka Bertengkar Orang Mu'min Yang Tidak Suka Marah Marahan Kalaupun Terpaksa Marah Tidak Lebih Daripada Tiga Hari Jadi Boleh Saja Marah Kalau Alasannya Tepat Tapi Tidak Lebih Dari Tiga Hari Kalau Perlu Bikin Perjanjian Kita Marah Tiga Hari Itu Limit Tidak Halal Kata Nabi Bagi Seorang Muslim Menjauhi Saudaranya Lebih Dari Tiga Hari Tidak Halal Itu Artinya Haram Kita Kadang Kadang Kalau Sudah Marahan Amat Tetangga Amat Temankah Kadang Kadang Suka Berlaku Perpanjangan Waktu Tidak Cukup Perpanjangan Waktu Ditambah Lagi Perpanjangan Generasi Tidak Cukup Kita Yang Marah Orang Lain Kita Sundut Sundut Supaya Ngikut Marah Lagi Marah Pakai Ngundang Kayak Mafia Lagunya Sudah Dia Marah Orang Lain Lagi Disuruh Marah Sudah Rahatirin Yang Saya Muliakan Mu'min Yang Punya Sifat Belas Kasih Berhati Jernih Itu Musuh Utama Dari Iblis Tapi Mu'min Yang Suka Marah Marahan Tukang Hasutan Tukang Bakar Itu Teman Teman Iblis Oleh Karena Itu Mudah Mudahan Kita Semua Menjadi Musuh Iblis Dan Jangan Menjadi Musuh Iblis Jangan Menjadi Teman Iblis Sebab Iblis Sudah kadang Memproklamirkan Permusuhan Sekali Dia Musuh Kita Selamanya Dia Akan Tetap Menjadi Musuh Kita Berusahalah Untuk Menjadi Musuh Iblis Dan Jangan Sekali Kali Toleransi Berusaha Jangan Berusaha Menjadi Teman Iblis Inilah Yang Kita Bicarakan Pada Pertemuan Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara hadirin ma'ashiral muslimin rahimakumullah Salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini Yang dalam istilah kerennya disebut The last day of the world Dimana air laut tumpah ke darat Planet-planet bertabrakan Gunung meletus Bumi gempa Lalu semua yang bernama hidup mati Terjadilah kebangkitan setelah mati itu Dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat Pada kehidupan akhirat itu Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34 Hari dimana setiap orang akan lari dari saudaranya Dari ibunya dan bapaknya Dari istrinya dan anak-anaknya Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri Sehingga sangat boleh jadi hari itu Orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini Dalam keadaan semacam itu Dimana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing Ada tujuh golongan manusia Yang mereka tenang-tenang saja Orang lain bingung Mereka kalem Orang lain kepanasan Mereka mendapat keteduhan Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan Pada pertemuan kita kali ini Bersumber dari sebuah hadis Dimana bersabda Rasulullah SAW Ada tujuh golongan manusia Kata beliau Yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka Maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat Mereka tidak lagi merasakan kebingungan Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan Lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah SWT Siapa gerangan yang tujuh orang ini? Marilah kita lihat satu persatu Dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya Amin Ya Rabbal Alamin Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah Kata Nabi Imamun adil Pemimpin yang adil Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Sudara hadirin Secara umum yang dinamakan adil ialah Attawasud bainal amraini Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah Dari dua persoalan yang dihadapinya Biasanya tidak berat ke kiri Juga tidak berat ke kanan Itu yang disebut adil Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang Tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu Itu juga disebut adil Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin Yang besar kecilnya kepemimpinan kita Bergantung kepada apa yang kita pimpin Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab Dari apa yang dipimpinnya Seorang pemimpin yang adil Dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya Dalam kehidupan di dunia ini Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka Oleh karena itu Pemimpin Merupakan Suatu amanah Jabatan Di samping dia merupakan amanah Juga merupakan nekmat Dan nekmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz Pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin Menjadi presiden Ucapan yang pertama keluar dari mulutnya Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un Coba bayangkan ini Dipilih jadi pemimpin Diangkat jadi presiden Bukan alhamdulillah Malah inna lillahi wa inna ilayhi roji'un Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah Menyianyikan amanah berarti khianat Dan khianat ini adalah dosa besar Pantaslah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan Nekmat bisa saja berubah menjadi azab Kalau kita tidak pandai mensyukurinya Kalau kamu pandai bersyukur Aku tambah nekmatku Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur Kamu ingkar Kamu lupakan nekmat Allah Awas Azabku amat pedih Kata Allah Jadi berdasarkan logika dari ayat ini Bisa kita katakan Orang kaya Ada orang kaya enggak di sini? Ada orang kaya enggak? Yang kaya tolong dengerin Orang kaya itu bisa masuk sorga karena hartanya Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya Tergantung syukur apa tidak syukur Orang alim? Ada yang alim di sini? Ada Tolong dengerin orang alim Yang ustadz, yang kiai Orang alim bisa saja masuk sorga karena ilmunya Dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya Pejabat Pejabat Ada pejabat? Banyak Pejabat itu bisa masuk sorga karena jabatannya Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya Bergantung syukur apa tidak Kalau ada orang kaya Hartanya didapat dari jalan yang halal Berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah Lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk tujuh turunan Namun juga berfungsi sosial Dia bantu pembangunan masjid Dia makmurkan majlis taklim Dia santuni yatim piatu Orang kaya macam itu dengan hartanya Insya Allah bisa sampai ke sorga Tapi kalau ada orang kaya Hartanya didapat dari segala macam cara Asal harta tercapai segala cara halal Perlu jilat atas, jilat atas Perlu injak bawah, injak bawah Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan Setelah dapat harta lalu pelitnya tujuh belas setan Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sodako Orang kaya macam itu dengan hartanya Bisa masuk neraka Na'udzubillah Amin Ada orang alim Dengan ilmunya dia bimbing umat Dia katakan yang halal itu halal Yang haram itu haram Dia katakan yang hak itu adalah hak Yang batil adalah batil Dia tidak peduli apapun resikonya Orang alim semacam itu dengan ilmunya Bisa sampai ke sorga Tapi kalau ada orang alim Dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi Orang yang memang sudah bodoh Yang halal dibilang haram Yang haram dibikin remeng-remeng Menjadi penjilat kesana kemari Orang alim semacam itu Bisa masuk neraka Karena ilmunya Begitu juga pejabat Tapi kalau dengan jabatannya Dia berlaku sewenang-wenang Yang besar salah didiamkan Yang kecil salah segera ditegakkan hukum Hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya Tapi tidak pandai memberikan hak Maka pemimpin semacam ini Lantaran tidak pandai mensyukuri nekmat Bisa saja nekmat itu berubah menjadi azab Oleh karena itu saudara-saudara Pemimpin menaungi rakyat Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau Siapa pemimpin tiap kita Bapak pemimpin di rumah tangganya Ibu pemimpin bagi anak-anaknya Pak lurah memimpin di kelurahannya Pak camat memimpin di kecamatannya Pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri Akan dimintakan pertanggung jawab Kalian para remaja yang hadir disini Memimpin dirimu sendiri Kau akan ditanya tanganmu Kau lebih banyak gunakan buat apa Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana Lidahmu lebih banyak membicarakan apa Dan hari pertanggung jawab nanti Kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar Saksinya anggota badan kita sendiri Dalam surah Yasin Allah jelaskan Ada kan disurah Yasin? Ada Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah Daripada repot-repot Kokoknya Yasin Gitu aja biar urusan lancar Pada hari itu kami kunci mulut mereka Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami Kaki mereka akan memberikan kesaksian Terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan Dalam kehidupan di dunia ini Hari pertanggung jawab Oleh karena itu kalau kita memimpin diri sendiri Berlakulah adil kepada diri sendiri Nah lalu masalahnya Memang kita mesti adil kepada siapa saja sih Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil Pertama adil kepada Allah Yang kedua adil kepada sesama makhluk Dan yang ketiga adil kepada diri sendiri Adil kepada Allah artinya apa Mendahulukan hak Allah Daripada kepentingan pribadi Kalau sudah datang waktu sholat asar Misalnya walaupun sedang enaknya latihan foli Berhentilah dulu sebentar Sholat kita adil kepada Allah Adil kenapa dalam contohnya dengan sholat misalnya Sholat itu kan sehari semalam lima waktu yang wajib Betul apa betul? Betul Lima waktu Lah sholat itu Kalau sholat bagus Taruhlah tujuh menit Kalau sholatnya itu kilat Empat menit Ada lagi yang kilat khusus Gak pakai perangko Dua menit barangkali Taruhlah lima menit kita ambil Yang bagus Kalau lima waktu kali lima menit Kan cuma dua puluh lima menit Sementara Allah memberikan kita hidup ini Dua puluh empat jam sehari semalam Cuma dua puluh lima menit Diminta untuk ibadah kepadanya Tidak sanggupkah kita berlaku adil Dua puluh lima menit ini untuk menghadapmu Ya Allah Sementara engkau telah memberikan restannya Dua puluh tiga jam tiga puluh lima menit Untuk hidup Dalam sehari semalam Mendahulukan hak Allah Daripada kepentingan pribadi Adil kepada Allah Yang kedua adil kepada sesama makhluk Adil kepada manusia Adil kepada binatang Adil kepada alam Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar Akan membawa efek bagi diri kita juga Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar Gunung-gunung menjadi gundul Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi Banjir melanda kemana-mana Tanah longsor terjadi Akibatnya terkena manusia juga Kalau mereka sudah tidak menjaga Keseimbangan alam ini Adil kepada orang lain Apakah itu namanya tetangga Teman keluarga Dan yang ketiga adil kepada diri sendiri Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur Begadang terus tiap malam Tidak adil kepada mata Nah ini yang ketawanya paling kencang Pasti tukang begadang ini Perut ini punya hak untuk tidur Puasa saja siang malam Mengurangi hak perut Adil kepada diri sendiri Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat Pasti akan kita temui Kita yakini keberadaannya Yang oleh karena itu Kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin Sekurangkanya pemimpin bagi diri sendiri Marilah kita berusaha Menjadi pemimpin yang adil Supaya nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perlindungan langsung kepada kita Amin Ya rabbal alamin Ini yang pertama Lalu yang kedua Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah Anak muda yang rajin ibadah Kenapa kok Nabi bilang anak muda Bukan orang tua Apa orang tua yang rajin ibadah Allah tidak senang Tentu Allah senang Cuma Allah lebih senang lagi Kalau ada anak muda yang rajin ibadah Sebab apa? Kondisi psikologis Kalau ada orang tua rajin ibadah Itu mah pantas Emang udah waktunya Ada orang Sembayangnya rajin Masuk masjid Masuk maghrib Keluar isa Malam tahajud Tahlilnya mantap Umurnya berapa? 70 Gak istimewa Itu memang sudah mestinya Lagian kalau sudah 70 Masih bandel aja Kapan mau taubat Tapi kalau ada anak muda Darahnya masih mengalir dengan panas Dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya Dia masih muda terpengaruh oleh lingkungan Tapi dia sanggup memblokir itu disalurkannya di jalan Allah Dia tekun beribadah Allah cinta betul pemuda semacam itu Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Selalu Pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai Dalam kondisi semacam ini Kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya Mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa Yang aneh-aneh malah dijadikan model Yang dilarang malah nekat diterjang Dimana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral Dan hampir dimana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini Sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat Pak ibadah itu apa sih Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah Apa kemana-mana mesti bawa tasbih Mungkin Apa mesti pakai pecik terus Boleh jadi Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung Ya tidak juga Ibadah kan artiannya luas Segala perbuatan yang diperintah Dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah Itu bernama ibadah Kalian remaja berangkat menuntut ilmu Pergi pagi pulang siang Membekali diri Menuntut ilmu itu ibadah Kalian pulang ke rumah Ibu bapak memerintah Taat kepada orang tua Ibadah Membersihkan lingkungan Ibadah Bahkan jagat di waktu malam pun Kalau untuk dengan niat Bismillah Saya jagat malam ini Untuk ketenangan rakyat Supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah Itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah Jadi tidak cuma sekedar sujud Tidak cuma sekedar baca Quran Seluruh aspek kehidupan manusia Yang diperintah Allah Dan yang bertujuan mencari ridho Allah Itu bernilai ibadah Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini Masa muda itu masa yang paling indah memang Sampai orang kulon bilang There is not delightful memorize Ya barat itu kan kulon Saya lebih senang pakai orang kulon saja There is not delightful memorize And then the youth moment Bahwa tidak ada masa yang lebih indah Selain masa muda Tapi masa muda yang katanya indah itu Sebentar Sebentar sekali Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya Buat hari depan Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini Karena itu kepada yang muda saya berpesan Pergunakanlah masa muda itu Dalam ketekunan beribadah kepada Allah Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya Jangan seperti pepatah orang itu Kelapa muda katanya kupas-kupasin Kelapa tua tinggal batoknya Selagi muda puas-puasin Udah tua tinggal bongkoknya Iyalah Kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif Boleh Mumpung masih muda Puas-puasin nuntut ilmu Mumpung masih muda Puas-puasin ibadah Mumpung masih muda Puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua Puas-puasin dalam artian yang positif Tentu saja bagus Tapi kalau puas-puasin dalam artian Menghambur umur Untuk sesuatu yang mubazir Bergadang di pinggir-pinggir jalan Lalu mulai berkenalan dengan Morphe, narkotik, ganja Terperangkap oleh budaya-budaya modern Yang menyesatkan Terpancing oleh model-model baru Yang kelihatannya menarik Tapi sebenarnya tidak bermanfaat Entah pada akhirnya Akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja Coba Belakangan ini saya dengar Di Jakarta akan ada Suatu festival yang disebut Festival Ngeceng Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya Nampang Jadi itu biasanya Muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan Pakai kacamata hitam Pakaian warna-warni Rambut dicat sedemikian rupa Supaya menarik perhatian Mereka diri di pinggir-pinggir jalan Nampang istilah ngepopnya Ngeceng katanya Wah ini mau diadakan festival Secara langsung atau tidak Festival ini kan mempopulerkan Ngeceng Jadinya Yang tadinya orang awam gak kenal Lantaran diangkat ke permukaan Jadi terkenal Kalau sudah terkenal Lalu jadi mode Kalau sudah jadi mode Lah tahan Boleh jadi nantilah Akhirnya Ngeceng masuk desa Bukan cuma sekedar Abri masuk desa Bukan cuma sekedar Koran masuk desa Ngeceng pun bisa saja Masuk desa Banyak saluran-saluran positif Yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja Ketimbang mengadakan sesuatu Yang tidak ada manfaatnya Ketimbang menghabiskan umur Untuk sesuatu urusan yang mubazir Sedangkan umur bukan jatah gratis Tanpa batas waktu Ada pertanggungan jawab Umurmu kau habiskan di mana Masa mudamu kau selesaikan di mana Itu akan dimintakan pertanggungan jawab Nah Pemuda yang tekun ibadah kepada Allah Dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah Jiwanya besar Jiwanya mandiri Dan ini yang kita perlukan Pemuda yang siap jadi pelopor Bukan pengekor Pemuda yang sanggup mandiri Dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya Kata pepatah Generasi yang baik adalah Generasi yang punya kejayaan masa lalu Dan buat mereka sendiri Mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat Tapi dia mampu mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya Sebaliknya Generasi yang paling jelek Adalah generasi pemalas Yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat Dia sebut-sebut nenek moyangnya Lu sih belum apa-apa Bapak gue dong Bapak gue katanya Lu sih belum apa-apa Om saya dong Tante saya dong Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur Dia sendiri tidak ada apa-apanya Ini generasi yang paling jelek Kalau orang kelihatan lebih hebat Dia sebut leluhurnya Sementara dia sendiri Nol nilainya Tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya Pasukan pemuda mandiri Macam ini yang kita perlu Bukan sekedar pasukan pemuda Oke bos Kulunuun Yes sir Yes men Kumaha juragan wae Dan terus terang kita miskin Dengan pemuda yang mandiri Yang punya kepribadian Yang berani berkata Ya terhadap yang benar Dan berani berkata Tidak terhadap yang tidak benar Dari mana ini didapat Sandaran vertikal Dalam bentuk ibadah kepada Allah Akan memantapkan jiwa Membersihkan hati Sehingga dia akan berfungsi seperti radar Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah Inilah dampak positifnya Karena itu Tentu saja kita berharap Sekurang-kurangnya Pemuda-pemuda yang hadir Pada kesempatan ini Menjadilah pemuda-pemuda yang tekun Beribadah kepada Allah Amin Amin Nah baiklah ya Itu tadi yang kedua Kita lanjutkan sekarang Yang ketiga Orang yang akan langsung Mendapat perlindungan dari Allah Kata Nabi Seseorang yang hatinya Selalu terpaut kepada masjid Apa arti terpaut kepada masjid ini Apa orang yang gak pernah keluar-keluar dari masjid Tentu saja bukan Apa gunanya di dalam masjid terus Kalau kerjanya cuma tidur doang Maksud terpaut kepada masjid ini Hatinya selalu berfikir bagaimana memakmurkan masjid Jasadnya boleh saja ada di kantor Boleh saja ada di pasar Boleh ada di sawah Boleh ada di ladang Tetapi hasil daripada usahanya Dia lalu berfikir bagaimana memakmurkan masjid Sebab apa? Masjid merupakan center of activity Pusat daripada kegiatan umat Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman rasul Di masjid beliau berda'wah Di masjid beliau mengatur negara Di masjid beliau mengadakan perundingan Di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat Pusat daripada kegiatan umat Dan memakmurkan masjid ini Dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid Dan bukan mencari hidup di masjid Kalau sudah prinsipnya dibalik Bukan menghidupkan masjid Tetapi mencari hidup di masjid Saya khawatir masjid akan ambruk Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini Fungsinya belum maksimal Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya Cuma seminggu sekali Jumat pagi jam sembilan masjid buka Jumat jam dua tutup Buka-buka lagi Jumat depan Seminggu sekali Kelemahan lainnya Manajemen masjid Terus terang sejalah kita bicara Kadang-kadang pengelolaannya Ketua masjid bapaknya Khotib mantunya Sekretaris ponakannya Imam Bilal cucunya Gak agak ada orang lainnya Ya kalau bagus kepengurusannya Tidak apalah Tapi kadang-kadang Kelemahannya ialah Bagaimana Menciptakan manajemen masjid yang baik Sehingga masjid bisa berfungsi Sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah S.A.W Apalagi belakangan ini Ada kecenderungan Yang membuat kita optimis Gembira Remaja Pemuda Pemudi Mulai gemar Datang ke masjid Berkumpul Membentuk Remaja masjid Remaja musola Mengadakan kegiatan Majelis taklim Yang mingguan Yang bulanan Aksi sosial Yang semuanya Bermuara Dari kehidupan masjid Sesuatu yang Menggembirakan Dan sudah sepatutnya Para pengelola masjid Membuka pintu Untuk bisa Mengatur masjid Menurut manajemen yang Diharapkan oleh umat Karena bagaimanapun Di masjid Dua jalur komunikasi Bahasa kerennya Two-way traffic communication Itu bisa kita laksanakan Yaitu Hablum minallah Wa hablum minannas Berhubungan kepada Allah Dan berhubungan kepada Sesama manusia Bisa terlaksana di masjid Berhubungan dengan Allah Jelas saja Lewat sholat misalnya Berhubungan dengan Sesama manusia Jelas saja Lewat musyawarah Lewat majlis taklim Lewat kegiatan-kegiatan Yang mensyarkan agama Dan begitu selanjutnya Sudara hadirin Yang saya hormati Memakmurkan masjid Sebagai rumah Allah Sebab dalam hadis kursi Allah katakan Inna buyuti fil ardi Al masajid Rumahku di permukaan bumi Adalah masjid-masjid Kata Allah Dan orang-orang Yang memakmurkan masjid Orang yang datang ke masjid Adalah tetamuku Kalau Allah Memerintahkan kita Menghormati tamu Tentu Allah Lebih tahu Bagaimana menghormati Tamunya sendiri Allah mengajarkan kita Hormatilah tamumu Sekarang kita Yang menjadi tamunya Allah Dengan datang ke masjid Dengan memakmurkan masjid Allah lebih tahu Menghormati tamunya Ini yang ketiga Yang keempat Hadirin Orang yang langsung Mendapat perlindungan Dari Allah itu Dua orang yang menjalin persaudaraan Yang bertemu dan berpisah Karena Allah Bersaudara Bersaudara Daripada sendiri Tapi sendiri Lebih baik daripada berteman jahat Maksudnya Maksudnya apa ini Sederhana dalam benci Sederhana dalam cinta Ukurannya Allah Al-Quran Temannya itu punya pangkat tinggi Saya yakin Kalau temannya pensiun Persaudaraannya akan selesai Sampai disitu Kalau kita mencari teman Cuma karena dia kaya Satu saat dia jatuh bangkrut Jatuh miskin Persaudaraan akan selesai Sampai disitu Tapi kalau karena Allah Yang bisa memisahkan kita Apabila orang sudah keluar Dari jalur Yang diridoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kepada semua hadirin Mari Menjalin persaudaraan Dalam bentuk ideal Yang diajarkan oleh Islam Nilai persaudaraan Yang diikat oleh akidah Kalaupun harus benci Bencilah sederhana Tidak habis-habisan Ngebenci orang Kalaupun harus cinta Cintalah sederhana Boleh jadi yang hari ini Kita benci Bukan main besok Kita senangi Mungkin yang hari ini Kita cintai mati-matian Besok sudah berubah Menjadi yang kita benci Sederhana saja Tidak usah berlebih-lebihan Kalau nilai persaudaraan Yang diajarkan ini Bisa kita wujudkan Persaudaraan yang diikat Dengan nilai akidah Maka dari persaudaraan Semacam itu Insya Allah kita bisa Berbuat banyak Untuk kepentingan diri Keluarga Masyarakat kita Pada umumnya Ini Kelompok Yang keempat Orang kelima Yang nanti langsung Mendapat perlindungan Allah Seorang laki-laki Kata nabi Yang dipanggil oleh perempuan cantik Laki-laki Normal Dipanggil oleh perempuan cantik Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif Tidak ada orang yang tahu Tempatnya sepi Apa yang terjadi? Orang ini berkata Inni akhafullah Rabbal alamin Maaf saja Saya takut kepada Allah Orang yang bermoral Nanti di akhirat Langsung dilindungi oleh Allah Tidak mudah jatuh oleh Bujuk rayu Tidak mudah terpesona oleh Wajah-wajah yang menggiurkan Seperti Dalam sejarah yang terkenal itu Nabi Yusuf Alayhi Salam Kenalkan Nabi Yusuf? Ya Nabi Yusuf itu Bekerja di istana Kitfir Kitfir ini Punya istri Namanya Zulaikha Orangnya cantik Diam-diam Zulaikha ini rupanya Naksir sama Yusuf Satu hari Suaminya tidak ada di rumah Pintu dikunci-kunciin Setelah pintu semua terkunci Dia panggil Nabi Yusuf Hai talak Yusuf Sini Kata Yusuf Mau ngapain Pokoknya sini Iya mau ngapain Iya kayak orang-orang Ngapain sih Sebenarnya Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf Yusuf pun demikian Zulaikha menyenangi Yusuf Yusuf pun menyenangi Zulaikha Tapi apa? Andai kata Yusuf Tidak melihat Peringatan Tuhannya Letter S Yusuf Ini bukan Pekarangan NT Dilarang parkir di sini Sehingga Walaupun tidak ada yang tahu Tidak ada yang melihat Nabi Yusuf Selamat Dari bujuk rayu Zulaikha Mempertahankan Nilai-nilai moral Di tengah Kemajuan zaman Memang merupakan Pekerjaan yang Tidak ringan Merupakan Pekerjaan yang Sangat berat Akan ada saja Cobaan Akan ada saja Gangguan Yang kita temui Di sepanjang Perjalanan hidup ini Tapi sebaliknya Kalau orang sudah Tidak lagi menjunjung Moral yang tinggi Lalu hidup Menurut selera Sendiri-sendiri Ya kita lihatlah Lahirnya kebudayaan Kumpul kebo Yang diawali Dengan free sex Yang mengarah Kepada summon Leaven Alias hidup Bersama tanpa nikah Memang sebabnya Boleh jadi macam-macam Mungkin karena Broken home Tidak merasa Diperhatikan di rumah Ibu bapak sibuk Lalu anak Mencari kesibukan sendiri Mungkin karena Tekanan ekonomi Dalam kehidupan Miskin Lalu ada yang Menawarkan kerjaan Tidak taunya Malah dilemparkan Ke lembah hitam Mungkin juga Karena pengaruh Pergaulan Dari lingkungan Baik-baik Lalu berteman Dengan yang tidak baik Hanyut Ditelan arus Pergaulan Mungkin juga Pengaruh kebudayaan Yang dia tonton Buku yang dia baca Film yang dia lihat Ikut mewarnai Dan membentuk Kepribadiannya Tapi apapun Alasannya Satu hal yang jelas Semuanya berangkat Dari rapuhnya Pegangan orang Kepada nilai-nilai Agama Sebab Sumber nilai Moral yang tertinggi Tidak lain Agama Adanya Intinya apa Intinya Tidak lain Orang yang beragama Itu meyakini Bahwa kemanapun Dia pergi Dimanapun Dia berada Allah Selalu melihat Yang dia lakukan Begitu yang kita pelajari Dalam ihsan Engkau beribadah Kepada Allah Seolah-olah Kau lihat Allah Kalaupun Allah Tidak kau lihat Yakinlah Allah melihatmu Jadi Kalau saya sendiri Yang kedua itu Allah Dibujuk rayu Oleh cewek Cakap Ayo dah bang Gak ada orang Kita cuma berdua Dia bilang Enggak Kita gak berdua Bertiga Berdua bang Bertiga Yang ketiga siapa Elu Gue Allah Tiga Di kantor Mau korupsi Dia kasah Kusuk Gerasat Gerusuk Cari Apa yang seharusnya Menjadi hak orang lain Tidak ada yang lihat Tapi dia tidak sendiri Saya berdua Yang kedua Allah Merasakan Kehadiran Allah Dekat dalam hidup Nilai moral Semacam ini Menyelamatkan Masyarakat Pantas Kalau orang Semacam ini Di akhirat Nanti Langsung Mendapat Perlindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Terutama Ada-ada remaja Yang hadir Sebenarnya Yang paling Mahal Dalam hidupmu Adalah Harga dirimu Kalau itu Sudah terjual Dan tergadai Apalagi yang bisa Kau banggakan Dalam hidup ini Titel yang Berenteng Barangkali Harta yang Banyak Mobil yang Serba berkilat Barangkali Tidak akan Banyak Manfaatnya Kalau sudah Dimulai dengan Kehancuran Daripada Harga diri Tidak ada yang Lebih mahal Daripada Harga diri Jagalah itu Baik-baik Pelihara Nilai-nilai Moral Makin pandai Kau jaga diri Insyaallah Makin mahal Hargamu Dalam pandangan Manusia Lebih-lebih juga Dalam pandangan Allah Pantas Kalau pepatah Bilang Suatu bangsa Akan tegak Kalau dia Masih punya Nilai moral Bila hancur Moral itu Hancur Juga lah Ketegakan Daripada Bangsa itu Sendiri Ini Yang kelima Yang keenam Masih dua lagi Orang keenam Yang nanti Akan langsung Mendapat Perlindungan Dari Allah Seseorang Yang mengingat Allah Dalam kesunyian Lalu berlinang Air matanya Sudara Tidak ada Tidak ada Orangnya itu Yang tidak punya Dosa Coba saya mau Tanya Yang kumpul disini Ada gak Orangnya yang Tidak punya Dosa Tidak ada Dan memang Orang yang baik Itu bukan Orang yang Tidak punya Dosa Sob tidak ada Orangnya yang Tidak punya Dosa Orang yang Baik adalah Orang yang Apabila dia Melakukan Dosa Dia segera Sadar Dijadikannya Itu sebagai Pelajaran Untuk Tidak Diulanginya Lagi Pada masa Yang akan Datang Dengan Kata lain Mengingat Allah Dalam Kesunyian Artinya Bertawbat Ini kan Anak muda Sekarang Kalau diajak Bicara Taubat Taubat Urusan 70 Ke atas Kita ini Masih Lama Padahal Masalah Taubat Bukan Masalah Tua Masalah Taubat Adalah Masalah Dosa Dan Masalah Dosa Adalah Masalah Manusia Sejak Dia Akil Balik Sampai Dengan Kehidupan Yang Sekarang Sengaja Atau Tidak Besar Atau Kecil Ringan Atau Berat Tiap Kita Mesti Mempunyai Yang Namanya Dosa Allah Maha Penerima Taubat Sepanjang Nafas Belum Sampai Dikerongkongan Jikalau Nafas Sudah Sampai Ditinggorokan Baru Kita Mau Melaksanakan Yang Namanya Taubat Kasiplah Itu Para Ulama Mengatakan Tidak 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 ada Dosa Kecil Kalau Ditumpuk Terus Dan Tidak ada Dosa Besar Kalau Diikuti Dengan Istighfar Permohonan Ampun Kepada Allah Jadi Jangan Menganggap Ah Ini Dosa Kecil Ah Ini Dosa Kecil Ditumpuk Tumpuk Lah Jadi Gede Juga Tidak Ada Dosa Yang Kecil Kalau Dikerjakan Terus Menerus Dan Tidak Ada Dosa Yang Besar Kalau Diiringi Dengan Istighfar Dalam Kehidupan Ini Apabila Dosa Sudah Bertumpuk Masyiat Meraja Lela Mun Karat Menjadi Jadi Allah Tidak Akan Segan Menurunkan Azab 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 Itu Bisa Dalam Bentuk Bencana Alam Banjir Namanya Kebakaran Meraja Lela Namanya Gempa Bumi Namanya Bendungan Pecah Namanya Reaktor Atom Bocor Namanya Namanya Boleh jadi Macam-macam Sebab Apa Al-Quran Memberikan Jaminan Allah Tidak Akan Menurunkan Azab Selama Di Tengah Masyarakat Manusia Masih Banyak Orang Yang Istighfar Kepada Allah Jadi Hakikatnya Kita Ini Berhutang Jasa Kepada Orang Yang Rajin Sujud Rajin Mohon Ampun Kepada Allah Lantaran Mereka Barangkali Azab Tidak Diturunkan Oleh Allah Kalau Melihat Banyaknya Sudah Munkarot Dan Maksiat Mengingat Allah Dalam Kesunyian Tengah Malam Waktu Yang Mustajabah Terutama Sepertiga Malam Yang Akhir Situasinya Lain Tidak Tidak Percaya Boleh Coba Tidak 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 Bayar Coba Kalian Bangun Tengah Malam Tahajud Kalian Akan Menemukan Satu Suasana Yang Lain Daripada Misalnya Kalau Kalian Sembayang Zohor Tengah Hari Panas Terik Di Tengah Banyak Orang Hati Hati Bergetar Segala Kekeliruan Yang Pernah Kita Kerjakan Lalu Terbayang Dan Air Mata Tanpa Terasa Tanpa Diundang Bahkan Berurai Membasahi Pipi Ya Allah Alangkah Nikmatnya Suasana Macam Itu Menciptakan Perasaan Dekat Dengan Allah Terwujud Kedamaian Batin Dan Ini Yang Banyak Dicari Orang Sekarang Yang Kadang Kadang Karena Terlalu Ingin Mencari Kedamaian Lalu Keliru Jalan Yang Bertapa Di Goa Goa Katanya Nyepi Dari Kehidupan Manusia Memencilkan Diri Dengan Cara Cara Yang Mereka Atur Sendiri Tidak Macam Itu Quran Punya Resep Ketahu Dengan Banyak Mengingat Allah Hati Menjadi Tenang Jiwa Menjadi Lapang Pikiran Menjadi Damai Ini Resep Islam Untuk Mencapai Ketenangan Jiwa Mengingat Allah Dalam Kesunyian Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Ini Aspek Daripada Ibadah Jadi Dengan Kata Lain Masalah Mengingat Allah Dalam Kesunyian Mengingat Dosa Bukan Urusan Orang Tua Tapi Masalah Manusia Siapapun Adanya Sejak Dia Akil Balik Mesti Entah Kecil Besar Entah Sedikit Entah Banyak Ada Kesalahan Yang Dilakukannya Karena Itu Kalau Kita Masih Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Artinya Allah Masih Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Memperbaiki Diri Nanti Kalau Sudah Sangka Kala Ditiup Alam Hancur Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Sudah Tidak Sempat Lagi Yang Tinggal Menyesal Ada Yang Meratap Lalu Berkata Ya Laitani Kuntuturaba Dalam Quran Aduh Andai Kata Kita Bisa Balik Jadi Tanah Ajada Dulunya Jangan Jadi Orang Kalau Dulu Kita Tetap Jadi Tanah Tidak Tanggung Jawab Apa Apa Dijadikan Orang Sekarang Mesti Tanggung Jawab Bagaimana Ini Bingung Ada Yang Berkata Ma Agna Anni Maliyah Hal Ka Anni Sultan Ternyata Harta Yang Saya Bangga Banggakan Tidak Bawa Manfaat Hari Ini Ternyata Jabatan Yang Pernah Saya Duduki Malah Merusak Saya Hari Ini Tinggal Lagi Penyesalan Karena Kelalaian Memanfaatkan Waktu Hidup Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Karena Itu Pandai Pandailah Membagi Orientasi Ada Ada Saat Kita Sibuk Tenggelam Dalam Berbagai Urusan Dunia Lain Saat Tenggelam Dalam Kefanaan Dan Kesunyian Membekali Diri Untuk Kehidupan Akhirat Nanti Sebentar Meninggalkan Dunia Rekes Kepada Allah Mi'raj Naik Menghadap Allah Supaya Terwujud Keseimbangan Untuk Mencapai Fit Dunia Hasanah Kebahagiaan Dan Kebaikan Di Dunia Maupun Di Akhirat Nanti Inilah Golongan Yang Keenam Orang Yang Langsung Mendapat Perlindungan Allah Yang Mengingat Allah Dalam Kesunyian Yang Ketujuh Yang Terakhir Orang Yang Langsung Mendapat Perlindungan Dari Allah Di Akhirat Nanti Rajulun Seseorang Yang Bersodakoh Lalu Dia Ikhlas Dengan Sodakohnya Sehingga Tangan Kirinya Tidak Tahu Apa Yang Diberikan Oleh Tangan Kanannya Orang Yang Pemurah Orang Yang Menyadari Bahwa Apapun Yang Dia Punya Dalam Hidup Ini Cuma Sekedar Titipan Fungsinya Lalu Seperti Kran Menyimpan Air Tapi Untuk Disalurkan Lagi Kepada Orang Yang Memang Memerlukannya Alangkah Nikmatnya Kalau Allah Memberikan Kepercayaan Kepada Kita Untuk Menjadi Penyalur Distributor Rizki Kalau Kita Ingat Kemari Berpikir Kesini Kita Tidak Akan Sayang Lagi Enak Saja Yang Peras Keringat Banting Tulang Cari Rezki Saya Sampian Datang Datang Mau Minta Mungkin Rezeki Dia Tapi Lewat Tangan Kita Satu Kehormatan Dari Allah Kalau Kita Dijadikan Seperti Kran Menyimpan Air Tapi Tidak Untuk Dirinya Sendiri Disalurkannya Kepada Orang Orang Yang Memang Memerlukannya Tidak Ada Orang Jatuh Bangkrut Lantaran Bersikap Pemurah Dan Tidak Ada Orang Jadi Kaya Raya Lantaran Dia Bakhil Atau Pulit Bin Kikir Alias Medit Dalam Kitab Riyadul Salihin Kita Baca Tiap Pagi Ke Alam Ini Turun Dua Malaikat Cuma Kita Tidak Tau Dua Dua Berdoa Yang Sebelah Kanan Berdoa Yang Sebelah Kiri Berdoa Kata Yang Sebelah Kanan Doanya Tiap Pagi Ini Kata Malaikat Yang Satu Dia Berdoa Allahumma A'ti Munfiqan Khalafa Ya Allah Kepada Orang Orang Yang Suka Infak Kepada Orang Orang Yang Suka Memberi Kepada Orang Orang Yang Pemurah Gantilah Mereka Dengan Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Telah Mereka Berikan Lalu Malaikat Yang Satu Berdoa Allahumma A'ti Mumsikan Telafa Ya Allah Kepada Orang Orang Yang Mumsik Bahil Kikir Berilah Mereka Kerusakan Dan Kebinasaan Di Dalam Harta Mereka Maka Lihat Sejalah Orang Kaya Tapi Pelit Ada Sejalan Yang Kira-kira Duitnya Bakalan Jadi Keluar Dan Gak Ada Pahlanya Apa Kena Musibah Lalu Berobat Sekian Juta Apa Kemalingan Apa Ditipu Orang Ada Seja Cara Duitnya Keluar Yang Gak Ada Pahlanya Inilah Prinsipnya Allah Mencintai Orang Pemurah Dalam Hadis Kursi Aku Cinta Kepada Orang Yang Pemurah Tapi Aku Lebih Cinta Kepada Orang Miskin Yang Pemurah Orang Kaya Pemurah Allah Cinta Orang Miskin Pemurah Allah Lebih Cinta Kenapa Nilainya Lain Orang Kaya Sedekah 500 Orang Miskin Sedekah 500 Sama 500 Tapi Saya Yakin Pahlanya Lebih Besar Buat Si Miskin Kenapa Buat Orang Kaya 500 Apa Artinya Sekelebatan Buat Si Miskin 500 Dia Mesti Peras Keringat Banting Tulang Tapi Dia Berani Memberi Seperti Beraninya Orang Kaya Nilai Ini Yang Dilihat Oleh Allah Islam Mengakui Hak Milik Pribadi Tapi Harus Berfungsi Sosial Di Dalam Harta Yang Kita Miliki Itu Ada Haknya Masjid Ada Haknya Yatim Ada Haknya Madrasah Dan Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Saya katakan Di awal Tadi Merubah Nikmat Menjadi Azab Kalau kita Tidak Pada Mensyukur Bersyukur Kalau diberikan Harta Artinya Mempergunakan Harta Itu Sesuai Dengan Kehendak Yang Memberinya Allah Memberikan Harta Kepada Kita Apa Yang Allah Kehendaki Supaya Harta Itu Berfungsi Sosial Milik Pribadi Silahkan Tapi Berfungsi Sosial Dalam Kehidupan Kita Terus Terang Saja Umat Islam Ini Bukan Tidak Punya Potensi Tapi Tidak Pandai Menginventarisir Potensi Apa Tidak Ada Orang Islam Yang Kayak Banyak Yang Belum Banyak Yang Mau Berbuat Atas Nama Dan Untuk Kepentingan Agamanya Kalau Buat Pribadinya Berani Bukan Maik Itulah Yang Sering Diungkapkan Orang Pembangunan Asrama Yatim Piatu Tidak Terurus Ada Orang Membangun Masjid Meletakkan Batu Pertama Sekaligus Jadi Batu Terakhir Setelah Itulah Mau Dibilang Hidup Tidak Kelihatan Geraknya Mau Dibilang Mati Pun Tidak Ketauan Kuburannya Kurangnya Kesadaran Akan Arti Amanah Dan Titipan Dari Allah Lahirlah Korun Korun Abad 20 Kalian Tahu Sejarah Korun Saking Kayaknya Korun Kunci Gudang Hartanya Itu Saja Ontak Yang Bawa Itu Baru Kunci Itu Ontak Yang Bawa Ketika Orang Tanya Hartamu Begini Banyak Dari Mana Kau Dapat Korun Ya Saya Usaha Tidak Ada Hubungannya Sama Tuhan Katanya Apa Yang Terjadi Lantaran Kekurang Ajarannya Melupakan Nikmat Korun Dan Seluruh Harta Bundanya Ditenggelamkan Allah Oleh Gempa Bumi Makanya Orang Sekarang Kalau Dia Macul Ketemu Harta Apa Katanya Gue Dapat Harta Karun Peninggalan Si Korun Itu Barangkali Dahulunya Sudara Sudara Oleh Karena Itu Kalau Kita Oleh Allah Diberikan Amanah Berupa Harta Pandailah Bersyukur Dan Jadilah Orang Yang Ikhlas Dalam Bersodakoh Nah Inilah Pertemuan Kita Pada Kali Ini Walaupun Singkat Mudah-mudahan Sekali lagi Kita Termasuk Salah Satu Di Antara Tujuh Golongan Yang Di Akhirat Nanti Langsung Mendapat Perlindungan Dari Allah Amin Terima Kasih Banyak Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد الله سيدنا ومولانا محمد وعلا آله وآل آله وآشابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سيدنا آله سيدنا لي Big rolling رحمكم الله سيدنا وojك سيدنا وأنا وإنتشاهدruk جدنا وآله من خلالنا استد mmm الحق pour ودا mão جدنا ومن أخبغا in السلئة وثم الناب السلئة اتشاهد الأنبياء تشاهد э ficوال والأحق Kulit seperti yang sekarang ini Punya bahasa seperti yang sekarang ini Seluruhnya Kita terima jadi Oleh karena kita terima jadi Maka Allah Tidak menilai manusia dari rupa Dan potongannya Tidak juga dari harta bendanya Bersabda Nabi kita Inna allaha La yanzuru ila suwarikum Wa amwalikum Walakin yanzuru ila Kulubikum wa amalikum Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak melihat potonganmu Tidak melihat harta bendamu Tetapi yang dilihat dan dinilai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lain adalah hati Dan amal perbuatanmu Kenapa rupa yang elok Paras yang cantik tidak dijadikan Penilaian utama oleh agama Pertama karena yang namanya Cantik adalah relatif Tergantung siapa yang memandang Yang menurut saya cantik Menurut saudara Belum tentu cantik Dan yang menurut saudara cantik Menurut saya mungkin jelek Tidak ketulungan Oleh karenanya Di kalangan para ahli cinta Ada perbedaan pendapat Sebenarnya cantik yang bikin orang Jatuh cinta Atau cinta yang menyebabkan Orang jadi cantik Dua-duanya bisa saja terjadi Mungkin karena cantik Orang lalu jatuh cinta Mungkin sudah kadong cinta Biar gempor cantik juga Tapi yang jelas Cantik adalah relatif Yang kedua cantik itu Temporer Berubah oleh Pergeseran masa Dan pertukaran waktu Tidak ada orang Makin ke hujung Makin cantik Sekarang dia sedang Sweet 17an Umur 17an Of course Cantik bukan Alam kepala Seluruh yang ada Dalam dirinya Menjadi syair Di kalangan para remaja Rambutnya Katanya ikal Berderai Pipinya Bakpau Dilayang Lalu janggutnya Katanya macam lebah Bergantung Alisnya macam Semut beriring Kalau dia senyum Orang pada lemes Itu sekarang Dua, tiga, puluh, empat puluh Tahun yang akan datang Kalau dia senyum Mungkin orang lari semua Cantik itu temporer Dan yang ketiga Di atas langit Masih ada langit lagi Di atas yang kita anggap cantik Rupanya masih ada Yang lebih cantik lagi Oleh karena itu Penilaian inti dari agama Bukan soal potongan Bukan soal harta benda Tapi hati Dan amal perbuatan Alangkah lebih idealnya lagi Kalau hati yang baik Dan perbuatan yang baik Berada pada rupa yang elok juga Inilah yang dinamakan Kecantikan Zohir dan Batin Dan ini Yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Yang akan kita bicarakan Pada pertemuan kita Kali ini Pantas Kalau pada saat Kita berdiri Di muka cermin Disunahkan Kita membaca doa Seperti yang diajarkan Nabi Allahumma Kama hassan Takhalki Fahassin Khuluki Ya Allah Sebagaimana telah Engkau baguskan Rupaku Baguskan juga Kiranya Akhlak dan budi Pekertiku Supaya Kecantikan Zohir Diiringi dengan Kecantikan Batin Apa gunanya Zohir yang cantik Kalau batinnya Berbahaya Itu yang orang bilang Apa guna Katanya berkain batik Kalau tidak Dengan kebaya Apa guna Berparas cantik Kalau meluluk Bawa bahaya Sudara-sudara Yang saya hormati Nabi Yusuf Alayhi Salam Diberikan oleh Allah Ketampanan Zohir Dan batin Artinya Zohirnya Beliau memang Tampan Batinnya pun Memang beliau Adalah baik Dan inilah Kebaikan Yang berlipat ganda Kadang-kadang Ada orang yang Tampangnya Sederhana saja Tapi batinnya Baik Itu lebih baik Ketimbang yang Zohir dan Penampilannya Baik Tapi batinnya Rusak Maka Kecantikan Yang dianugerahkan Allah dalam Kehidupan ini Sesungguhnya Bukan untuk To show only Bukan cuma untuk Sekedar dipamerkan Jadi kebanggaan Macam kontes Ratu-ratuan Yang manfaatnya Hampir tidak ada Kecantikan untuk Kecantikan untuk Disyukuri Kecantikan untuk Digunakan Kepada hal-hal Yang bermanfaat Sesuai dengan Perintah Dari Yang memberikan Kecantikan itu Sudara-sudara Yang saya hormati Nabi Yusuf Alaihissalam Seorang Nabi Yang oleh Allah Diberikan Kecantikan Zohir Dan juga Kecantikan Batin Beliau adalah Putra Dari Nabi Ya'kub Dari Nabi Ishak Dan dari Nabi Ibrahim Alaihissalam Artinya Ayah beliau Bernama Nabi Ya'kub Kakeknya Adalah Nabi Ishak Dan Datuknya Adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam Ia bersodara Sebanyak Sebelas Orang Dari Sebelas Orang Saudaranya Ini Hanya Satu Yang Seibu Sebapak Yaitu Benyamin Sedangkan Yang lain Adalah Saudara Dari Lain Ibu Sejak Kecil Nabi Yusuf Ini Sudah Memperlihatkan Tanda-tanda Bahwa Dikelak Kemudian Hari Dia akan Tumbuh Menjadi Seorang Besar Sebab Itu Wajar Kalau Ayahnya Memberikan Perlakuan Yang Agak Istimewa Kepada Nabi Yusuf Dan Ini Tentu Memancing Sifat Iri Dari Sudara-sudaranya Yang Lain Apalagi Pada Satu Malam Nabi Yusuf Di Kala Remaja Itu Pernah Mimpi Mimpi Ini Beliau Ceritakan Kepada Ayahnya Gata Beliau Ya Abadi Ini Aro Ini Ini Ro'aitu Ahada Asyara Kau Kaba Was Sam Sawal Kamara Ro'aituhum Li Sajidid Jadi Satu hari Nabi Yusuf Cerita Kepada Ayahnya Saya Mimpi Mimpi apa Yusuf Saya Melihat Dalam Tidur Saya Ada Sebelas Bintang Lalu Matahari Dan Bulan Saya Lihat Seluruhnya Sujud Kepada Saya Ayahnya Mendengar Mimpi Ini Mengerti Takwil Lalu Pesan Kepada Nabi Yusuf Yusuf Mimpi Ini Jangan Kau Ceritakan Kepada Sudara Sudaramu Mereka Sudah Punya Pandangan Yang Tidak Baik Kepada Dirimu Kalau Ini Kau Ceritakan Mungkin Akan Membahayakan Bagi Dirimu Sebab Rupanya Sudara Sudaranya Yang Lain Ini Iri Hati Kepada Nabi Yusuf Yang Mempunyai Keistimewaan Dan Mendapat Perhatian Istimewa Juga Dari Orang Tuanya Sudara Kita Tahu Ini Sesuatu Yang Wajar Dalam Kehidupan Pepatah Bilang Likul Lizi Ne'matin Mahsudun Tiap Kali Kita Mendapat Suatu Ne'mat Bakal Ada Orang Yang Hasud Iri Hati Dengki Itu Watak Kehidupan Kalau Kita Jatuh Miskin Orang Tepuk Tangan Kalau Kita Jadi Kaya Orang Tanya Bedukun Kemana Wajar Saja Likul Lizi Ne'matin Mahsudun Tiap Kali Kita Mendapat Suatu Ne'mat Tentu Ada Yang Hasud Ada Yang Iri Ada Yang Tidak Senang Begitu Juga Halnya Dengan Sudara Sudara Nabi Yusuf Alahi Salam Dan Watak Iri Hati Ini Tidak Cuma Tinggal Iri Hati Mereka Buktikan Lewat Tindakan Konkret Satu Hari Mereka Musyawarah Sudara-sudaran Yang Iri Ini Sudara-sudara Bapak Kita Tidak Adil Masa Yusuf Mendapat Perlakuan Istimewa Sedangkan Kita Ini Golongan Yang Lebih Besar Dari 12 Orang Anaknya Masa Cuma Satu Yusuf Yang Mendapat Perlakuan Lebih Istimewa Kita Ini Yang Sebelas Dianggap Angin Nggak Adil Abah Kita Iya Tapi Caranya Bagaimana Apa Kita Omelin Bapak Jangan Habis Yusuf Singkirin Kalau Yusuf Nggak Ada Kan Anaknya Tinggal Kita Praktis Perhatiannya Seluruhnya Akan Tercurah Kepada Kita Nah Saya Ingatkan Bahwa Hasud Sering Mendorong Orang Untuk Melakukan Segala Macam Cara Artinya Orang Itu Kalau Sudah Dibakar Sifat Dengki Iri Hati Dia Relah Melakukan Apa Saja Pertama Agar Nikmat Yang Ada Pada Diri Orang Lain Hilang Yang Kedua Supaya Nikmat Itu Pindah Kepada Dirinya Andai Kata Tidak Pindah Kepada Dirinya Ya Hilang Sajalah Jangan Orang Lain Yang Dapat Nikmat Ini Watak Hasud Ingin Nikmat Orang Lain Pindah Kepada Dirinya Atau Hilang Walaupun Tidak Pindah Kepada Dirinya Tapi Yang Bersangkutan Tidak Lagi Mendapat Nikmat Untuk Itu Segala Macem Cara Akan Dilaksanakan Ini Dicontohkan Dari Usaha Yang Dilaksanakan Oleh Sudara-sudara Nabi Yusuf A.S. Oke Setuju Kita Singkirkan Yusuf Tapi Caranya Bagaimana Gampang Bunuh Saja Kalau Bunuh Sih Rasa-rasanya Tidak Sampai Hati Membunuh Yusuf Lalu Bagaimana Kita Kucilkan Saja Dia Kita Asingkan Dari Sini Kita Buang Jauh-jauh Supaya Dia Tidak Ada Lagi Kelihatan Dalam Pandangan Abah Kalau Dia Sudah Tidak Ada Dalam Pandangan Abah Yang Dilihat Cuma Kita Dan Seluruh Kasih Sayangnya Akan Tercurah Kepada Kita Semua Nah Setujulah Kalau Itu Caranya Nanti Kita Atur Belakangan Jadi Satu Hari Permisilah Sudara-sudaranya Ini Kepada Nabi Ya'kub Abah Kami Permisi Mau Pergi Main-main Dan Yusuf Akan Kami Ajak Kata Nabi Ya'kub Saya Khawatir Nabi Ya'kub Sudah Melihat Gelagat Yang Tidak Baik Sudah Ada Semacam Firasat Saya Khawatir Kalau Yusuf Kau Bawa Nanti Dia Akan Kena Celaka Atau Dimakan Oleh Serigala Sedangkan Kamu Nanti Akan Lalai Kata Anak-anak Yang Lain Percaya Dapak Saya Akan Jaga Saya Kan Sudaranya Masa Tegak Membiarkan Yusuf Celaka Atau Dimakan Serigala Pokoknya Aman Sip Dah Sampai Akhirnya Nabi Ya'kub Mengizinkan Pergilah Dua belas Bersaudara Ini Pergi Bermain-main Mula-mula Berkejar-kejaran Yusuf Ikut Main Kejar-kejaran Lantas Buka Baju Yusuf Ikut Buka Baju Sampai Ketika Tiba Di tepian Sebuah Sumur Tua Rencana Yang sudah Disepakat Itu Dilaksanakan Nabi Yusuf Diangkat Beramai-ramai Digotong Lalu Dimasukkan Diceburkan Kedalam Sumur Mati Kemudian Baju Nabi Yusuf Itu Mereka Basahi Dengan Darah Kambing Setelah Itu Mereka Pun pulang Menemui Nabi Ya'qub Alayhi Salam Dengan Rasa Sedih Yang Dibikin-bikin Ini Penyakit Hasud Jadi Kalau Orang Hasud Kepada Kita Begitu Kita Mendapat Kesulitan Dia Datang Dengan Air Mata Buaya Belagak Sedih Belagak Ikut Berduka Cita Padahal Hatinya Sorak Padahal Batinya Girang Bukan Main Pak Saya Ikut Berduka Cita Pak Saya Ikut Sedih Padahal Hatinya Biar Mampus Ini Yang Dilakukan Oleh Saudara-saudara Nabi Yusuf Mereka Datang Dengan Air Mata Berurai Nangis Abah Ketika Kami Sedang Main Main Abah Kami Lupa Kami Tinggalkan Yusuf Sendiria Ketika Kami Balik Kami Cuma Mendapati Bajunya Sudah Berlumur Darah Berangkali Saudara Kami Yusuf Dimakan Oleh Serigala Nabi Yaakub Tercenung Ternyata Firasatnya Adalah Benar Baju Nabi Yusuf Itu Yang Berlumur Darah Kambing Buatan Saudara-saudaranya Yang Hasud Tadi Diciumi Dan Dipeluk Oleh Nabi Yaakub Kepedihan Seorang Ayah Yang Ditinggalkan Oleh Anak Tercintanya Sudara Adapun Nabi Yusuf Alaihissalam Tercebur Di sumur Mati Itu Sampai Pada Satu hari Ada Khalifah Ada Kafilah Kafilah Niaga Dari Negeri Madian Hendak Menuju Ke Negeri Mesir Lewat Di tempat Itu Ketika Salah Seorang Mereka Bernama Malik Bin Do'ar Hendak Mengambil Air Timba Diturunkan Kedalam Sumur Begitu Diangkat Ini air Kok berat Amat Makin Diangkat Makin Berat Makin Berat Sampai Di atas Bukan Air Orang Isinya Eh Ada Orang Di ember Dia lihat Rupanya Sangat Tampan Elok Cantik Ah Ini Barangkali Anak Bangsawan Ini Parasnya Begini Cantik Begini Tampan Ah Ini Kalau dijual Di Mesir Nanti Tentu Harganya Mahal Order Objek Maka Dibawalah Yusuf Ini Ke Negeri Mesir Setibanya Di Sana Diperjual Belikan Sebagai Budak Belian Nah Nasib Baik Rupanya Yusuf Ini Ketika Terjadi Pelelangan Dibeli Oleh Seorang Pembesar Istana Seorang Menteri Yang Bernama Kitfir Kitfir Melihat Ah Ini Cantik Anak Remaja Ini Tampangnya Elok Parasnya Indah Keliatannya Budi Pekertinya Pun Halus Kita Ambil Saja Ini Kata Kitfir Kepada Istrinya Zulaikha Kita Angkat Dia Jadi Anak Siapa Tahu Nanti Dia Memberikan Manfaat Yang Besar Bagi Kita Baiklah Baiklah Dan Sejak Saat Itu Yusuf Dipelihara Di Rumah Kitfir Dalam Istana Yang Tinggal Bersama Istrinya Zulaikha Menurut Satu Riwayat Sepuluh Tahun Lamanya Nabi Yusuf Tinggal Di Tempat Kitfir Dan Selama Sepuluh Tahun Itu Tentu Terjadi Perkembangan Baik Jasmaninya Maupun Rohaninya Dari Dari Anak Anak Ia Berubah Menjadi Remaja Lalu Meningkat Ke Arah Dewasa Makin Matang Kedewasaannya Makin Tampan Dan Elok Parasnya Makin Cantik Budi Pekertinya Ditempa Oleh Watak Kenabian Yang Disiapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Tidak Heran Ketampanan Nabi Yusuf Ini Lalu Jadi Buah Bibir Di Kalangan Istana Tidak Cuma Anak Perempuan Bangsawan Tidak Cuma Istri Para Penguasa Sampai Kepada Kelompok Orang Awam Selalu Berandai Andai Kalau Saja Kalau Saja Andai Kata Umpama Saya Bisa Berdampingan Dengan Yusuf Kalau Saja Kata Kata Kalau Saja Ini Keluar Dari Perempuan Perempuan Yang Melihat Yusuf Alayhi Salam Dan Yang Unik Kecantikan Nabi Yusuf Itu Kalau Dia Berdampingan Dengan Orang Yang Jelek Si Jelek Ini Ikut Sedikit Cantik Biasanya Kan Kalau Ada Orang Ganteng Duduk Berdampingan Sama Orang Jelek Yang Ganteng Makin Kelihatan Kegantengannya Yang Jelek Makin Demok Itu Biasanya Tapi Kecantikan Nabi Yusuf Ini Tidak Mengangkat Orang Lain Nah Rupanya Yang Tertarik Kepada Ketampanan Nabi Yusuf Ini Tidak Cuma Perempuan Perempuan Lain Juga Termasuk Siti Zulai Istri Daripada Kit Fir Yang Merupakan Ibu Angkatnya Kalau Pada Mulanya Zulai Merawat Nabi Yusuf Sejak Kecil Dengan Harapan Nanti Akan Membawa Manfaat Setelah Dilihatnya Makin Lama Makin Tampan Makin Lama Makin Cantik Makin Lama Makin Rupawan Berubah Rupanya Rasa Kasih Sayang Seorang Ibu Menjadi Kasih Sayang Seorang Perempuan Kepada Laki Laki Dia Merindukan Saat Saat Dimana Dia Bisa Mencurahkan Rasa Hatinya Itu Kepada Nabi Yusuf Alaihissalam Hampir Hampir Nyaris Zulaikha Ini Kalau Istilah Anak Muda Barangkali Siang Jadi Kenangan Malam Jadi Impian Kemanapun Dia Pergi Bayangan Yusuf Juga Yang Selalu Menggodanya Selalu Ditunggunya Saat Saat Yang Mungkin Untuk Dia Bisa Menyampaikan Hasrat Hatinya Kepada Nabi Yusuf Alaihissalam Dan Saat Itu Pun Datang Satu Hari Kitfir Harus Menghadiri Persidangan Negara Rumah Besarnya Lenggang Para Pembantu Kebetulan Tidak Seorang Pun Ada Di Dalam Inilah Saat Yang Ditunggu Tunggu Oleh Zulaikho Keluarlah Ia Dari Kamarnya Dengan Pakaian Yang Tipis Sewarna Dengan Warna Kulitnya Sehingga Pakaian Dalamnya Nyaris Tembus Dengan Langkah Yang Diatur Sedemikian Rupa Memancing Rangsangan Ia Datang Menghampiri Yusuf Alaihissalam Lalu Dengan Suara Lemas Memelas Ia Pun Memanggil Yusuf Ada Apa Tuhanku Sini Yang Kalau Wasah Kita Melihat Mendengar Suaranya Yang Lain Dari Hari Hari Biasa Apalagi Melihat Pakaian Zulaikho Yang Begitu Tipis Jantung Nabi Yusuf Berdetak Sangat Cepat Darah Mengalir Dengan Cepat Maklum Beliau Juga Manusia Laki Laki Normal Terlepas Dari Kenabiannya Jantungnya Dakdik Duk Kemari Yusuf Sini Ada Apa Tuhanku Sudah Lama Yusuf Lama Apa Tuhanku Saya Memendam Rindu Kepadamu Yusuf Siang Malam Engkau Juga Yang Jadi Tumpuan Harapan Saya Kemanapun Saya Pergi Seakan Wajahmu Juga Yang Saya Lihat Yusuf Tidur Saya Jadi Tak Nyenyak Makan Saya Tak Pernah Membawa Kekenyangan Yusuf Tidur Yang Biasanya Mendatangkan Semangat Seolah Semuanya Pergi Meninggalkan Saya Yusuf Hembusan Sepoy Pagi Mengusap Bunga Merkah Dalam Taman Yang Biasanya Membawa Keindahan Semuanya Telah Berganti Dengan Keindahan Wajahmu Yusuf Sinilah Sebentar Penuhi Hasrat Hati Saya Saya Segan Tuan Segan Kenapa Yusuf Saya Tidak Mau Mengkhianati Tuan Saya Yang Telah Berbuat Baik Kepada Saya Apakah Saya Juga Tidak Pernah Berbuat Baik Kepadamu Benar Tuan Juga Berbuat Baik Kepada Saya Tapi Pantang Saya Mengkhianati Majikan Saya Yusuf Sekarang Kesempatan Yang Baik Kit Fir Suami Saya Sedang Menghadiri Persidangan Penting Di negara Di istana Dan Rasanya Akan Lama Dia Baru Kembali Sementara Para Pembantu Kita Tidak Ada Disini Saya Malu Tuan Saya Segan Malu Kepada Siapa Tidak Ada Yang Tahu Tidak Ada Yang Lihat Allah Saya Takut Saya Malu Kepada Allah Tuan Padahal Kalau Menurut Ukuran Hati Quran Menjelaskan Sebenarnya Zulaikho Cinta Kepada Yusuf Yusuf Pun Senang Kepada Zulaikho Saat Itu Iblis Sibuk Bukan Main Memasang Jerat Pasang Besi Berani Biar Padanya Terum Zulaikho Senang Yusuf Yusuf Sebenarnya Pun Secara Manusia Menyenangi Zulaikho Walau Walau Lahan Burhana Rabbi Tapi Yusuf Ketika Itu Melihat Larangan Allah Peringatan Allah Seolah-olah Dia Lihat Allah Mengatakan Yusuf Ini Letter S Dilarang Parkir Di Sini Menurut Satu Riwayat Nabi Yusuf Melihat Ayahnya Nabi Yaakub Melambai Lambaikan Tangan Menyetop Seolah-olah Melarang Dia Meneruskan Langkahnya Riwayat Lain Menjelaskan Seolah-olah Nabi Yusuf Dibisiki Oleh Malaikat Jibril Yusuf Kalau kamu Kalah Sekarang Kamu Sama saja Gajah Kemasukan Semut Di kupingnya Terus Mati Tapi Tapi Kalau Kamu Menang Kamu Adalah Gajah Yang Tidak Terkalahkan Ada Semut Mati Oleh Ada Gajah Mati Oleh Semut Alangkah Memalukan Binatang Yang Begitu Besar Jatuh Hanya Oleh Binatang Yang Begitu Kecil Artinya Apa Kau Akan Jadi Orang Besar Yusuf Apakah Harus Gagal Dan Jatuh Cuma Karena Bujuk Rayu Seorang Perempuan Macam Ini Satu Riwayat Menjelaskan Semacam Itu Sehingga Mantap Yusuf Maaf Tuhanku Saya Malu Kepada Manusia Saya Malu Kepada Majikan Tapi Saya Lebih Malu Lagi Kepada Allah Saat Ini Majikan Tidak Tahu Orang Seorang Tidak Ada Yang Lihat Tapi Allah Pasti Lihat Itu Yang Saya Malu Ah Yusuf Jangan So Kalem So Mumpung Situasi Mengizinkan Mubazir Zulayah Pun Berangkat Pergi Ketempat Pembaringan Ketempat Tidur Lalu Dengan Pose Yang Merangsang Aduhai Memelambai Lambaikan Tangannya Hai Dalak Yusuf Sini Yusuf Kemari Nabi Yusuf Dipelihara Oleh Allah Ketika Nabi Yusuf Tetap Menampakkan Keengganannya Zulayah Jadi Berang Yang Namanya Istri Pembesar Ditolak Oleh Anak Muda Yang Menurut Penilaian Dia Tidak Ada Apa-apanya Lu Kan Kecemplung Di Seumur Gue Pengutin Cuma Sekedar Segini Aja Tidak Mau Nurutin Kebangetan Amat Bukan Zulayah Kalau Tidak Nekat Dia Bangun Dari Pembaringannya Gemes Dia Hampiri Yusuf Kalau Cara Kita Diunyeng Yusuf Dipaksa Nabi Yusuf Berlari Ke arah Pintu Ditarik Bajunya Dari Belakang Oleh Zulayah Sobek Belakang Bajunya Begitu Baju Sobek Pintu Terbuka Kitfir Suami Zulayah Datang Orang Arab Bilang Yumsak Mablul Ketangkep Basah Ketangkep Basah Merah Pada Muka Zulayah Sementara Kitfir Pun Matanya Merah Tapi Nabi Yusuf Tenang Tenang Saja Ya Tidak Salah Tenang Tenang Saja Nabi Yusuf Bukan Tenang Karena Pengalaman Tenang Karena Memang Tidak Berbuat Yang Negatif Kadang Kadang Ada Juga Yang Tenang Tapi Pengalaman Oh Buaya Itu Sudah Ketahuan Kepentuk Ketangkep Hansip Anteng Itu Bukan Tidak Salah Badak Nabi Yusuf Tenang Karena Memang Tidak Berbuat Salah Apapun Nabi Yusuf Tenang Karena Yakin Dirinya Benar Sehingga Mantap Menghadapi Ketatangan Kitfir Yang Sangat Tiba Tiba Itu Ada Pun Zulaiho Ketika Melihat Suaminya Berdiri Di Muka Pintu Cepat Cepat Dia Berubah Siasat Inilah Salah Satu Kelihayan Makhluk Bernama Perempuan Dia Pandai Bersalin Rupa Dia Pandai Bermain Minyak Di Atas Air Melihat Suaminya Datang Roman Mukanya Pun Menjadi Sedih Air Mata Berurai Membasahi Pipi Papa Katanya Apa Balasan Bagi Orang Yang Mau Menistahkan Istri Papa Maksudmu Apa Zulaiho Yusuf Gile Dia Mencari Kesempatan Dalam Kesempitan Dia Mau Menodai Kehormatan Saya Dia Tidak Memperkosa Saya Kata Nabi Yusuf Bukan Saya Tuhan Saya Enggak Yang Benar Yusuf Enggak Zulaiho Yang Memaksa Saya Betul Zulaiho Tidak Yusuf Yang Memaksa Saya Sampai Akhirnya Salah Seorang Dari Isi Rumah Itu Memberikan Jalan Keluar Tuan Kitfir Begini Saja Sulit Memang Untuk Dilacak Kebenarannya Cuma Periksa Saja Baju Yusuf Kalau Bajunya Sobek Di Belakang Yusuf Benar Zulaiho Salah Kalau Baju Yusuf Sobeknya Di Depan Zulaiho Yang Benar Yusuf Yang Salah Nah Apa Artinya Itu Kalau Bajunya Sobek Di Belakang Kan Artinya Yusuf Kabur Ditarik Dari Belakang Tapi Kalau Bajunya Sobek Di Depan Itu Artinya Zulaiho Nyakar Nyakarin Baju Yusuf Dari Depan Lihat Saja Pokoknya Kalau Bajunya Sobek Di Belakang Yusuf Benar Zulaiho Salah Kalau Baju Yusuf Sobek Di Depan Yusuf Salah Zulaiho Benar Ketika Di Periksa Di Cek Bajunya Betul Sobek Di Belakang Artinya Yusuf Benar Zulaiho Yang Salah Kata Kitfir Zulaiho Jelas Sudah Bagaimana Kejadian Yang Sebenarnya Oleh Karena Itu Bertobat Kamu Kepada Allah Dan Kau Yusuf Jangan Ceritakan Peristiwa Aib Ini Kepada Siapapun Untuk Menjaga Nama Baik Kita Bersama Baik Tuan Sudara Sudara Kau Muslimin Yang Saya Hormati Tapi Bagaimana Serapi Rapinya Menyimpan Barang Busuk Akhirnya Tercium Juga Gosip Ini Akhirnya Tersiar Di Mana Mana Terutama Di Kalangan Para Pembesar Sehingga Kalau Kumpul Para Istri Pejabat Zulaikha Jadi Bahan Gunjingan Kan Main Bini Menteri Deman Nama Budaknya Gak Salah Apa Itu Jadi Bahan Ejekan Ya Sebab Tentu Ukuran Mereka Yang Belum Pernah Ngelihat Yusuf Kalau Duren Ketemu Duren Masa Duren Ketemu Ketimun Ya Bonyok Artinya Gak Seimbang Masa Istri Bangsawan Tergila Gila Sama Anak Angkatnya Sama Budak Beliannya Gak Masuk Rasio Itu Zulaikha Dengar Berita Macem Itu Sampai Dalam Hatinya Pantes Saja Kamu Ngenyik Saya Kamu Meremehkan Saya Karena Kamu Belum Pernah Lihat Potongan Yusuf Bagaimana Akhirnya Dalam Hati Siti Zulaikha Ini Timbul Semacam Dendam Suatu Saat Gue Kerjain Loh Caranya Gimana Satu Hari Para Istri Bangsawan Ini Diundang Ketempat Siti Zulaikha Duduk Di satu Ruangan Luas Setelah Duduk Dihidangkan Makanan Makanannya Aneh Cuma Cuma Buah Sama Pisau Ketika Buah Dan Pisau Sudah Siap Satu Orang Satu Satu Orang Satu Satu Orang Satu Ketika Mereka Sedang Mengupas Buah Itu Zulaikha Berkata Kepada Nabi Yusuf Yusuf Kau Jalan Dari Sini Kesana Melintas Kayak Peragawati Gitu Untuk Apa Pokoknya Jalan Ajedah Nabi Yusuf Jalan Sejak Beliau Melangkah Ke ruangan Itu Semua Mata Perempuan Perempuan Bangsawan Yang Lagi Ngupas Buah Semuanya Tertuju Kepada Yusuf Ada Yang Matanya Emang Buluk Makin Buluk Ada Yang Ngeliatin Sampur Mulutnya Mengangat Apa Kata Mereka Balam Ra'ainahu Akbarnahu Wa Katta'na Aydiyahunna Wa Kulna Ketika Perempuan Perempuan Itu Melihat Yusuf Akbarnahu Mereka Agungkan Yusuf Wa Kulna Hasha Lillah Mereka Bilang Ini Bukan Orang Ini Malah Ekat Bukan Orang Orang Segini Cakepnya Artinya Belum Pernah Mereka Lihat Paras Yang Secantik Dan Setampan Akibat Apa Enggak Berasa Mau Motong Buah Keiris Tangan Rata-rata Perempuan Yang Ada Disitu Tangannya Pada Luka Kenapa Mau Motong Buah Mata Kemana Mulut Kemana Tangan Kepotong Melihat Itu Semua Zulaykho Puas Nah Kamu Baru Melihat Sekejap Bagaimana Saya Yang Siang Malam Melihat Yusuf Bagaimana Saya Yang Tiap Saat Hidup Bersamanya Bagaimana Saya Enggak Merindukan Dia Ente Yang Baru Melihat Sekelebatan Udah Motong Tangan Saya Yang Tiap Hari Sama Sama Dia Enggak Celeng Juga Udah Pantes Sudara Sudara Kau Muslimin Yang Saya Hormati Akhirnya Untuk Menjaga Nama Baik Keseluruhannya Nabi Yusuf Pun Mengalah Karena Berita Ini Sudah Tersiar Yusuf Dipojokan Tidak Cuma Sekedar Dipojokan Beliau Dimasukkan Kedalam Penjara Tapi Apa Kata Beliau Ya Allah Kalau Memang Karena Resiko Penolakan Saya Terhadap Ajakan Zulai Menyebabkan Saya Harus Masuk Penjara Penjara Lebih Saya Cintai Ketimbang Ikut Kemahuan Zulai Sudara Sudara Kadang 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 Kita Berpikir Kalau Kesempatan Itu Datang Kepada Kita Mampukah Kita Menjatuhkan Pilihan Seperti Pilihan Nabi Yusuf Ini Lebih Baik Penjara Ketimbang Mengikuti Bujuk Rayu Perempuan Untuk Melakukan Perbuatan Yang Menyelewen Ini Ini Yang Dipilih Nabi Yusuf Tegar Kalau Memang Sebagai Resikonya Saya Harus Masuk Penjara Penjara Lebih Saya Cintai Penjara Lebih Saya Suka Daripada Mengikuti Bujukan Zulai Teguh Karena Suatu Prinsip Bukankah Dalam Perjuangan Menegakkan Akidah Kadang Kita Mendapat Piala Tapi Tak Jarang Kita Berhadapan Dengan Penjara Kadang Kita Disanjung Kadang Kita Dicaci Itu Romantika Perjalanan Dari Yang Namanya Perjuangan Tapi Pilihan Harus Ada Ketimbang Ikut Bujuk Rayu Perempuan Yang Mengajak Melakukan Perbuatan Serong Penjara Lebih Saya Cintai Sudah Pada Saat Hendak Diajak Tidak Ada Yang Melihat Beliau Menolak Akibat Penolakannya Masuk Penjara Tapi Penjara Lebih Menyenangkan Hatinya Ketimbang Hidup Merdeka Tapi Jiwa Terpenjara Inilah Nabi Yusuf Barangkali Biar Badan Masuk Penjara Asal Jiwa Merdeka Kita Sekarang Sebaliknya Jiwa Terpenjara Tidak Jadi Soal Asal Badan Merdeka Maka Jiwa Kita Sering Dijajah Entah Dijajah Harta Entah Dijajah Pangkat Dan Jabatan Entah Dijajah Iblis Jiwa Kita Yang Terpenjara Sementara Badan Kita Merdeka Nabi Yusuf Tidak Biarlah Badan Dipenjara Asal Jiwa Merdeka Untuk Menegakkan Sesuatu Yang Hak Sudara Sudara Yang Saya Hormati Ada pun Di dalam Penjara Itu Nabi Yusuf Satu Sel Dengan Dua Orang Bekas Pelayan Istana Yang Dituduh Menaruh Racun Kedalam Hidangan Yang Hendak Disajikan Kepada Raja Yang Satu Tukang Ngatur Minuman Yang Satu Tukang Ngatur Makanan Untuk Raja Siapa Yang Naruh Racun Tidak Jelas Tapi Dua Duanya Ditahan Sampai Satu Malam Teman Satu Sel Ini Dua Duanya Ngobrol Kepada Nabi Yusuf Yusuf Kami Ini Dipenjara Karena Dituduh Menaruh Racun Kedalam Hidangan Yang Dihidangkan Kepada Baginda Raja Siapa Yang Salah Kami Sendiri Tidak Tahu Saya Tidak Ngerasa Naruh Racun Kata Yang Tukang Ngatur Minum Saya Juga Enggak Kata Yang Tukang Ngatur Makan Sampai Satu Malam Mimpi Mimpi Itu Diceritakan Kepada Nabi Yusuf Kata Yang Tukang Ngatur Minuman Yusuf Saya Mimpi Saya Memeras Anggur Lalu Menghidangkannya Kepada Baginda Raja Apa Arti Mimpi Saya Kata Yang Tukang Ngidangin Makanan Kalau Saya Yusuf Saya Ngimpi Menjunjung Roti Di Atas Kepala Saya Itu Roti Dipatokin Burung Apa Arti Mimpi Saya Sudara Sudara Nabi Yusuf Tersenyum Adapun Kamu Yang Mimpi Memerah Anggur Kamu Akan Keluar Dari Penjara Bebas Dan Akan Kerja Lagi Di Istana Adapun Kamu Yang Mimpi Menjunjung Roti Dipatokin Burung Kamu Akan Dihukum Mati Disalip Dan Kepalamu Akan Dipatokin Oleh Burung Ini Tukang Roti Ngotot Bisa Aja Luah Ya Lempeng Apa Seramalannya Ya Bukan Soal Bisa Nggak Bisa Lihat Aja Kenyataannya Cuma Kepada Kamu Yang Tukang Atur Minuman Saya Pesan Kalau Nanti Kamu Bebas Kembali Di Istana Raja Tolong Ceritakan Ehwal Saya Kepada Baginda Raja Ini Saya Mendekam Di Penjara Ini Tanpa Berbuat Salah Apapun Baik Insyaallah Yusuf Dan Ketika Persidangan Memutuskan Seperti Tepat Yang Diramalkan Nabi Yusuf Si Tukang Menghidangkan Makanan Dihukum Mati Si Tukang Menghidangkan Minuman Kembali Kerja Di Istana Tapi Begitu Kerja Dia Lupa Sama Pesan Nabi Yusuf Itu Biasanya Watak Orang Memang Begitu Kalau Dalam Keadaan Kepepet Macam Macam Janjinya Begitu Keadaannya Longgar Lupa Sama Janjinya Sehingga Ada Pepatah Katanya Nolongin Anjing Kejepit Waktu Kejepit Kain Minta Ditolongin Begitu Darapid Ditolongin Yang Nolongin Bisa Digigit Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Sampai Bertahun Nabi Yusuf Mendekam Dalam Penjara Tapi Itulah Yang Menambah Kedewasaannya Maka Orang Beriman Yang Mantap Nilai Imannya Tempat Tidak Jadi Soal Kadang Kadang Dia Merasakan Penjara Lebih Indah Dari Alam Terbuka Banyak Orang Beriman Yang Justru Di Penjara Menghasilkan Karya Karya Besar Kita Tahu Misalnya Almarhum Hamka Justru Di Penjara Bisa Menyelesaikan Tafsir Al-Azhar Salah Satu Karya Besar Pujangga Terkemuka Ini Macam Hassan Al-Banna Abdul Qadir Audah Dan Banyak Lagi Toko-toko Ikhwan Muslimin Merasakan Justru Penjara Itu Bagaikan Sorga Kenapa Mereka Yakin Di Penjara Untuk Sesuatu Yang Benar Maka Tempat Tidak Pernah Jadi Masalah Kalau Jiwa Merdeka Puluhan Tahun Mendekam Di Penjara Tidak Akan Merupakan Satu Rasa Yang Lama Kenapa Jiwa Tidak Bisa Dibatasi Oleh Ruangan Dua Kali Tiga Meter Jiwa Yang Merdeka Tidak Bisa Dibatasi Dengan Teralis Besi Jiwa Yang Merdeka Tidak Bisa Dibatasi Dengan Dinding Tembok Yang Tebal Jiwa Yang Merdeka Mengembara Melanglang Buana Mencari Idealisme Yang Ada Dalam Dirinya Itu Yang Dirasakan Oleh Nabi Yusuf Alaih issalam Untungnya Satu Malam Raja Ngimpi Untungnya Ini Ngimpinya Luar Biasa Ada Tujuh Ekor Lembuk Gemuk Gemuk Makanin Tujuh Ekor Lembuk Yang Kurus Kurus Lalu Ada Tujuh Batang Gandum Yang Isinya Gemuk Gemuk Ada Tujuh Batang Gandum Yang Sudah Layu Layu Nah Pagi Pagi Ini Seluruh Dukun Dukun Istana Dikumpulin Para Ahli Nujum Apel Menghadap Baginda Raja Nujum Dukun Ada Apa Tuan Raja Tadi Malam Saya Ngimpi Ada Tujuh Ekor Lembu Gemuk Gemuk Memakan Tujuh Ekor Lembu Yang Kurus Kurus Coba Takwilkan Apa Arti Mimpi Saya Itu Dukun Kata Baru Tumen Dengar Mimpi Begini Kata Nujum Nujum Ditanya Nujum Nujum Godek Ah Tuan Raja Itu Kembang Tidur Aja Kali Tidak Seorang Pun Yang Mampu Mentakwilkan Arti Mimpi Baginda Sampai Tukang Minuman Dengar Lapor Tuan Raja Ada Apa Mas Saya Waktu Di penjara Ada Seorang Anak Muda Namanya Yusuf Dia Mentakwilkan Mimpi Saya Dan Pas Seperti Takwilnya Panggil 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 Yusuf Dipanggil Yusuf Kain Pitu Penjara Masuk Tukang Anggur Tukang Minuman Yusuf Eh Ente Iya Kemana Aja Itu Dia Yusuf Kelupaan Iya Kalau Kelupaan Sehari Dua Hari Barangkali Bisa Ditolelir Kelupaan Bisa Tahunan Cuma Begitu Dengar Ada Mimpi Pikir Tukang Minuman Kali Aja Ini Yusuf Bisa Takwilkan Kan Jasak Saya Nemuin Raja Mereka Yusuf Komisi Lumayan Begini Yusuf Baginda Raja Mimpi Begini Begini Barangkali Kau Bisa Takwilkan Kau Dipanggil Menghadap Tuan Raja Berangkat Yusuf Menghadap Tuan Raja Sesampainya Disana Mohon Maaf Tuan Raja Menurut Takwil Saya Arti Mimpi Tuan Raja Itu Akan Datang Satu Masa Dimana Tujuh Tahun Lamanya Negara Ini Subur Makmur Aman Tentram Gemah Repah Loh Jenawi Toto Tentram Kertorah Harjo Tapi Akan Datang Setelah Itu Tujuh Tahun Lamanya Dimana Musim Kemarau Membahana Tanah Menjadi Kering Panen Gagal Rakyat Diancam Kelaparan Dan Kita Harus Siap Siap Untuk Itu Itu Takwil Mimpi Tuan Caranya Bagaimana Yusuf Mengatasi Krisis Kelaparan Ini Ya Kita Bikinlah Gudang Gudang Untuk Menyimpan Makanan Kalau Lagi Panen Jangan Mumpung Ingat Pada Satu Saat Kita Akan Pacek Klik Sehingga Kata Orang Orang Tua Dulu Kalau Lagi Sehat Ingat Bakalan Sakit Kalau Lagi Kaya Ingat Bakalan Miskit Semuanya Itu Milik Daripada Kehidupan Tidak Ada Orang Yang Ketawa Terus Dalam Hidup Tidak Ada Orang Yang Nangis Terus Semuanya Silih Berganti Datang Pergi Patah Tumbuh Hilang Berganti Dunia Hari Ini Bikin Kita Ketawa Besok Dia Buat Kita Menangis Hari Ini Dibuat Kita Senyum Besok Dibuat Kita Berundak Air Mata Hari Ini Dijadikannya Kita Kaya Besok Dijadikannya Kita Kere Pantas Kalau Orang Bilang Wamal Hayat Dunia Allah Mengatakan Wamal Hayat Dunia Ilalah Wala Hidup Dunia Ini Cuma Sandi Warag Kita Sekarang Sedang Memegang Peranan Ketika Memegang Peranan Jadi Orang Kaya Peranan Jadi Kiai Peranan Jadi General Peranan Sama Saja Dengan Wayang Golek Gatot Kaca Yang Bertulang Kawat Berotot Baja Punya Ajian Beraja Musti Gagah Perkasa Bisa Terbang Di Angkasa Hebat Perkasa Gatot Kaca Kapan Waktu Dipegang Dalang Betul Apa Bener Gagah Gatot Kaca Saktiman Dragunanya Sang Gatot Kaca Kapan Itu Waktu Dipegang Dalang Begitu Peranannya Selesai Amad Dalang Dimasukin Ke Kotak Diem Aja Gatot Kaca Terbang Kek Enggak Diam Aja Begitulah Kehidupan Ini Gagah Kita Menyandang Bintang Empat Di Punda Gagah 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 Membawa Harta Yang Banyak Gagah Kita Membawa Jabatan Ini Dan Itu Waktu Sang Sutradara Dimasukkan Ke Dalam Lobang Yang Luasnya Tidak Lebih Satu Kali Dua Meter Enggak Bekutik Enggak Ada Yang Lawan General Yang Berbintang Empat Dilonjorin Dia Yang Lihat Anteng Aja Habis Peranan Sudah Sampai Disitu Itu Wajar Kata Nabi Yusuf Kalau Lagi Panen Ingat Pada Suatu Saat Kita Akan Pace Klik Jangan Giliran Panen 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 Daerah Daerah Kita Lihat Sudah Panen Vesta Pura Bukan Bersyukur Kepada Allah Tapi Kegembiraan Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Lain Tontonan Yang Membuat Lupa Diri Bermabuk Mabukan Sehingga Kadang-kadang Kalau Di daerah Itu Katanya Kalau Musim Panen Musim Kawin Musim Pace Klik Musim Cere Sudara-sudara Kau Muslimin Yang Saya Hormati Karena Itu Dalam Satu Hadis Nabi Ingatkan Ingatlah Kepada Allah Di Waktu Kamu Senang Supaya Allah Ingat Kepadamu Waktu Kamu Susah Kalau Waktu Senang Kita Lupa Kepada Allah Ya Wajar Kalau Waktu Susah Allah Juga Lupain Kita Dalam Terjemahannya Dengan Kehidupan Beragama Siapa Siapa Yang Berpaling Daripada Peringatanku Kata Allah Aku Akan Berikan Dia Penghidupan Dan Kehidupan Yang Sempit Sempit Itu Apa Lalu Tidak Punya Duit Punya Duit Apa Tidak Punya Harta Banyak Harta Tapi Banyak Harta Tumpukan Duit Tidak Membuat Hatinya Makin Luas Tidak Membuat Hidupnya Makin Lapang Sempit Sempit Dan Sempit Itu Azab Yang Paling Celaka Di Akhirat Kami Kumpulkan Dia Bersama Orang Orang Buta Allahu Akbar Di Padang Mahshar Dikala Orang Sibuk Pusing Dengan Urusan Masing Masing Buta Lagi Yang Nggak Buta Aja Pusing Mereka Teriak Teriak Ya Allah Kenapa Kami Buta Padahal Waktu Di Dunia Kami Melihat Allah Jawabnya Enak Aja Dulu Waktu Di Dunia Datang Peringatanku Pada Belaga Pilon Kamu Lupakan Sekarang Juga Pantas Kamu Dilupakan Waktu Susah Kamu Lupa Waktu Senang Kamu Lupa Allah Waktu Susah Juga Pantas Kamu Dilupakan Allah Waktu Di Dunia Kau Berpaling Dari Peringatan Allah Kalau Sekarang Allah Berpaling Kepadamu Juga Adil Walaupun Kalau Allah Mau Tidak Berpaling Juga Adil Sebab Allah Itu Mutlak Tidak Ada Yang Membatasi Apa Yang Dimaui Oleh Allah Sudara Sudara Kau Muslimin Itu Pesan Nabi Yusuf Bikin Gudang Yang Besar Simpan Bahan Makanan Untuk Persediaan Musim Kemarau Kalau Begitu Sekalian Aja Yusuf Sekalian Bagaimana Tuan Raja Kau Saya Angkat Jadi Menteri Urusan Makanan Dan Urusan Kemakmuran Tuan Raja Apa Tidak Terburuk Kau Bisa Mentakwilkan Mimpi Saya Bahkan Kau Bisa Mencari Jalan Keluar Ini Sudah Sesuatu Yang Menguntungkan Yusuf Mencari Jalan Keluar Ini Ini Pemikiran Yang Menteri Saya Belum Bisa Berpikir Kaya Kamu Sudah Kau Pegang Jabatan Ini Nabi Yusuf Tidak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wahdah Sodaqo Wa'adah Wa Nasor Abdah Wa A'azzajundah Wa Assalatu Assalamu Ala Man La Nabi Yab Ba'dah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mawwalah La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Amma Ba'du Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Seperti kita Maklum Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Manusia Dan Jin Untuk Melaksanakan Ibadah Kepadanya Manusia Yang Inkar Terhadap Perintah Ini Dinamakan Dengan Orang-orang Kafir Sedangkan Jin Yang Mengingkari Perintah Ini Dinamakan Dengan Syaitan Atau Syaitan Dalam Bahasa Kur'annya Kemudian Dalam Perkembangannya Jin Jin Yang Kafir Yang Dinamakan Syaitan Ini Bersekongkol Dan Menjadi Balat Tentaranya Iblis Untuk Menggelincirkan Manusia Dengan Berbagai Macam Cara Dan Jalan Dari Hal-hal Yang Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Pun Yang Namanya Iblis Pada Hakikatnya Cuma Satu Saja Yaitu Yang Inkar Kepada Perintah Allah Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Alaihissalam Iblis Inilah Kemudian Yang Menjadi Sesepuh Raja Biang Atau Dedengkot Nya Para Syaitan Seluruhnya Akan Tunduk Kepada Komando Iblis Akan Taat Dan Setia Kepada Perintah Iblis Untuk Mencari Teman Yang Sebanyak Banyaknya Guna Menemani Mereka Di Neraka Nanti Maka Mereka Pun Melakukan Satu Proklamasi Yang Bisa Kita Baca Dalam Surah Al-A'raf Ayat 16 Dan 17 Dimana Iblis Dengan Tegas Menyatakan Wahai Allah Kata Iblis Dari Sebab Engkau Telah Menghukum Saya Dari Sebab Engkau Telah Mengusir Saya Dari Surga Maka Saya Berjanji Akan Menipu Akan Menggelincirkan Mereka Adam Dan Keturunannya Dari Jalanmu Yang Lurus Apa Jalan Yang Lurus Tidak Lain Islam Ini Dengan Segala Cara Dan Jalan Iblis Dan Balat Tentaranya Akan Berusaha Menggelincirkan Manusia Dari Jalan Yang Lurus Caranya Bagaimana Ayat 17 Menjawab Akan Kami Datangi Mereka Akan Kami Goda Mereka Dari Arah Sebelah Depan Kalau Cara Itu Tidak Kena Kami Goda Mereka Dari Sebelah Belakang Andai Kata Cara Itu Tidak Mempan Dari Arah Sebelah Kanan Kalaupun Itu Gagal Kami Akan Datang Dari Arah Sebelah Kiri Pendeknya Dari Empat Penjuru Angin Iblis Dan Seluruh Balat Tentaranya Yang Bernama Syetan Belum Akan Puas Sebelum Kita Tergelincir Dari Jalan Yang Lurus Yang Diredui Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sebagian Ahli Tafsir Menjelaskan Bahwa Jika Iblis Menggoda Dari Arah Depan Yang Dimaksud Dari Depan Ini Adalah Dunia Sehingga Manusia Menjadikan Dunia Sebagai Tujuan Akhir Dari Seluruh Kegiatan Hidupnya Ia Pergi Pagi Pulang Sore Peras Keringat Banting Tulang Tidak Ada Yang Dikejar Kecuali Dunia Dan Cuma Untuk Kepentingan Dunia Dunia Yang Membuat Orang Berpaling Daripada Akhirat Dunia Yang Membuat Orang Lupa Kepada Tujuan Pencipta Nya Maka Dunia Termasuk Perangkap Iblis Apa Isi Dunia Biasanya Yang Lazim Itu Tiga Ta Harta Tahta Wanita Itu Yang Bikin Orang Jadi Sibuk Sampai Lupa Kepada Tujuan Pencipta Nya Untuk Apa Dia Diciptakan Oleh Allah Ini Wa'an Mimbaini Aidihim Kami Godak Mereka Dari Arah Depan Dengan Menyodorkan Dunia Dalam Bentuk Yang Hijau Ranau Dunia Dalam Bentuk Yang Manis Sehingga Mereka Tenggelam Di Dalamnya Lalu Melupakan Akhirat Kalau Cara Itu Juga Tidak Kena Wamin Khalfihim Kami Datang Dari Sebelah Belakang Kami Lupakan Mereka Kepada Akhirat Itu Ma'urusan Nanti Bagaimana Saja Yang Penting Yang Kita Hadapi Sekarang Apa Dunia Akhirat Kita Belum Tahu Dan Bahkan Belum Tentu Ada Yang Sudah Pasti Saja Kita Garap Melupakan Akhirat Yang Yang Dimaksud Dari Arah Sebelah Kanan Iblis Dan Setan Selalu Menghalang Halangi Manusia Untuk Berbuat Kebaikan Karena Kanan Adalah Lambang Kebajikan Sedangkan Kiri Adalah Lambang Kejahatan Dicegahnya Kita Berbuat Kebajikan Dan Dibisikannya Kita Untuk Selalu Melakukan Kejahatan Dan Kemunkaran Dan Akan Kamu Dapati Sedikit Sekali Di Antara Manusia Yang Bersyukur Atas Nikmat Yang Telah Engkau Berikan Kepada Mereka Ditanamkan Rasa Ingkar Kepada Nikmat Jika Kita Tidak Kufur Iman Dibuatnya Kufur Nikmat Mengeluh Padahal Hidup Sudah Serba Cukup Merasa Masih Sangat Kurang Padahal Orang Lain Sudah Titik Air Liurnya Melihat Keadaan Kita Sedikit Sekali Di antara Mereka Yang Pandai Bersyukur Kepada Nikmat Yang Telah Engkau Berikan Itu Ya Allah Jadi Untuk Ingkar Nikmat Bisikan Selalu Datang Dari Iblis Coba Lihat Temenmu Yang Tidak Pernah Solat Rezekinya Lancar Kamu Berhenti Saja Solat Yang Tidak Pernah Ke Masjid Pangkatnya Naik Terus Udah Berhenti Aja Ke Masjid Atau Setidak Mengeluh Dalam Hati Tuhan Kayaknya Tidak Adil Kenapa Saya Rajin Solat Kok Rezuki Serat Benar Padahal Pada Dasarnya Kalau Kita Mau Berpikir Dalam Bentuk Yang Paling Mendasar Allah Selalu Memberikan Yang Terbaik Untuk Kita Jika Begini Keadaan Kita Inilah Yang Terbaik Buat Kita Menurut Pertimbangan Allah Jika Kita Menuntut Lebih Lagi Mungkin Dengan Keadaan Yang Lebih Itu Kita Bisa Tergelincir Dan Allah Lebih Tahu Itu Sebagai Pencipta Manusia Allah Lebih Tahu Tentang Kemungkinan Kemungkinan Yang Bisa Didapat Dan Dicapai Oleh Manusia Bahasa Ringannya Rezuki Lo Segini Aja Deh Lo Jadi Rajin Solat Kalau Rezuki Lo Melebihan Jadi Orang Kaya Dikit Nanti Lihat Masjid Minggir Allah Allah Selalu Memberikan Yang Terbaik Kepada Kita Sudara Sudara Kaum Muslimin Adapun Iblis Dan Syetan Sudah Menyadari Betul Bahwa Iblis Dan Syetan Tempatnya Di akhirat Nanti Jelas Neraka Itu Mereka Sudah Sadari Betul Maka Yang Mereka Kepengen Sekarang Bagaimana Mencari Teman Sebanyak Banyaknya Untuk Menamani Mereka Di neraka Nanti Nah Inilah Yang Menyebabkan Mereka Berjibaku Betul Bahkan Ada Satu Riwayat Itu Ada Waktu Waktu Tertentu Dimana Para Syetan Ini Laporan Kepada Iblis Kalau Ada Yang Laporan Gagal Bukan Main Marahnya Si Iblis Ini Selaku Komandan Kata Setan Pak Saya Gagal Menggoda Si Pulan Karena Imannya Kuat Gobloh Kamu Dengan Apa Kamu Goda Dia Dengan Kedudukan Dia Tidak Mau Tidak Mau Tempuh Dengan Jalan Lain Barangkali Dengan Harta Kalau Dengan Harta Tidak Bisa Barangkali Dengan Wanita Kalau Dengan Wanita Tidak Bisa Tempuh Segala Macem Cara Dan Mereka Yang Laporannya Enak Artinya Berhasil Menggoda Banyak Orang-orang Beriman Itu Konditenya Naik Bahkan Mendapat Semacam Piagam Penghargaan Sebagai Kadar Militan Daripada Iblis Nah Mereka Berusaha Dengan Segala Macam Cara Mengumpulkan Teman Sebanyak Banyaknya Kalau Mereka Sendiri Sudah Tahu Pasti Sadar Nasib Saya Di akhirat Nanti Pasti Masuk Neraka Diazab Dan Disiksa Oleh Allah Cuma Saya Begini Ini Lantaran Ulahnya Nabi Adam Dulu Maka Anak Anak Cucu Nabi Adam Harus Menjadi Teman Teman Saya Sebanyak Banyaknya Guna Menemani Saya Di Dalam Neraka Oleh Karena Itu Pada Kesempatan Pertemuan Saat Ini Kita Akan Membicarakan Siapa Teman Teman Setan Itu Diriwayatkan Dari Wahab Bin Munabih Bahwa Pada Satu Hari Iblis Diperintahkan Oleh Allah Untuk Datang Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Menjawab Segala Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Baginda Nabi Datang Iblis Dalam Bentuk Orang Tua Pakai Tongkat Jadi Iblis Itu Bisa Malih Warna Dia Termasuk Termasuk Jenis Makhluk Halus Seperti Halnya Jin Dan Malaikat Itu Bisa Malih Warna Sesuai Dengan Yang Mereka Kehendaki Ketika Datang Baginda Nabi Bertanya Man Anta Siapa Kamu Dia Jawab Ana Iblis Saya Iblis Jujur Lima Zajita Mau Apa Kamu Datang Kemari Kata Baginda Nabi Dijawab Oleh Iblis Inna Allah Amar An Atika Wa Ujibaka An Kulli Masa Altani Allah Memerintahkan Saya Untuk Datang Kepadamu Dan Menjawab Segala Pertanyaan Yang Engkau Ajukan Kepada Saya Nah Atas Pernyataan Ini Baginda Rasul Kemudian Bertanya Dengan Dua Pertanyaan Pertanyaan Pertama Iblis Kam Ikhwanuka Min Ummati Ada Berapa Sih Teman-temanmu Dari Golongan Umatku Dari Golongan Umatku Umat Islam Ini Bukan Orang Lain Kalau Orang Kapir Sudah Jelas Itu Memang CS Iblis Tapi Dari Umatku Siapa Saja Yang Jadi Teman-teman Kamu Iblis Menjadi Antek Mu Menjadi Alat Mu Sejak Dari Dunia Sampai Keneraka Nanti Atas Pertanyaan Ini Iblis Menjawab Teman-teman Saya Dari Golongan Umat Mu Ya Muhammad Asyarun Ada Sepuluh Orang Ada Sepuluh Orang Yang Merupakan Teman-teman Iblis Dari Dunia Sampai Keneraka Siapa Mereka Pertama Kata Iblis Teman Saya Hakimun Jair Hakim Yang Curang Hakim Yang Tidak Adil Ini Bisa Dimaklumi Kenapa Karena Hakim Diharapkan Adalah Produk Keadilan Sehingga Orang Mengatakan Seorang Hakim Adalah Seorang Yang Meletakkan Sebelah Kakinya Di Sorga Dan Sebelah Lagi Di Neraka Kalau Adil Dia Menghukum Kaki Sebelah Kanan Yang Akan Menentukannya Ke Sorga Kalau Licik Dia Menghukum Kaki Sebelah Kiri Yang Akan Menjurmuskan Dia Kedalam Neraka Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahim Allah Sesungguhnya Dalam Kehidupan Kurangnya Sandang Pangan Bukan Satunya Satunya Sebab Yang Membuat Orang Menderita Tidak Teraturnya Perumahan Kurangnya Lapangan Kerja Bukan Satu-satunya Yang Menyebabkan Rakyat Menderita Tapi Lukanya Rasa Keadilan Tidak Tegaknya Hukum Sebagaimana Yang Diharapkan Itu Juga Bisa Menjadi Sumber Nestapa Bisa Menjadi Asal Dari Segala Derita Oleh Karena Itu Hakim Yang Tidak Adil Hakim Yang Curang Yang Menghukum Tidak Berdasarkan Hukum Tapi Berdasarkan Kepentingan Berdasarkan Pesan Sponsor Hukum Bisa Dibeli Ada Istilah Mafia Peradilan Hakim Hakim Macam Ini Yang Akan Menjadi Teman Teman Iblis Dan Tiap Kali Palu Akan Diketuk Iblis Sudah Bukan Main Sibuknya Kekuasaan Di Tangan Mu Hijau Katamu Hijau Yang Akan Berlaku Merah Kau Ketuk Merah Yang Akan Jadi Keputusan Orang Orang Lain Tidak Tau Ini Kesempatan Untuk Jadi Kaya Ini Kesempatan Untuk Naik Pangkat Manipulir Hukum Tidak Ada Yang Tau Karena Orang Banyak Yang Awam Dengan Hukum Sudara Sudara Kaum Muslimin Kalau Hukum Sudah Bisa Dibeli Atau Kalau Hukum Cuma Untuk Orang Orang Kecil Saja Ada Kelompok Kelompok Yang Kebal Hukum Maka Akan Timbulah Kiamat Di Masyarakat Dimana Yang Kuat Makin Kuat Yang Lemah Selalu Menjadi Mangsa Oleh Karenanya Hakim Yang Serong Hakim Yang Durjana Merupakan Teman-teman Setan Merupakan Teman-teman Iblis Dari Dunia Sampai Ke Neraka Nanti Ini Yang Pertama Oleh Karenanya Pada Dasarnya Setiap Kita Adalah Hakim Untuk Keluarga Dalam Pergaulan Hendaklah Adil Di dalam Memutuskan Segala Sesuatu Lebih-lebih Hakim Yang memang Menjadi Pengayau Masyarakat Bukankah Lambang Para Hakim Digambarkan Dalam Bentuk Neraca Yang Berimbang Tidak Berat Kekiri Tidak Juga Berat Kekanan Dalam Arti Objektif Memberikan Keputusan Sesuai Dengan Hukum Sehingga Masyarakat Terlindungi Dan Hakim Yang Adil Secara Praktis Adalah Musuh Daripada Setan Dimanapun Setan Dan Iblis Paling Gak Demen Sama Hakim Yang Adil Itu Merupakan Musuh Besar Bagi Syetat Yang Menyalahkan Yang Salah Membenarkan Yang Benar Walaupun Yang Salah Orang Besar Yang Benar Orang Kecil Dan Kita Memang Oleh baginda Nabi Diajarkan Satu Doa Allahumma Arinal Hakka Hakka Warzuk Natiba'a Ya Allah Perlihatkan Kepada Kami Bahwa Yang Benar Itu Benar Sebab Sering Kita Lihat Yang Benar Jadi Tidak Benar Ini Memerlukan Kekuatan Batin Yang Benar Tampakkan Kepada Kami Kebenarannya Ya Allah Sebab Sekarang Banyak Ketidak Benaran Yang Dikamuflase Banyak Ketidak Benaran Yang Diberikan Lipstick Sehingga Kelihatannya Menjadi Benar Ini Baik Doa Ini Saya Fikir Dibaca Oleh Para Hakim Allahumma Arinal Hakka Hakka Ya Allah Perlihatkan Kepada Saya Bahwa Yang Benar Itu Benar Dan Tidak Cuma Sekedar Itu Warzuk Nitiba'ah Berikan Kekuatan Kepada Saya Untuk Mengikuti Kebenaran Itu Sebab Kadang-kadang Terjadi Juga Dia Tahu Yang Benar Itu Benar Tapi Tidak Punya Keberanian Moril Untuk Mengatakan Bahwa Itu Benar Dia Tahu Itu Barang Yang Hak Tapi Tidak Terpanggil Mengikuti Yang Hak Tidak 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 Lalu Doa Ini Pun Disambung Wa Arinal Batila Batilan Warzuk Najtinaba Wahai Allah Perlihatkan Kepada Kami Bahwa Yang Batil Adalah Batil Bahwa Yang Salah Adalah Salah Bahwa Yang Munkar Adalah Munkar Berikan Kepada Kami Kekuatan Untuk Menjauhi Yang Munkar Yang Batil Yang Zalim Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Kita Sering Mencaci Kaum Pelacur Sebagai Sampah Masyarakat Tapi Sadarkah Kita Bahwa Pelacuran Di bidang Hukum Pelacuran Di bidang Intelektual Kadang Kadang Pelacuran Di bidang Agama Dalam Arti Menjual Ayat Untuk Membela Yang Salah Dan Menekan Yang Benar Ini Juga Tidak Kalah Bahayanya Dengan Prostitusi Pelacur Pelacur Yang Kita Anggap Sebagai Sampah Daripada Kehidupan Masyarakat Itu Oleh Karenanya Maka Hakim Yang Adil Merupakan Musuh Utama Daripada Iblis Dan Syetat Mereka Akan Sibuk Sekali Kalau Seorang Hakim Sudah Berketetapan Untuk Melahirkan Keputusan Hukum Yang Seadil Adilnya Ini Yang Pertama Teman Setan Adalah Hakim Yang Nyeleweng Yang Tidak Adil Yang Kedua Teman Saya Kata Iblis Ghaniyun Mutakabbir Orang Kaya Yang Sombong Orang Kaya Sombong Itu Teman Setan Orang Miskin Sombong Itu Lebih Teman Lagi Itu Ini Sudah Kelewatan Kalau Orang Kaya Sombong Barangkali Barangkali Masih Lumayan Memang Kaya Tapi Kalau Sudah Miskin Sombong Minta Ampun Orang Kaya Yang Sombong Adalah Musuh Iblis Sebab Pada Hakikatnya Tidak Ada Yang Kaya Dalam Kehidupan Ini Kalau Sudah Bercermin Kepada Apa Si Yang Kita Punya Nabi Sulaiman Karena Merasa Menguasai Antara Masyrik Dan Maghrib Satu Hari Pernah Mohon Izin Kepada Allah Ya Allah Saya Mohon Izin Kepadamu Untuk Memberikan Makan Kepada Seluruh Makhluk Makhlukmu Sekedar Satu Hari Saja Baik Satu Hari Nabi Sulaiman Menjamin Menanggung Makannya Sat Semua Makhluk Karena Merasa Kaya Baik Kata Allah Lalu Sibuklah Nabi Sulaiman Mengadakan Persiapan Seluruh Balat Tentaranya Jin Binatang Dikumpulkan Mengumpulkan Makanan Yang Sebanyak Banyaknya Diatur Di satu Lapangan Yang Sangat Luas Sebab Ini Yang Mau Makan Tentu Tidak Sedikit Sudah Selesai Persiapan Kata Allah Sudah Selesai Sulaiman Sudah Ya Allah Aku Mulai Dari Makhlukku Yang Paling Di Di Bawah Ikan Ikan Nun Dipanggil Oleh Allah Rezekimu Hari Ini Mau Ditanggung Sulaiman Naik Makan Naik Ikan Ini Sekali Makan Seluruh Persiapan Habis Goleng Kepala Nabi Sulaiman Beliau Sadar Lalu Sujud Maha Kaya Engkau Ya Allah Boro Boro Nanggung Makanan Semua Makhluk Hidup Sehari Ikan Satu Tidak Keurusan Ini Baru Sekali Makan Bagaimana Nambahnya Ini Apa Si Yang Kita Anggap Kaya Ini Maka Orang Kaya Yang Sombong Pada Hikatnya Kacang Yang Lupa Akan Kulitnya Tidak Ada Yang Kita Bawa Pada Saat Kita Terlahir Ke Alam Ini Sebagaimana Juga Tidak Ada Yang Kita Bawa Pada Saat Kita Meninggalkan Alam Ini Harta Kita Akan Pindah Nama So Itu Yang Perlu Kita Jaga Pada Hakikannya Tidak Lain Nilai Iman Sebab Ini Yang Akan Kita Bawa Cuma Ironinya Karena Iman Itu Abstrak Bukan Benda Orang Yang Kehilangan Iman Tidak Pernah Ribut Sebaliknya Karena Harta Itu Materi Benda Konkret Orang Yang Kehilangan Harta Cepat Merasa Cepat Ribut Motor Hilang Ribut Kenapa Motor Itu Benda Kelihatan Duit Hilang Ribut Televisi Hilang Ribut Kenapa Benda Tapi Kalau Iman Yang Hilang Wah Kelihatannya Tenang Tenang Saja Padahal Ini Usaha Iblis Bagaimana Orang Kehilangan Iman Menjadi Kafir Masuk Grup Dia Untuk Menemani Dia Di Dalam Neraka Nanti Dia Gelincirkan Iman Kita Dan Kita Sering Tanpa Terasa Telah Mengalami Pergeseran Nilai-nilai Iman Kalau Tidak Tergusur Sama Sekali Cuma Saya Katakan Tadi Oleh Karena Iman Ini Bukan Benda Orang Yang Kehilangan Iman Kurang Begitu Merasa Padahal Ini Yang Paling Berharga Sob Ini Yang Akan Kita Bawa Menghadap Allah Orang Itu Kalau Sudah Keluar Dari Dunia Meninggalkan Dunia Dan Seluruh Isinya Kembali Menghadap Allah Dengan Tidak Membawa Iman Tempatnya Jelas Sudah Itu Yang Paling Kita Khawatir Pangkat Jelas Tidak Kita Bawa Harta Benda Akan Pindah Nama Jadi Milik Ahli Waris Kita Tiba-tiba Iman Yang Cuma Satu Itu Tempat Kita Bergantung Hilang Juga Dari Diri Kita Dengan Apa Kita Mau Menghadap Allah Dan Kemalangan Apa Yang Lebih Besar Dari Orang Orang Yang Telah Kehilangan Iman Pada Saat Dia Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Sudara-sudara Terutama Yang Diberikan Amanah Berupa Harta Oleh Allah Dalam Kehidupan Ini Bersyukurlah Kalau Sudara Diberikan Kepercayaan Oleh Allah Untuk Menyalurkan Rezeki Kepada Orang Lain Seperti Kran Yang Nyimpen Air Tapi Tidak Untuk Dirinya Disalurkan Kepada Yang Memerlukannya Rezeki Dia Cuma Lewat Tangan Saya Rezeki Dia Cuma Lewat Tangan Saya Berbahagialah Orang Kalau Dipercayai Allah Untuk Menyalurkan Rezeki Kepada Orang Lain Artinya Agen Yang Ditunjuk Jadi Agen Allah Kau Enggak Bangga Kalau Sudah Kemari Cara Berpikir Insya Allah Rasa Bakhil Bin Pelit Alias Medit Bin Koret Itu Insya Allah Enggak Ada Kan Kadang Kita Berpikir Yang Nyari Duit Gue Senggak Mati Lo Datang Mau Minta Aja Palak Lo Kan Itu Kadang Kadang Cara Kita Berpikir Ya Mulai Jadi Lalu Terasa Berat Tapi Kalau Kembali Kepada Kesadaran Barangkali Alhamdulillah Rezeki Dia Cuma Lewat Tangan Saya Kalau Saya Enggak Ngasih Dia Barangkali Enggak Semudah Ini Saya Dapat Rezeki Allah Mudahkan Rezeki Saya Karena Saya Sering Membantu Orang-orang Yang Memang Memerlukan Andai Kata Saya Enggak Membantu Mereka Belum Tentu Rezeki Selancar Ini Tidak Lalu Enak Aja Peres Keringat Gue Banting Tulang Pergi Pagi Pulang Serat Lu Datang Nada Aja Berbahagialah Orang Jika Lalu Sekali Lagi Dia Dijadikan Agen Oleh Allah Untuk Menyalukan Rezeki Kepada Mereka Yang Memang Memerlukannya Kalau Tidak Karena Itu Kita Berpikir Yang Timbul Bakil Bakil Lalu Bermegah Dengan Hartanya Timbul Kesombongan Senang Lihat Orang Susah Lalu Dia Sendiri Dengan Hartanya Cuma To show Only Pameran Lewat Di kampung Senang Kalau Orang Melotot Lihat Mobilnya Yang Serba Mengkilap Sepatunya Yang Serba Mahal Senang Kalau Wah Semua Gaya Hidupnya Serba Jet Set Wah 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 Senang Betul Kalau Melihat Orang Sudah Serba Bengong Melihat Keadaan Dia Timbul Takaburnya Sombongnya Ngenyek Kepada Yang Lain Maka Orang Kaya Yang Sombong Teman Iblis Teman Setan Setan Senang Betul Sebaliknya Secara Praktis Orang Kaya Yang Rendah Hati Adalah Musuh Iblis Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Lain Memang Kalau Kita Diberikan Ilmu Di akhirat Nanti Pertanyaan Cuma Satu Ilmumu Kau Amalkan Untuk Apa Kalau Kita Diberikan Umur Panjang Pertanyaan Akhirat Satu Saja Umur Kau Habiskan Dimana Tapi Kalau Sudah Harta Diberikan Kepada Kita Pertanyaan Akhirat Dua Min Aina Iktasabahu Fima Anfakahu Hartamu Kau Dapat Dari Mana Kau Belanjakan Kemana Depan Belakang Ditanya Yang Ketiga Teman Iblis Itu Tajirun Kha'in Pedagang Yang Berkhianat Baik Kepada Sesama Teman Pedagangnya Karena Ingin Lebih Maju Dari Yang Lain Terjadi Persaingan Yang Tidak Sehat Di Berbagai Bidang Bisnis Ataupun Kepada Para Pembelinya Dengan Mengatakan Barang Yang Baik Adalah Barang Yang Tidak Baik Menjadi Baik Sebab Pada Dasarnya Apabila Kaum Pengusaha Sudah Berkhianat Akan Timbul Kegoncangan Ekonomi Dan Kegoncangan Ekonomi Dampaknya Adalah Melahirkan Kelas-kelas Kemiskinan Kemiskinan Merupakan Satu Perangkap Iblis Biasanya Orang Kalau udah Melarak Dekat Banget Makhafir Kalau tidak Dilatar Belakangnya Oleh Nilai Iman Yang Kuat Udah Melarak Dekat Benar Makhafir Apalagi Iblis Ini Menggodanya Pandai Dia Kepada Orang Miskin Dia Datang Dengan Bujukan Materi Kepada Yang Cukup Hartanya Dia Datang Dengan Bisikan Lain Pendeknya Iblis Dan Setan Itu Kalau Ibarat Tukang Joget Dia Ngerti Betul Irama Kendal Dimana Kelemahan Orang Itu Dia Selidiki Dia Pelajari Dari Dari Situ Dia Masuk Dan Secara Strategi Perang Iblis Dan Setan Ini Posisinya Memang Lebih Menguntungkan Daripada Kita Kenapa Dia Melihat Kita Kita Enggak Lihat Dia Dia Bisa Pelajari Kebiasaan Dan Kecenderungan Kita Kita Enggak Tahu Kadang-kadang Kelemahan Kita Dari Arah Itu Dia Masuk Posisi Dan Strateginya Lebih Menguntungkan Daripada Kita Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Bila Ekonomi Sudah Goncang Terjadi Penimbunan Barang Terjadi Spekulasi Harga Timbulah Kegoncangan Sosial Dan Dikala Itu Syetan Dan Iblis Pesta Dia Merasa Perangkapnya Berhasil Persaingan Persaingan Yang Tidak Jujur Yang Pada Dasarnya Akhirnya Bukan Cuma Merusak Sisi Ekonomi Tapi Juga Mempengaruhi Hasil Kerjaan Dalam Tender Tender Usaha Usaha Besar Misalnya Oleh Karena Mengajar Supaya Dia Yang Mendapat Proyek Dia Tidak Segan Sogok Sini Suap Sana Semir Sana Usap Sini Tinggal Untungnya Sedikit Dan Dia Harus Dapat Untung Besar Akhirnya Apa Proyek Yang Dikerjakan Cuma Asal Sekedar Jadi Tidak Seperti Standar Yang Ditetapkan Lagi Juga Tidak Merupakan Kesalahan Yang Sepenuhnya Harus Dibubankan Kepada Dia Kesalahan Yang Merupakan Siklus Mata Rantai Sudah Lingkaran Setan Itulah Sebabnya Sering Saya Ungkapkan Kalau Manusia Sudah Jadi Teman Setan Lebih Buas Daripada Bajing Karena Bajing Cuma Makan Kelapa Tapi Bajingan Lapa Saja Dimakan Sudah Jadi Teman Teman Iblis Tidak Ngerti Halal Haram Hak Dan Batil Ini Kepentingan Pribadi Apa Kepentingan Orang Banyak Yang Penting Sikat Saja Jadi Yang Ketiga Ini Targetnya Memang Kekacauan Ekonomi Yang Kemalaratan Kemiskinan Merupakan Tangga Untuk Sampai Kepada Kekafiran Dan Iblis Iblis Tau Betul Itu Lain Misalnya Contoh Yang Diberikan Oleh Rasul Rasul Kan Pernah Dagang Di Kala Remaja Itu Membawa Dagangannya Siti Khadijah Kain Beliau Dagang Kain Berapa Kain Ini Oh Kalau Ini Saya Ambil Dari Ibu Khadijah 25 Rupiah Saudara Mau beli Saya Berapa Terserah Asal Saya Ada Untungnya Dan Kalau Modalnya 25 Betul Betul Beliau Bilang 25 Jujur Kita Kan Enggak Udah Bohong Campur Sumpah Lagi Ini Yang Ketiga Yang Keempat Teman-teman Setan Teman-teman Iblis Syaribul Khomer Orang Yang Minum Arak Pemabuk Itu Teman Setan Bahkan Di Fonis Tidak Beriman Orang Yang Pada Saat Meninggal Dunia Di Dalam Perutnya Itu Masih Ada Khmer Tidak Beriman Di Fonis Jadi Dalam Satu Pesta Dimana Disediakan Minuman-minuman Keras Iblis Itu Sudah Masang Perangkap Dan Bila Minuman Itu Dihampiri Orang Dia Mulai Senang Wajahnya Berseri-seri Kena Minuman Dituang Kegelas Dia Tepuk Tangan Bila Minuman Mulai Mengalir Ketenggorokan Dia Jijim Prakan Iblis Girang Bukan Main Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Kenapa Pemabuk Merupakan Teman Setan Karena Dalam Keadaan Mabuk Orang Kehilangan Daya Kontrol Perbuatannya Nyaris Tidak Terkontrol Lagi Tidak Ada Rahasia Tidak Ada Harga Diri Tidak Ada Sifat Memelihara Dan Itu Ciri-ciri Daripada Iblis Syaribul Khamr Orang Yang Suka Meminum Minuman Keras Itulah Sebabnya Memang Dalam Hidup Ini Kita Harus Punya Filter Allah Selalu Menghendaki Yang Terbaik Dan Memilihkan Yang Terbaik Untuk Kita Kalau Sudah Itu Minuman Yang Baik Kata Allah Itulah Memang Yang Baik Untuk Kita Kalau Itu Dilarang Oleh Allah Itulah Memang Yang Tidak Baik Untuk Kita Jadi Kalau Sudah Kot'i Dalilnya Tidak Usah Buang Energi Menyelidiki Apa Manfaatnya Kalau Sudah Kot'i Dilarang Tidak Usah Buang Energi Menyelidiki Apa Bahayanya Khomer Allah Tidak Akan Melarang Sesuatu Yang Mengandung Manfaat Yang Dilarang Allah Tentu Yang Membawa Mudarat Dan Bahaya Di Dalam Kehidupan Bukankah Sekarang Ini Minuman Keras Sudah Merupakan Penghias Pesta Merupakan Kebanggaan Di Kalangan Remaja Termasuk Dalam Kata Khomer Ini Morpin Ganja Narkotik Dan Yang Sejenis Dengan Itu Orang Sudah Merasa Bangga Kalau Sudah Fly To The Sky Membumbung Ke Angkasa Katanya Dunia Ini Luas Lupa Segala Macem Persoalan Tapi Sampai Kapan Sampai Kapan Orang Merasa Membumbung Sampai Kapan Orang Merasa Bisa Meninggalkan Segala Persoalan Sampai Mabuk Selesai Ya Kalau Gitu Mabuk Aja Terus Lalu Apa Artinya Kehidupan Ini Aha Mabuk Kan Nggak Ngerugiin Orang Lain Kalau Saya Nyolong Kan Ngerugiin Orang Lain Kalau Saya Korupsi Ngerugiin Orang Lain Kalau Saya Zina Jelas Ada Orang Lain Yang Rugi Dirugikan Tapi Minum Khamar Siapa Yang Rugi Uang Saya Saya Beli Dengan Uang Saya Yang Minum Pun Saya Siapa Yang Sudara Ini Pemikiran Sepihak Namanya Pertama Jelas Merugikan Diri Sendiri Kesehatan Terganggu Pertumbuhan IQ Daya Pikir Jadi Jumut Bin Beku Tidak Ada Idealisme Ke Arah Depan Yang Ada Yang Dipikirkan Yang Di Depan Hidung Saja Dan Konon Itu Pada Mulanya Memang Orang Sifatnya Cuma Ingin Tahu Nyobain Ketagihan Ya Kalau Orang Tuanya Masuk Golongan Have Mampu Kalau Orang Tuanya Termasuk Ekonomi Lemak Sedangkan Kecanduan Hal Yang Tidak Bisa Ditangguhkan Orang Yang Sudah Kecanduan Minuman Keras Sekali Dia Tidak Minum Sudah Bukan Main Rasanya Orang Yang Sudah Biasa Minum Ganja Morfin Narkotik Satu Kali Dia Tidak Bertemu Itu Sudah Tidak Keruan Rasa Orang Tuanya Tidak Mampu Kenapa Lalu Tidak Ngelamun Yang Negatif Ya Kalau Dia Keluarga Have Orang Tuanya Masih Ngelarang Dia Bisa Jual Hal Lain Di Rumah Yang Ada Harganya Tip Dek K Itu Video K Itu Mobil K Dikade Terjadilah Perbuatan Negatif Yang Akhirnya Merembet Kepada Merugikan Orang Lain Hakikatnya Zohirnya Memang Pada Mulanya Hanya Merugikan Diri Sendiri Tapi Lambat Laun Akan Merembet Juga Kepada Merugikan Orang Lain Oleh Karena Itu Pantas Kalau Dalam Perjalanan Mi'raj Begitu Hendak Start Dari Masjidil Aqsa Menghadap Allah Kepada Baginda Nabi Disodorkan Dua Gelas Minuman Segelas Susu Dan Segelas Arak Muhammad Kau Ambil Salah Satu Minuman Itu Kau Minum Mantap Nabi Mengambil Gelas Yang Isinya Susu Lalu Beliau Minum Selesai Minum Kata Jibril Sedakta Ya Muhammad Lakat Asab Talhaq Kamu Benar Muhammad Pilihanmu Tepat Kenapa Untung Saja Susu Yang Kamu Minum Kalau Arak Yang Kamu Ambil Kamu Pilih Dan Kamu Minum Pasti Umatmu Bakal Jadi Umat Teler Semua Nanti Bang Nabi Milih Susu Saja Umatnya Masih Banyak Yang Teler Apalagi Kalau Beliau Memilih Khomer Waktu Itu Tapi Ini Sekedar Simbol Bahwa Begitulah Kita Dalam Hidup Sudara Kalau Di depan Kita Ditaruh Segelas Jamuk Segelas Sirup Kira-kira Pilih Mana Sirup Apa Jamuk Orang Yang Berpikir Panjang Kedepan Dia Bakal Pilih Jamuk Memang Pahit Getir Nggak Enak Tapi Besok Pagi Badan Enteng Kerja Semangat Berpikir Cerdas Gairah Ada Orang Yang Pikirannya Pendek Ngapain Jamuk Getir Nih Sirup Nih Manis Ini Dia Minum Bukan Main Manisnya Besok Pagi Bibir Pada Jontor Begitulah Dalam Kehidupan Ini Maka Hendaknya Kita Berusaha Dengan Sekuat Kemampuan Untuk Menghindarkan Diri Dari Minuman Keras Dan Pengaruh Pengaruh Yang Kelima Teman Iblis Itu Al-Qatat Tukang Tukang Fitnah Itu Suling Iblis Itu Trompet Setan Sebab Apa Benar Kalau Nabi Mengatakan Fitnah Lebih Bahaya Dari Pembunuhan Sebab Apa Pembunuhan Membunuh Orang Secara Langsung Fitnah Membunuh Orang Pelan Pelan Kalau Mati Mendingan Cepat Daripada Pelan 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 Mati Cepat Mati Enakan Cepat Nggak Ngerasain Sakit Fitnah Membunuh Orang Pelan Pelan Nama Baik Orang Hancur Dicoreng Moreng Di Tengah Masyarakat Maka Tukang Tukang Fitnah Teman Teman Setan Dari Dunia Sampai Keneraka Nanti Karena Fitnah Lebih Bahaya Daripada Pembunuhan Mengada Ada Yang Tidak Ada Diada Adakan Fitnah Melebih Lebih Berita Semeter Jadi Tiga Meter Yang Dua Meter Ya Kalau Positif Kalau Negatif Fitnah Memang Orang Bilang Kalau Kita Nitip Duit Jangan Harap Lebih Kurang Bisa Tapi Kalau Nitip Omongan Jangan Harap Kurang Pas Saja Sudah Untung Itu Biasanya Lebih Namanya Omongan Satu Meter Jadi Dua Meter Dua Meter Jadi Tiga Meter Itu Sifat Dari Yang Namanya Omongan Kita Kirim Uang Dan Nggak Bakalan Lebih Dah Ini Nitip Uang Nama saya 50 ribu Tambahin 10 ribu Langka Yang Berpikir Begitu Kurang Malah Bisa Enak Aja Nitip Gue Kan Kemari Pakai Ongkos Hitung Transport Misalnya Tapi Kalau Sudah Nitip Omongan Pas Sudah Untung Biasanya Malah Lebih Fitnah Pernah Melanda Nabi Zakaria Fitnah Pernah Melanda Habil Dan Kobil Fitnah Pernah Melanda Nabi Ibrahim Fitnah Bahkan Pernah Melanda Kehidupan Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Dan Peristiwa Yang Lazim Kita Dengan Hadis Sul Ifki Bagaimana Gosip Pun Sempat Mengguncang Rumah Tangga Kehidupan Baginda Nabi Sehingga Pantas Kalau beliau Sediri Mengatakan Al-fitnatu Asyaddu Minal Qabsli Pemfitnah Itu Lebih Bahaya Daripada Pembunuhan Karena Fitnah Membunuh Orang Secara Pelan-pelan Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Lidah Tidak Bertulak Soehirul Jirmi Azimul Jirmi Kecil Bentuknya Tapi Besar Akibatnya Kalau Kita Luka Karena Silet Dua Tiga Hari Boleh Sembuh Tapi Luka Karena Lidah Seumur Hidup Kita Ingat Asang Lihat Orangnya Ingat Nih Dia Yang Ngomong Kaga Enak Mereka Tanda Indah Itulah Sebabnya Pupatah Bilang Orang Akan Selamat Jikalau Dia Pandai Menjaga Lidahnya Sudara-sudara Kau Muslimin Yang Keenam Teman Setan Sohib Ria Orang Yang Ria Beramal Cuma To show Only Supaya Ingin Dipuji Orang Ingin Dilihat Orang Ria Namanya Tidak Ada Ikhlas Sebab Kata Imam Ghazali An-nasu Kulluhum Niyamun Illal Al-Alimun Wal-Alimuna An-nasu Kulluhum Mauta Illal-Alimun Wal-Alimuna Niyamun Illal-Alimun Manusia Itu Pada Hakikatnya Mati Kecuali Orang Alim Orang Alim Sekalipun Hidup Hakikatnya Adalah Tidur Kecuali Orang Yang Mengamalkan Ilmunya Dan Orang Yang Mengamalkan Ilmunya Banyak Yang Tertipu Kecuali Orang Yang Ikhlas Tepat Ini Fatwa Imam Ghazali Manusia Hakikatnya Tidur Kecuali Orang Yang Alim Orang Yang Alim Walaupun Hidup Tapi Tidur Hidup Tidur Yang Tidur Bisa Berbuat Banyak Kecuali Orang Yang Mengamalkan Ilmunya Dan Orang Yang Mengamalkan Ilmunya Banyak Yang Tertipu Kecuali Yang Ikhlas Jadi Kalau Amal Itu Adalah Jasad Ikhlas Itu Adalah Ruh Amal Tanpa Ikhlas Patung Patung Tidak Bisa Berkembang Tidak Bisa Berbuat Banyak Namanya patung, itu amal tanpa ikhlas ini termasuk penyakit batin ikhlas, apariya ujub, sum'ah penyakit kepengen didengar orang penyakit kepengen dilihat orang wah, kalau sembahyangnya dilihat orang, mantap betul, kayak besok mau mati tapi kalau sudah sembahyangnya gak dilihat orang, wah kilat khusus cepat, bukan main ria ini yang menghancurkan amal ini gak terasa, sifat kita sendiri ria ini menggeraguti amal sebagaimana api menggeraguti kayu bakar yang ketujuh teman setan akilumalilyatim orang yang memakan harta anak yatim itu setan senang betul itu dia bisikan lah kau kan ngurus anak yatim kau sudah menanamkan budi kepada mereka jadi wajar jadi wajar kalau kau ambil bagian mula-mula memang dalam batas yang wajar makin lama malah berebut sama yatimnya makin kesenoin yatimnya malah gak keduman panitianya yang kenyang akilumalilyatim orang yang memakan harta anak yatim secara zalim ini merupakan teman syaitan sebaliknya orang yang melindungi anak yatim kata nabi seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti dekat derajatnya dengan rasul yang kedelapan teman syaitan orang yang menganggap enteng sholat nyenteng nyentengin sholat nanti aja dah kalau udah tua-tuaan ah bayang mah gampang saban syari ada kalau ini ini tinjuk jarang-jarang pada dasarnya agama itu mudah jangan dipersulit tapi juga jangan dipermudah agama itu tidak berat jangan diberat-beratin tapi juga jangan dienteng-entengin so yang enteng kalau kita entengin akhirnya menganggap remeh mulanya memang sedikit makin lama makin banyak makin lama makin banyak makin bertumpuk apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi jangankan yang sunnah yang wajib saja kadang-kadang kadang-kadang tutup lubang gali lubang padahal itu merupakan tiang pokok rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan tiang tambahan ini ya nawafil ya rawatif sholat-sholat sunnah itu itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah jadi kalau sudah masuk waktu beduk misalnya berbunyi azan berkumandang iblis mulai menyebar bala tentaranya pasukahan siap kamayang dagang dia wisikin sedang enaknya loh dagang kamu beli lagi banyak-banyak sembahyang ada besok sama yang kerja loh jangan ditinggal ini kerjaan tanggung sembahyang masih ada besok saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah andai kata kita berhasil kita tinggalkan kesibukan lalu kita pergi sholat apa iblis diam setan tenang tidak masih dia bisiki kita iya kalau mau sembahyang sembahyang cuma buruan udah yang mau belanja yang mau belanja yang menunggu bukan main sampai ruku kita tidak sempurna bacaan kita semrawut sujud kita tidak lengkap sholat juga tapi disitulah masuk iblis atau kalau itu kita berhasil cegah ruku tertib ada tumak ninah sujud bagus iblis masuk lagi wah memang sembahyang kamu mantap orang lain tidak ada yang sembahyang seperti kamu yang timbul apa ujub sombong kepada diri sendiri begitu rapih sembahyang lalu ya para kakak sembahyang apaan gue nih itu sudah perangkap iblis jadi lewat segala macam cara dan jalan kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujuk kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was-was buru-buru saudara-saudara kaum muslimin ini yang ke delapan yang ke sembilan mani'au zakah orang yang enggan membayar zakat itu teman setan gak ada urusan sama zakat sayang-sayang harta dizakatin saudara-saudara padahal zakat itu kata nabi zaku amwalakum bizzakat bersihkan hartamu dengan zakat jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik bercampur dengan yang kotor zakat itu membersihkan yang lain kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang 42 orang ada dua orang yang bandel gak ketulungan sudah segala macam cara kita perbaiki gak juga berhasil ini kan kalau gak diatasikan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang untuk menyelamatkan yang 40 ini gak apa-apa yang dua keluarin bikin pemecatan anak saudara kami sudah tidak sanggup lagi mengajar dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak mengeluarkan yang dua untuk menyelamatkan yang 40 sebab kalau tidak ini nanti ngerembet yang 40 ngikut jadi ngeres itu juga harta zakat untuk membersihkan yang masih tersisa yang terakhir yang ke 10 teman setan teman iblis orang yang terlalu panjang angan-angan penghitung bintang di langit yang hidup cuma ngitung jikalau wiridannya cuma jikalau 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 tidak pernah mau berbuat cuma angan-angan kelewat panjang yang ngelamun kan gak ada sekolah ya siapa juga bisa ngelamun orang bukan tidak boleh bercita-cita bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret yang penting kan punya kemauan lebihnya tawakal gak cukup pernah datang ke masjid seorang sahabat begitu sampai dia turun dari ontak langsung menghadap baginda nabi 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 tanya ontamu udah diikat belum belum ya rasul kenapa saya tawakal kepada Allah itu orang diomeli nama nabi ikat dulu habis gitu baru tawakal betul ikat dulu tuh ontak lebihnya baru tawakal kalau udah diikat masih lari juga itu tawakal leblon diikat udah tawakal orang yang terlalu panjang angan-angan yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya macam misalnya ya pakaian kepengen bagus harta mau banyak hak apa usaha ogah kerja capek sedikit tidak mau kepengen seperti orang-orang lalu ngelamun kalau tidak jadi gila ya merusak perbuatannya kan berapa banyak orang yang pengen kayak gagal lalu jadi sableng kertas koran ditumpukin dikantongin dia kira gepokan duit hawaknya duit udah banyak aja tulul aman terlalu panjang angan-angan nah saudara-saudara kalau kita sudah tahu itulah teman-teman setan teman-teman iblis mari kita berusaha jangan termasuk salah satu diantara sepuluh orang yang menjadi teman-teman iblis ini lalu cara untuk mengatasinya bagaimana imam al-ghazali rahimahullah memberikan tuntunan pertama untuk mengatasi perangkap setan jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan zikrullah banyak ingat kepada Allah sebab nabi bersabda inna zikrullah ta'ala fijan bis syaitan kal akillati fijan bibni adam sesungguhnya zikrullah zikir kepada Allah itu dapat menyakiti syaitan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak adam jadi syaitan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah syaitan tidak berdaya lemah kalau kita hantam pakai zikrullah ingat Allah selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup itu senjata pertama dengan zikrullah syaitan kurus kalau udah kurus ya lemas gak berdaya ngadepin kita tapi kalau nafsu yang kita ikutin kita umpanin itu syaitan gemuk begitu gemuk makin berleluah saat dia ngutak hati kita yang kedua jangan mendekati tempat maksiat sebab orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat saudara-saudara yang ketiga mengosongkan perut dalam arti rajin puasa puasa sunnah kata nabi inna syaitan yajirimin ibni adam majradam fadoyiku majariyahu biljo syaitan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah maka persempit jalan syaitan dengan apa biljo dengan memperbanyak lapar bukan memperturutkan sahwat pantas kalau nabi bilang saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan bukan tidak kenyang tapi tidak kekenyangan yang terakhir kata imam ghazali hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia menyengsarakan manusia supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti kalau ingat itu insyaallah kita bisa mengeram diri nah inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih dan mohon maaf usikum wa nafsi bitaqwa Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal-mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du saudara-saudara kaum muslimin rahimakum Allah agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan dikatakan dalam pepatah fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan dan di dalam sikap tergesa-gesa di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru apa yang lima perkara itu pertama mengubur jenazah tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai dua-tiga hari di rumah dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal contohnya adalah baginda nabi beliau kelahiran mekah beliau wafat di medinah maka di medinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota mekah karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan apabila kita mempunyai anak perempuan sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya sebab biasanya anak perempuan apalagi di zaman sekarang kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya dikhawatirkan dia akan kawin sendiri dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya bersegeralah untuk membayar so kalau ditunda besok lusa atau hari minggu depan dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan kepentingan yang lain dan hutang akan tetap tinggal hutang tidak pernah terbayar adanya hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru dengan segera bertawabat apabila mengerjakan perbuatan dosa hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala taubat berasal dari kata-kata taba ya tubuh yang isi masdarnya adalah taubatan artinya sama dengan roja'ah yarji'u ada yaudu pulang atau kembali bertawabat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa taubat ini harus disegerakan karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah nabi bersabda kullubani adam khatta'un wa khairul khatta'in tawabun setiap anak adam yakni setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertawabat dengan kata lain orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia dia segera sadar dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang inilah yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 135 dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala apa kata iblis ya rabbi wa izzatika la azalu agwi bani adama madamat arwahuhum fi ajzadihim ya Allah demi kemuliaanmu saya bersumpah kata iblis saya akan selalu memperdayakan anak-anak adam saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka jadi selama ruh masih ada di dalam jasad selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat ke tempat salah dan ke tempat tempat dosa tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan Allah menjawab proklamasi iblis ini demi kehormatanku demi kemuliaanku hai mal'un hai yang terkutuk hai iblis kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepada aku inilah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudara kaum muslimin rahimakum Allah oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat pertama menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan kadang-kadang ada juga orang bertaubat tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan malah puas katanya dia ngomong sama teman-temannya saya dulu zaman muda sudah kenyang judi kenyang zina kenyang mabuk-mabukan sudah puas sekarang tinggal benarnya saja saya sudah taubat taubatnya sih bagus tapi puasnya itu yang jelek kenapa harus dikatakan puas bukan puas menyesal menyesal saya dulu kenapa hanyut terjebak dosa kenapa tenggelam di meja judi kenapa tenggelam di minum minuman keras kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat saya menyesal sekali menyesal di perintah dan bukan malah puas dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa kalau menyesal tapi masih diulangi lagi itu belum taubat yang sebenarnya saya kapok menyesal tidak mau minum minuman keras lagi besok tidak ada minuman keras malah pusing nyari kesana kemari itu belum taubat yang sebenarnya jadi setelah menyesal berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi itu sama saja dengan main main saudara saudara kaum muslimin rahimakum Allah barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya kita kalau makan nasi pakai sambal pedesnya bukan main repot marah ngomel gila sambal pedes bukan main tobat sama sambal tapi dua tiga hari kemudian dia makan lagi enggak ada sambal nyari kemarin sudah tobat tobat dua hari kemudian malah nyari ini bukan taubat yang sebenarnya penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya saudara hadirin kita sudah taubat tidak mau lagi minum minuman keras datang teman minum ya enggak mau kenapa saya sudah taubat yang benar benar kalau dibayarin tahu jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin begitu datang yang bayarin berangkat lagi itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya begitu juga kita taubat dari meja judi pada waktu sudah buras bangkrut habis-habisan mungkin menyesal mungkin bertobat inilah akibatnya judi rumah tangga berantakan harta buras anak terlantar uang tidak ada taubat saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi pada saat kondisinya bangkrut itu yang diucapkan tapi 2-3 hari 4-3 minggu 1 bulan kemudian rezekinya banyak makmur lagi usahanya maju lagi lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya jadi untuk sempurnanya taubat yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya dengan kata lain kalau memang taubat tidak mau minum lagi talak tiga itu minuman keras kalau kalau memang niat tidak akan berjudi lagi talak tiga itu segala macam bentuk perjudian meninggalkan perbuatan jahat yang keempat menunaikan semua fardu dan kewajiban sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa perintah perintah Allah jangankan yang sunnah yang wajib saja sering kita lalaikan maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat maka tunaikan semua kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita yang kelima meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain ini kalau menyangkut hukukul adamiin atau hak-hak manusia jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan ada pun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf itu urusan dia kepada Allah urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan hal yang keenam mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah sebagaimana kita dulunya telah melatih diri memperturutkan diri untuk berbuat durhaka lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan disabdakan oleh Nabi sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita lihat dalam teladan hidup kita manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah s.a.w beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa kata Allah Muhammad dosamu yang dahulu dosamu yang sekarang dosamu yang akan datang jika memang ada seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini sungguhpun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah beliau mengatakan ayyuhannas tubuh ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah wahai manusia bertobatlah kepada Allah maka sesungguhnya saya kata beliau dalam satu hari bertobat seratus kali kepada Allah dalam riwayat yang lain sabah ini marrah 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksia iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia dunia maksia tetapi kemudian iblis mengakui wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar tetapi kemudian terbalik manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar yakni mengucapkan astaghfirullahal azib inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan perbuatan maksiat hendaknya kita sadar pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa kita lalu sadar inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarot ingatlah baik-baik inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya maka hancurkan perangkap iblis hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar ketika aku lihat hal itu kata iblis mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar diamkah iblis puaskah iblis ternyata tidak apabila aku lihat usaha manusia itu apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar itu pun tipu daya iblis maka orang pintar itu baik tapi merasa pintar itu jelek orang benar itu bagus tapi merasa benar itu tidak baik karena biasanya orang kalau sudah merasa benar lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar kalau sudah begitu dia akan mengklaim diri sayalah orang yang paling benar yang lain tidak benar semuanya itu termasuk perangkap iblis juga setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Allah maha pengasih dan maha penyayang ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertobat sepanjang nafas belum sampai ditenggorokan sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai ditenggorokan apabila nafas sudah sampai ditenggorokan maka taubat sudah terlambat adanya lalu yang konkret di dalam kehidupan ini apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu seorang ahli hikmah berkata pertama orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan dari ucapan yang tidak ada manfaatnya dari ucapan yang mengandung dosa namimah mengadu domba dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain orang yang taubat kelihatan dari lidahnya ini yang konkret yang kedua orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain kenapa dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain ini makna ucapan nabi beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin ini namanya ilmu kancil orang lain disorotin dia ngaling ngumpet kerjaannya apa monten orang lain saja dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya akibatnya apa sikap introspeksi tidak ada sikap mawas diri hilang sikap melihat bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang yang ada cuma menilai orang lain saja jadi ada pun orang yang sudah bertaubat ini di hatinya tidak ada dengki melihat orang lain mendapat nekmat Alhamdulillah dia ikut bersyukur lain dengan orang yang jauh dari taubat tetangganya dapat nekmat dia meriam tidak senang hatinya melihat orang lain senang orang melarat malah tepuk tangan saudara hadirin yang saya muliakan orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri kalau tetangganya yang kaya ditanya kemana dukunnya tapi kalau tetangganya jatuh melarat dia tepuk tangan gembira bukan main lain dengan orang yang sudah bertobat hasud itu hilang dari dirinya so hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan kata nabi hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar Allahu Akbar puasa kita zakat kita solat kita habis kropos dimakan oleh sifat hasud tidak terasa tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain maka solat kita dimakan oleh dengki tadi puasa kita dimakan oleh dengki tadi segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi seperti api memakan kayu bakar cepat sekali itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan jangan bangga dan jangan lalai sebaliknya bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang kedua ciri orang yang bertobat di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon baik sangka kepada Allah tidak a priori kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek diperturutkannya soozonnya yang ketiga ciri orang bertobat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya saudara-saudara kaum muslimin bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul itu juga mencerminkan keangkuhan diri bergaul dia bergaul tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi ciri yang keempat dari orang yang bertobat dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati mempersiapkan diri sebagaimana kita tahu kalau kita akan pergi ke luar kota tentu kita membawa bekal makin jauh perjalanan makin banyak bekal yang harus kita bawa hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan orang yang bertobat orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang menghadapi kehidupan di alam barzah menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu saudara kalau kita siap dipukul orang pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul walaupun bobot pukulannya sama tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap oleh karena itu orang yang bertobat orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati tidak hanya untuk menghadapi mati tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti maka karenanya dia sibuk dengan dunianya tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi dengan kata lain kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zolim kepada diri sendiri zakarullah segeralah mengingat Allah dan segera memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat bukan dengan uang bukan dengan beras bukan juga dengan piagam dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu besok saja bulan depan saja tahun depan saja nanti saja kalau sudah agak sedikit tua ibarat diri kita ini kaca kata Imam Ghazali maka dosa adalah debu apabila kaca kena debu sedikit nempil debu lalu dilap sedikit nempil debu terus dilap lagi insyaallah kaca akan tetap bersih tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak apalagi sampai berurat berkarat nanti akan sulit membersihkannya demikian hati manusia itu kalau sudah dihinggapi oleh dosa ditumpuk nya lagi ditumpuk lagi berkarat dosa dalam hati biasanya berat untuk melaksanakan taubat untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara rasul dengan para sahabat satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat baginda rasul bertanya saudara-saudara tahu gak saudara-saudara siapa sebenarnya orang-orang yang bertobat itu macam-macam lah jawaban para sahabat tapi yang jelas akhirnya mereka berkata Allah dan rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertobat itu atas jawaban ini baginda rasul lalu menegaskan pertama mantaba walam yata'allam mil ilma falaysa bita'ibin siapa orang yang mengaku bertobat kepada Allah lalu dia tidak mau mencari ilmu tidak mau belajar falaysa bita'ibin maka dia belum termasuk orang yang bertobat jadi disini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertobat juga bertobat dari kebodohan dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus dengan bahasa anak sekarang bodoh tapi betah orang yang mengaku bertobat tapi tidak menggali ilmu tidak mau belajar tidak mau mencari ilmu tidak hadir di mana majelis taklim belum dianggap taubat yang sebenarnya jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu menghadiri majelis taklim menghadiri kuliah kuliah ceramah ceramah dan diskusi diskusi keagamaan rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap ini ciri yang pertama lalu beliau bersabda lagi barang siapa yang mengaku bertobat tapi ibadahnya tidak tambah tambah maka dia belum termasuk orang yang taubat orang yang bertobat ada grafik peningkatan ibadahnya jadi kalau mulutnya taubat minta ampun tapi ibadahnya gitu-gitu aja belum merupakan taubat yang sebenarnya jadi pada saat dia melaksanakan taubat memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah nilai ibadahnya meningkat kalau solatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja setelah dia taubat bertambah melaksanakan yang sunnah rawatib nyakobliyah ba'diyah atau kemudian nawafilnya berupa tahajud hajat duha istikharah dan solat-solat sunnah lainnya jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya ini ciri yang kedua yang ketiga kata Nabi lagi barang siapa yang mengaku bertawabat kepada Allah tapi dia tidak bisa meredui musuh-musuhnya maka belum lagi dia dianggap orang yang bertawabat meredui memaafkan musuh saudara memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf minta maaf gampang memberi maaf yang sulit karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf sebab apa posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong orang datang minta maaf kepada kita lalu timbul keseganan iya minta maaf sih gampang memberi maaf itu yang sulit tapi itu yang sangat dianjurkan dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertobat lalu apa lagi kita kita bisa mengkaji kepribadian seseorang saya berpendapat bahwa pakaian penting kulit juga penting kulit penting isi penting kulit tanpa isi tidak ada artinya isi tanpa kulit juga meragukan orang wah yang penting kan isinya kulitnya gimana saja saya mau tanya saudara dapat durin di jalan dan isi aja gak ada kulitnya kira-kira dimakan gak durin paling kurang akan menimbulkan keraguan jangan-jangan sudah dicampur racun jadi dengan demikian orang yang bertobat ini kelihatan dari cara berpakaian cara berhias diri tidak over dia kembali kepada fungsi berpakaian dalam islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama pertama nutup aurot itu ukurannya yang kedua pantas yang ketiga baru soal mode di zaman kita sekarang terbalik mode nomor satu pantas belakangan nutup aurot apa tidak nomor enam belas kalau sudah mode kita kekira kekurangan pertimbangan ini buat saya pantas apa tidak ini menutup aurot apa tidak kita balik padahal fungsi berpakaian dalam islam tujuan utamanya pertama nutup aurot biar modenya mutakhir ciptaan pir kerdin sekalipun kalau memang tidak nutup aurot ya hukumnya masih belum berpakaian atau juga ukuran yang kedua pantas yang orang lain pantas kita pakai belum tentu kita pantas kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus lalu kita pakai saja ya tentu namanya bintang film kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan akhirnya habis kampung orang nonton dia ya enggak pantas enggak wajar saudara hadirin yang saya muliakan orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya kalau sudah memakai perhiasan ya sekedarnya saja tidak lalu dengan niat supaya orang tonton supaya orang lihat supaya orang tahu dia kaya supaya timbul decak kagum asal dia lihat orang lalu wah kalau sudah diwahi lalu seneng saudara hadirin yang saya muliakan kemudian kata nabi lagi siapa yang mengaku bertobat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja seperti itu itu juga tidak mengalami perubahan maka dia belum lagi dianggap bertobat kalau kita kita dari judi jangan bergaul lagi dengan penjudi dalam arti jangan berkumpul di majelis judi ah saya sih udah tobat gak main judi tapi ngumpulnya disitu terus ya bagaimana pada akhirnya akan terseret juga saudara hadirin yang saya muliakan jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat selanjutnya nabi bersabda siapa yang mengaku bertobat tapi akhlaknya budi pekertinya tidak mengalami perubahan maka orang itu pun belum dianggap bertobat ini juga konkret orang yang bertobat kelihatan dari akhlaknya kalau kemarin sama orang tua songong kurang ajar nyelongcong maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua kalau kemarin kepada anak muda menindas tidak senang kepada anak muda yang maju setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda akhlak ini lain dengan adat istiadat adat biasanya hanya memandang yang lahir sedangkan akhlak zohir batin dipandang contoh seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukan badan menurut adat dia sudah sopan tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan permisi apa ngina kan mungkin saja orang membungkukan badan lewat di depan aki-aki karena menghina suruh aki-aki itu badannya udah bungkuk jadi gerakan zohir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik itulah cerminan daripada akhlak kalau adat terlepas dari soal niat asal zohirnya sudah oke menurut adat oke dia beradat niatnya apa adat tidak pernah menilai maka orang yang bertobat pun kelihatan dari akhlaknya dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia cara berjalan ada akhlak cara makan ada akhlak cara duduk ada akhlak cara tidur ada akhlak sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya Aisyah Rasulullah itu akhlaknya apa beliau menjawab karena Rasulullah hulukuhul Quran Rasulullah itu akhlaknya Quran sehingga di kalangan ilmu lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya cara berpakaian ada akhlaknya kan begitu dalam Islam saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya ada bacaannya sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya kemudian beliau bersabda siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spray-nya maka dia belum dianggap bertobat ini bahasa kinayah menggulung spray melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam 22 jam tidur cuma 2 jam ibadah ya belum mencapai kriteria itu dengan kata lain orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat menyingsingkan lengan baju menglipat spray menggulung tempat tidur bukan berarti dia tidak tidur tidur tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kemudian beliau bersabda pula barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh pertama taubat dengan lisan taubat dengan ucapan dalam artian apa memperbanyak istighfar istighfar yang mana yang mana yang mungkin saja kalau waktunya sempit istighfar yang pendek-pendek astagfirullah 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 mau yang lebih panjang astagfirullah hal azim ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar tiap kali berbuat jahat tiap kali diiringi dengan istighfar nah ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa dosa yang ringan dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita mata ini dosa mata insyaallah bisa runtuh dengan istighfar ngeliat yang haram cepat nunduk astagfirullah habis nunduk jangan ngeliatin lagi dikadang-kadang ngeliat nunduk istighfar melotot lagi istighfar lagi saudara hadirin yang saya muliakan kata imam ali nazratul ula laka wasaniyatu alaika ini dalam menjaga mata pandangan pertama rezekimu kelihatan namanya kelihatan kan rezeki pandangan pertama rezekimu ulangannya dosamu ulangannya ini yang bisa membawa dosa dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang dengan istighfar insyaallah runtuh ada pun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan tidak cukup dengan sekedar istighfar saja perbuatannya apa itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi oleh karenanya beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan bertaubat kepada Allah nah apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya pertama kata Nabi siapa orang yang melazimkan membiasakan diri istighfar diberikan keistimewaan oleh Allah pertama Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan hidup ini kan problem makin tinggi status sosial makin banyak urusan urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai kita menyangka orang lain lebih enak dari kita padahal tiap orang punya urusan yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi biang lala itu tidak pernah di atas kepala kita di atas kepala orang lain saja begitu kita membandang keenakan dalam hidup ini petani bilang pedagang enak pedagang bilang petani enak tapi begitulah keenakan itu orang yang melazimkan istighfar dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan menurut perhitungan otak didlek buntu tidak sanggup lagi entah bisa terwujud dan terlaksana Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan saudara kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan siapa lagi yang bisa bikin sulit kita kalau Allah yang memberikan jalan keluar everything is running well katanya semua urusan bisa jalan dengan lancar tapi tanpa istighfar jauh kita dari Allah jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi jelimet dan jalan yang tidak berliku liku pun bisa berliku liku ini faktor yang diluar perhitungan matematis kita tidak mampu Allah maha mampu menurut akal kita tidak mungkin kalau Allah mau tidak ada yang tidak mungkin saudara saudara ini fasilitas pertama orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan yang kedua diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan dan yang ketiga fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka sebab rizki ini juga termasuk hal ghaib dan jangan lupa rizki adalah pemberian baik yang konkret maupun yang abstrak kita sering membatasi pengertian rizki maka rizki kita jadi sering terbatas menurut kita yang namanya rizki cuma duit saja kalau bukan duit bukan rizki padahal semua karunia Allah itu rizki umur rizki istri rizki anak rizki pangkat dan jabatan rizki termasuk duit juga rizki tapi dalam kebiasaan kita rizki cuma duit begitu duit seret kita anggap rizki macet maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah padahal mungkin di sektor duit macet tapi rizki dari segi lain ilmu barangkali tambah wibawa naik pangkat naik anak tambah itu juga merupakan rizki saudara-saudara kaum muslimin rahimakum Allah orang yang gemar istighfar ini diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya dibukakan perbendaharaan Allah untuknya sehingga rizkinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka Allah maha kaya kalau kalau dia mau tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini jangan lagi berpikir ah gue sih gak punya dosa istighfar istighfar amat sombong saudara-saudara manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa tanda orang bahagia kata nabi empat pertama orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan itu orang bahagia selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru dia mikir-mikir dosa gue yang kemarin udah tiga keranjang ini nambah lagi ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya orang bahagia orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan terbayang di pelupuk mata bukan ngumpet ngumpetin dosa sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah yang kedua tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya kalau dia berbuat baik dia lupakan dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik sehingga dimana ada kebaikan dia tidak bisa ikut dia merasa sangat terugi sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik yang ketiga tanda orang bahagia dalam urusan dunia dia lihat kebawah sehingga timbul rasa syukurnya bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara dari dia bahwa kalau dia miskin masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia bahwa kalau dia menemui kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia dengan cara itu jiwanya akan lapang hidupnya akan tenang dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah sebaliknya yang keempat tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat dia lihat ke atas dunia lihat yang bawah akhirat lihat yang atas kalau dia bisa sholat kenapa saya tidak kalau dia sanggup puasa kenapa saya tidak kalau dia bisa baca quran kenapa saya tidak timbul panas nyontoh nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan rakus ibadah malah dianjurkan rakus dunia malah tercelak nah lawanannya orang celaka saudara-saudara orang celaka juga tandanya empat lawanan yang tadi itu pertama orang yang selalu melupakan kesalahannya kalau berbuat dosa lupa sok bersih alah dosa gue sedikit saudara hadirin yang saya muliakan orang yang selalu melupakan kesalahan menganggap dirinya bersih akhirnya kalau ingin berbuat dosa tidak dimikir-mikir tidak ada lagi yang ditimbang-timbang selanjutnya yang kedua orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya akhirnya apa timbul sifat nepuk dada membanggakan jasa lahirlah pahlawan pahlawan kesiangan selalu membanggakan diri nepuk dada kalau enggak saya kalau enggak saya itu masjid kalau enggak saya itu pesantren kalau enggak saya itu umat kalau enggak saya kalau enggak saya memangnya kalau enggak sampien kenapa orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya keikhlasannya kurang makin dia hitung makin kurang nilai pahlanya makanya kalau berbuat baik ya anggap saja buang sampah enggak usah ditengok tengok enggak usah diingat ingat dan enggak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan saudara hadirin yang saya muliakan yang ketiga tanda orang celaka dalam urusan dunia lihatnya ke atas panasnya timbul sirik dan dengkinya naik rakusnya jadi timbul sifat panasnya itu enggak mau ngerti kalau tetangga saya bisa beli kulkas kenapa saya tidak kalau tetangga saya bisa beli motor kenapa saya tidak kalau tetangga saya bisa beli mobil kenapa saya tidak gaji gak cukup tuyul piara orang itu kalau sudah didorong oleh rakus bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah kalau sudah didorong oleh rasa rakus yang segera tersingkir pertama rasa malu orang kalau sudah rakus gak ada malunya rasa malunya hilang padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu gak punya rasa malu kurang syarat jadi orang akan bagaimana jadinya masyarakat bahkan bangsa dan negara kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu yang kedua rasa takut hilang terutama takut kepada Allah sirna sama sekali sudah tujuan menghalal kencara yang keempat tanda orang celaka dalam urusan akhirat lihatnya malah kebawah kenapa kamu gak solat itu bapak anu yang tuan enggak saya enggak lagi kenapa melihatnya mesti kepada yang begitu sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh saudara 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 muslimin rahimakum Allah walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertobat dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertobat sebenarnya dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan meninggalkan perbuatan jahat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu kalau dia menyangkut hak-hak manusia maka hak itu harus kita kembalikan dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf apabila ditambah dengan kegiatan lisan memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitak wallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ma'alamtana inna ka antal alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim saudara-saudara kaum muslimin terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai apabila seseorang akan membangun rumah tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini kita mengadakan berbagai macam pilihan apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini tidak hanya untuk kepentingan kita saja tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari termasuk sampai kepada hari akhirat nanti oleh karena itu pada pertemuan kali ini saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia apapun jenisnya asal dia bernama manusia dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia dan oleh karena adanya rasa cinta berkembanglah segala macam persoalan sehingga seorang ahli cinta pernah berkata cinta adalah lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik oleh karenanya apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur akan tumbuh diatasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi sedap dipandang orang menebarkan rasa aman damai sentosa dan begitu selanjutnya tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu kuning daunnya lemah gagangnya maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan saudara hadirin yang saya hormati cinta dalam artian yang positif pertama dia selalu mendatangkan keindahan yang kedua cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang dan yang ketiga cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan disinilah orang memerlukan filter atau saringan sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja boleh jadi karena indah orang jadi cinta boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah namun bagaimanapun juga kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta segalanya akan terasa menjadi indah cinta itu adalah keindahan yang kedua cinta itu energi melahirkan dorongan dan semangat yang lemah bisa menjadi kuat yang takut bisa menjadi berani yang jauh jadi terasa dekat itu semua karena dorongan cinta dan dari energi ini lahirlah yang ketiga bahwa cinta adalah pengorbanan sehingga orang berkata berani bercinta artinya harus berani berkorban takut berkorban jangan bercinta kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya yang pertama cinta mendatangkan keindahan kita cinta kepada agama maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah solat akan terasa menjadi indah puasa terasa menjadi indah zakat terasa menjadi indah jihad pun akan terasa menjadi indah persis kalau kita cinta kepada seorang gadis jika kita cinta kepada seorang gadis apanya saja akan kelihatan menjadi indah jalannya terasa indah lenggang lenggoknya terasa indah suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta cinta membawa kepada keindahan yang kedua cinta itu melahirkan energi orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah melaksanakan puasa melaksanakan zakat melaksanakan solat melaksanakan haji bahkan melaksanakan jihad sekalipun cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis walaupun rumahnya jauh katanya gunung pun akan kudaki lautan pun kuseberangi untuk apa itu untuk menemui apa yang kita cintai cinta selamanya melahirkan energi capek tidak terasa lelah tidak terasa semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta lalu yang ketiga cinta membawa pengorbanan apabila kita cinta kepada agama maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama baik itu pengorbanan waktu tenaga fikiran harta bahkan pengorbanan nyawa sekalipun kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban apapun yang dia minta jangankan kita tidak mampu jangankan kita mampu kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton umpamanya umpamanya duit tidak ada gajian belon kerja enggak timbulah inisiatif entah sepatu kita jual ke tukang loa entah celana mampir dulu ke tempat lain yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun dalam gurau dalam bercanda misalnya dicubit kita oleh kekasih kita pedih bukan main terkelupas kulit mengalir darah bukan nangis nyengir malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi itulah romantikanya cinta sanggup membuat orang berkorban melahirkan energi dan semangat menambah keindahan dalam kehidupan sepanjang dia dalam artian yang positif kalau demikian masalahnya di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk satu dua bulan bukan hanya untuk satu dua tahun bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat oleh karenanya memilih jodoh bukan satu hal yang mudah bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu tetapi memerlukan penelitian memerlukan pengamatan yang mendalam apa petunjuk agama tentang itu dengan kata lain bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adek remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi mohon maaf kepada ibu-ibu saya tidak menganjurkan cuma ngajarin yang 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 pertama menurut nabi nikahilah perempuan itu karena rupanya karena hartanya karena keturunannya dan karena agamanya ada empat motif utama disini pertama memilih jodoh lihatlah rupanya lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya tidak karu-karuan cari rupa yang cantik indah dan menawan namun jangan lupa saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini orang sulit untuk mendapatkan keaslian di mana teknologi sudah sedemikian canggih di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya yang pesek bisa dibikin mancung kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya oleh karena itu kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar sebab apa diperingatkan oleh nabi melalui hadis ibnu majah bazar dan bayi haki dari ibnu umar jangan jangan kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan saudara-saudara kaum muslimin terutama adik-adik remaja dan para pemuda dikala usia puber apalagi mata baru terbuka awal balik namanya remaja sering kehilangan filter pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot denok gayboy pikiran pun hanyut malam terkenang siang terbayang tidur tak nyenyak makan tak enak katanya selalu terbayang wajah si doi dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat lewat lah orang dengan potongan hef potongan orang kaya kelihatan kan orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan jalannya saja jangan gaya hidupnya jalannya saja lain lewat dia Rasul bertanya kepada seorang sahabat menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu kata sahabat oh yang lewat ini ya Rasul kalau dia meminang perempuan pasti diterima kalau dia menolong orang pasti berhasil kalau dia ngomong pasti didengerin kenapa orang kaya orang kaya ya Rasul kalau dia minang perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan kalau memang duitnya banyak gak kelihatan tuh muka yang belipet yang kelihatan duit kalau dia nolong orang pasti berhasil apa yang dia tolong itu kalau dia ngomong pasti didengerin orang walaupun omongannya biasa biasa saja kenapa orang lihat penampilannya ketika orang itu lewat beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin Rasul tanya lagi kalau orang ini bagaimana pendapat kamu wah potongan begini si Rasul kalau dia minang orang tolak siapa yang mau kawin makere begini kalau dia nolong orang pasti gak berhasil kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin siapa yang mau dengerin orang susah ngomong setelah orang itu lewat apa kata Rasul orang yang terakhir yang lewat ini yang barusan lewat jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi jauh lebih baik maksud dari ucapan ini Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian apalagi di zaman sekarang salon dimana bejibun alis mata bisa dibikin pipi bisa dicat yang pinggir kuning yang tengah merah di sebelah merah ada yang keitem-iteman persis orang kepentok tiang listrik kecantikan yang artificial kecantikan yang bukan alami karena itu silahkan saja cari yang cantik tapi jangan terpaku sampai di situ sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian lain hari seorang sahabat pernah mengadu ya ya rasul ada apa ya rasul istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya mengajak salaman kepadanya apa jawab rasul cerai enak aja tapi hati saya berat ya rasul saya cinta betul sama dia ya kalau hatimu berat jaga dia baik-baik nah dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat si malakama kita diemin aja binal makan hati gak aman gak tentram jangan-jangan saya berangkat ke kantor dia ngompreng buah si malakama seperti orang tadi ya rasul istri saya kelihatannya sebenarnya gak negatif maksudnya ini cuma bersalaman tapi terlalu ngobral tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman ya sekedar salaman tapi kan awalnya dari salaman kalau sudah salaman kan strum bisa ngedredet dari tangan kata rasul sederhana saja ya kalau memang begitu cerein saya gak kuat rasul saya cinta betul sama dia kalau kau tak kuat berpisah dengan dia jagalah dia baik-baik ajar dedik tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya saudara-saudara kaum muslimin jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti simalakama seperti berhadapan dengan buah simalakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah dan begitu selanjutnya orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama didiamkan makan hati sebab maaf-maaf kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya itu kan yang disebut dayus dan dayus itu jangankan masuk sorga bau sorga saja dia tidak dapat tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta cemburu dalam artian yang wajar dia cemburu akan dikreasi takut kalau istrinya minta cerai sedangkan dia cintanya sudah kadong medok benar simalakama jadinya nah ini ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan silahkan cari rupa yang cantik cari yang cantik tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama jadi adik-adik remaja usaha ikhtiar cari yang cantik yang kira-kira gak membosenin supaya kita betah tinggal di rumah supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa ada tempat kita bernaung sop kalau nyari bini sebini-bininya mah ya jodoh di tangan Tuhan kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya iya kalau nyang datang peot orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh memang ditentukan Allah kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya maut rezeki jodoh itu yang masuk misterius problem problem yang misterius maut misterius kapan kita mati kita sendiri tidak tahu tahun depan 50 tahun lagi 100 tahun lagi tidak pernah seorang pun diberitahu tapi yang pasti dia bakal datang kapan dan dimananya kita tidak tahu bisa di rumah bisa di masjid ya Alhamdulillah bisa di majelis taklim syukur bisa di medan perang membela agama bagus pasti dia akan datang maut misterius problem sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya rezeki gitu juga sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan kita uber-uber dia lari kita diem dia mah diem sengah mati kita uber-uber emang ukuran segitu segitu aja begitu kita gak ngapa-ngapain datang yang bawain rezeki namanya rezeki itu misterius problem kadang-kadang ngobjek sungsang sumbol udah segala tanah orang kita ukur-ukurin udah segala ngomong sudah gak ada yang loh tuh sudah buta buta tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan belepotan tanah kuburan yang aneh yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain Allah Akbar ini kode-kode jaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana ini sudah efek yang betul-betul negatif sudah jelas orang gila kok ditanya apa kira-kira yang nanya gak lebih gila dari yang gila saudara-saudara kaum muslimin terutama adik-adik remaja dan para pemuda jadi silahkan saja cari rupa yang cantik karena dia akan jadi tautan hati buah hati belahan jantung tempat kita berbagi rasa tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi karena itu cari rupa yang cantik ini pilihan utama yang kedua kata Nabi harta cari yang kaya tetapi jangan lupa jangan dijadikan pilihan utama karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya hidupnya dimodali oleh istrinya maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang akhirnya komando di tangan istri dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya padahal menurut konsep quran laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan kalau nanti satu saat terjadi benturan sedangkan modal diberikan oleh istri terjadilah pengungkitan kata istrinya apa lu jangan bertingkah lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang kalau sekarang bertingkah silahkan keluar rumah bawa seperti kau datang dulu jangan bawa apa-apa pergilah seperti engkau datang dulu kemari hilanglah wibawa seorang suami suami kalau udah digentak sama istri begitu lempuru kayak ayam sampar dimana lagi letak wibawanya harta sering mendatangkan kesombongan oleh karena itu walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya tapi maksudnya jangan dompleng sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini saudara-saudara kaum muslimin terutama adik-adik remaja dan para pemuda kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo playboy playboy ya nyari tante-tante kesepian mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa ya barter lah tukar tambah supaya dapat rokok dibelikan pakaian motor dan sebagainya tapi yang jelas-jelas harga diri sebagai laki-laki dan itu yang paling mahal kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia saya barangkali harus berkata banyak orang miskin yang kaya tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin saya ulangi ini banyak orang miskin yang kaya tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin nah bagaimana pengertiannya orang miskin yang kaya materinya sederhana peralatan rumah tangganya sederhana tapi hatinya kaya oleh karena hatinya kaya jiwanya lapang sebaliknya orang kaya yang miskin di tengah kelimpahan materi yang berlimpah segalanya serba ada hatinya yang miskin kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya sehingga di tengah kehidupan yang serba ada dia masih merasa kurang maka dia tidak pernah cukup di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamournya rumah mewah dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus karena itu biarlah miskin harta tapi kaya budi daripada kaya harta tapi miskin budi lebih utama lagi kaya harta kaya budi itu idealnya dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut nabi keluarga faktor keturunan sangat menentukan pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya biasanya kalau bapak kalong anak kampret bapak nyolong anak nyopet itu fotokopi saudara-saudara sungguhpun demikian faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau hidayah datang bisa saja anak maling bisa jadi kiai kalau hidayah datang bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir pada akhirnya orang mau besar atau tidak bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata inilah saya bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya sebenarnya sebenarnya menurut saya bukan lagu cengeng yang jadi masalah lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu yaitu mental cengeng kalau mental sudah cengeng apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng tidak cuma lagu kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng jadi pengusaha pengusaha cengeng jadi pejabat pejabat cengeng jadi kiai kiai cengeng kenapa mental cengeng diantara mental cengeng itu apa mengandalkan fasilitas atasan kalau tidak ada fasilitas dari atas lantas tidak bisa berbuat apa-apa cengeng menjadi besar bukan karena karier pribadi tapi karena nasib katrolan itu pun termasuk mental cengeng sedikit gagal B bagaimana B sedikit jalan buntu B sedikit didlek B lu ngapain B lu melulu saudara hatirin yang saya hormati jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini mental yang cepat putus asa mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal mental yang hanya mengandalkan fasilitas sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi semuhun dawu pribadi kulun nuun pribadi kumaha juragan wae pribadi oke bos pribadi asal bapak senang bukankah itu semua merupakan cermin dari mental yang cengeng yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini seseorang mau besar atau tidak bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain bahkan syauki dalam sebaik syair yang lebih tegas mengatakan generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa kerjanya cuma ngandelik babe kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali ini generasi paling jelek kalau orang lain kelihatan lebih hebat disebut nenek moyangnya lu si ibu lo baru kopra lu ngkong gua komandan hansip ngkong ngkong nya yang disebutin dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik tapi jangan jadikan tendensi utama jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan keturunan yang baik pada akhirnya itu yang kita harapkan bukan lalu dengan pertimbangan wih mertua gue bos nih kali aja begitu gue kawin dia mampus ini semua warisan kan jatuh kemari semua kalau itu niatnya sudah jelas salah kita mencari perempuan dengan keturunan keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan kebaikan seperti leluhurnya dulu saudara pilihan yang keempat kata nabi agama ini yang paling inti kenapa agama itu motivasinya moral disini segalanya ditentukan rupa yang baik harta yang banyak keluarga yang luhur kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh bahkan tidak beragama sama sekali ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka sekarang kan kita tertipu oleh penampilan padahal penampilan belum tentu kenyataan di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskut di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab kalau sudah pakai jilbab keliwat yang usil banyak bau sorga katanya tapi kalau sudah yang pakai miniskut itu yang lewat itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip lalar nempel di mata kagak dirasain kita terpesona oleh penampilan Zohir padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya tapi memang itulah watak manusia watak manusia saya katakan manusia tanpa kecuali tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang kalau jangka panjang yang kita pikirkan ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang Zohir sampai sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik denok lemot geboy ada lagi gak bahasa yang lebih dari itu cantik denok lemot geboy bahenol nerkom tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman kenapa rumah tangga untuk jangka panjang so itu islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab tapi sebagian mufasir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat dalam kondisi normal tidak bisa kenapa kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga bagaimana nasib anak-anak nanti kadang-kadang ada keluarga ah kami sih keluarga modern anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja bapaknya islam istrinya kristen anaknya ada yang hindu buddha bagus nih keluarga pecel namanya bagaimana keluarga modern bisa seperti itu padahal seorang suami bertanggung jawab dihadapan Allah dia akan ditanya tentang istrinya dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya kalau istri kita berlainan agama mungkin terjadi pengkaplingan koknya kalau anak perempuan ikut ibu anak laki ikut bapak administrasi dunia bisa begitu tapi akhirat pertanggungan jawab dihadapan Allah bisakah kita sorry aja Tuhan yang menjanjinya begini saudara hadirin yang saya hormati oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona kenapa ini faktor agama ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan tapi sampai kapan sampai kapan itu akan terwujud pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh nabi taribat iadak pilih agama sebagai titik sentral sebagai pilihan utama kalau agamanya kuat walaupun rupanya sederhana tapi karena nilai agamanya kuat dia bisa menyenangkan hati suaminya dia bersolek untuk kepentingan suaminya dia taat kepada suaminya harta dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya tapi kalau tidak ada modal agama rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami apalagi kalau suami kere istrinya sudah cantik kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang sudah suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja ya kalau kerja mendingan kalau dikerjain itu itu yang repot saudara hadirin yang saya hormati dan ini bukan satu dua kasus alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada rasul tadi mau dicerahin cinta saya sudah mendok benar rasul tidak dicerahin hati saya ngebet pegel si malakama akhirnya jadi oleh karenanya agama kalau dia cantik walaupun miskin agamanya kuat dia bisa memelihara kehormatan diri dia kaya agamanya kuat hartanya disalurkan di jalan Allah karena itu agama jadikan pilihan utama dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang keribu ada ada cuma 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 sekedar kamuflase saja itu pun penampilan sekedar penampilan saja cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama dan saya kira lebih mengundang penasaran tuh durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya ya emang udah begitu udah tapi kalau masih rapat itu yang rasanya kita pengen buka timbul tantangan gue pengen tahu isinya rasanya juga begitu sama sama saja dengan baju kalau dibungkus rapat di plastik ditaruh di etalase adanya di toko mau serba ada tahu kita barang mahal nih biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu takut gak cukup tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan di obral di pinggir jalan murahan seribu tiga masih dicampur odol yang begitu sih biar gak punya duit kita berani banget tanya nawar megang lagi nyemek berat duit nih bang kenapa barang sudah terbuka jadi saudara-saudara syukur kalau keempat empat yang ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari sudah rupanya cantik kaya keturunan orang baik-baik agamanya kuat surga dunia itu yang begitu cari kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin itu lagi tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka makhluk langka ini kadang-kadang cantik kaya keluarganya hebat agamanya nol akhlaknya kayak setan tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada rupanya jelek melarat bapaknya yang maling kagak beragama lagi apanya yang mau dipilih mampu saja mendingan sudah enggak ada pilihan sama sekali sudah enggak ada pilihan sama sekali saudara hadirin yang saya hormati terutama adik-adik remaja nah lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh tandanya tiga kalau dipandang dia bisa mengembirakan kamu kan ini yang penting buat seorang suami kalau saudara nanti jadi suami punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya kalau dilihat gak mbosenin kenapa dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya gak mbosenin kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demok kaya ini yang yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini ada pun perempuan yang beragama apabila dipandang oleh suaminya dia pandai menyenangkan hati suaminya andai kata suaminya dalam kesulitan dia tidak menambah beban kesulitan paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya suami pulang dagang rugi kata istrinya romantika bang sekali sekalilah masa selamanya dagang mau untung besok siapa tahu untung lebih besar kan meringankan kadang-kadang gak suami pulang dagang dari pasar panas rugi sampai rumah bini pidato peletar peletar lo dagang rugi emang lo laki goblong sudahlah di pasar rugi di rumah digoblo goblong ini nanti kena penyakit broken home yang begini padahal kesuksesan di kantor kesuksesan di pasar kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga dia berhias untuk kepentingan suaminya tidak terlalu berlebihan dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat melihat istrinya bersori ah kamu makin cantik saja jangan juga kadang-kadang suami ketus melihat pulang kantor melihat suaminya istrinya dandan rapi tumben lu mau bekasin apa mau bekasin katanya artinya apa ini pandai mengembirakan bisa tenggang rasa bisa berbagi rasa sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran ada tempat dia membicarakan persoalan dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan kalau kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu dikasih uang 500 senyum 5000 pun ketawa mengembirakan dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum nah ini yang sulit ini senyum tapi kesel kesel tapi senyum kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel suami pulang tidak bisa dia menyembunyikan kekeselannya dari jauh suami sudah lihat ini ini yang nyambut ini bemo sudah monyong serem saudara hadirin yang saya hormati yang kedua bila diperintah dia tak hat ini pengaruh agama sehingga nabi mengatakan andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya kenapa karena besar hak suaminya kepada dirinya untung sujud kepada manusia tidak boleh andai kata boleh perempuan disuruh sujud sama suaminya ini tidak perlu sampai sujud cium tangan saja minta ridok suami kadang-kadang perempuan sekarang berat paling banter setahun sekali lebaran doang laki pulang sembayang tubruk cium tangan minta ridok nangis segala macam tiga hari habis lebaran beras habis monyong saja lagi saudara hadirin yang saya hormati yang ketiga akibat pengaruh agama dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah satu riwayat seorang sahabat akan pergi perang jihad di Fisabilillah ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya saya mau berangkat perang kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah baik bang pergi istrinya pergi suaminya jihad satu minggu dua minggu berlalu belum juga pulang satu hari datang utusan dari rumah orang tua si istri ini Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam ada apa ada berita kurang enak Bu orang tua ibu sakit parah mohon tolong ditengokin apa kata si istri maaf saja suami saya belum pulang dari medan perang saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya pulanglah utusan tadi besok balik balik lagi Bu ada apa sudah Senin kemis napasnya sudah sampai tenggorokan tolong tengokin buat terakhir kalinya Bu suami saya belum pulang dia pesen kalau dia belum pulang saya jangan keluar rumah saya tidak bisa tengokin orang tua saya salam maaf saja pulang utusan itu besok balik lagi bagaimana sudah meninggal Bu mau dikubur tengokinlah buat terakhir kalinya suami saya belum pulang saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang itu janji saya sama suami saya pulanglah utusan ini ngaduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasul ini perempuan kelewatan benar dari orang tuanya sakit sampai sekarat sampai mati sampai dikuburin dia enggak tengokin memangnya kenapa suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang apa jawab Rasul marahkah beliau tidak beliau senyum apa katanya dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya Allahu Akbar dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala suami pergi jihad orang tua sakit keras tidak berani dia keluar rumah itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri kalaupun satu saat suaminya manggil tolong ambilin uang di dompet dompet dompetnya dibawa bang ambil saja sendirilah nanti salah ambil lagi saya kadang-kadang enggak suaminya pergi mandi dompet berantakan saudara hadirin yang saya hormati ini motivasi agama jadi kecantikan zohir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi kalau sudah kemari orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik bikin belakang yang kurus jadi menarik tidak orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor supaya kalau ngomong orang percaya dipakai di kuping supaya macam-macam tidak perlu lagi pakai jompa-jampe pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ikut tidak perlu lagi kenapa cinta itu nature sesuatu yang alamiah yang tidak bisa dipaksakan dia kudrati karunia dari Allah tidak bisa cinta dipaksakan kalaupun bisa dengan ilmu pelet oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta ya 2-3 hari 4-50 hari kesana ya apa yang akan terjadi kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan kenapa keterpaksaan yang akan timbul dalam kondisi semacam itu rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah karena dia memang alamiah saudara-saudara nah sekarang kalau sudah ketemu nih yang 4 tadi rupa cantik keturunan boleh kaya lumayan agama kuat apa yang harus kita cari apa yang harus kita lakukan apa pakai pepatah anak sekarang aku lihat aku pikat aku dapat aku sikat aku minggat bangsat itu kan ada moto cinta kilat begitu cinta kilat katanya aku lihat aku pikat aku dapat aku sikat aku minggat bangsat atau kita harus hanyut dalam arus free love free sex summon liven eksperimen dulu tidak islam islam mengajurkan kalau memang seret nah ini rasanya ini nih mantap gue nih apa yang diajarkan oleh islam selanjutnya meminang saudara-saudara meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan diizinkan meminang dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat cuma kalau boleh ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu untuk apa kita meminang pertama untuk yakin yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu tidak ada cacatnya yang kedua untuk memperkuat tekat hidup berumah tangga diperlukan meminang adapun adat itu berbeda tapi bahwa konsep meminang itu dalam islam ada itu jelas ya kalau mesti bawa pisang raja pakai roti buaya pakai martabak segede ban mobil truk segala macam itu adat saja tapi yang real meminang itu ada dalam islam nah bagaimana adat meminang setelah kita tahu anak ini cantiknya keturunan baik ya kekayaannya lumayan agamanya kuat pinanglah dia caranya boleh lihat langsung lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan itu saja coba kau ke sana lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana kalau ngeliat kalau ngeliat dari jauh si utuh siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah coba lihat sana saudara saudara kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya dia harus menceritakan apa adanya sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun sebab apa jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung dengeran suaranya doang meyong-meyong begitu dibuka atau kucing gempor sebelah kakeknya gak ada kan tentu kita tidak kepingin kecewa di belakang hari itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan nah dengan demikian kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan jangan merasa sudah setengah resmi ini yang kadang-kadang jadi penyakit malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri menjaga kehormatan menjaga pergaulan kenapa agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu ada rasa keinginan tahu kalau tidak yaudah biasa gak giroh lagi ngadepin perkawinan kenapa kemaren-maren kemaren-maren gue udah cobain hilang gairah lagi sebab itu kalau sudah meminang jangan merasa sudah setengah halal ah udah minang ini ah kadang-kadang orang tua juga konyol sudah dipinang diumbar lu mau kemana kayaknya lu udah pinang padahal meminang itu cuma langkah awal sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan nah saudara-saudara terutama adik-adik remaja dan para pemuda walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia semoga ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in amma ba'aduh para ulama yang saya muliakan hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai banyak kita alami perubahan perubahan yang terjadi baik perubahan yang menyangkut sosial budaya lebih-lebih yang menyangkut sosial politik yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3 per 5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan dan 20% diantaranya miskin mutlak perubahan perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan hari itu kami putar diantara manusia ada saat datang ada waktu pergi ada hari lahir ada saat kembali ada waktu dilantik ada saat menyerahkan jawatan hari kami putar diantara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran soalnya kemudian di tengah perubahan perubahan yang terjadi begitu cepat what what must we do now saya juga gak ngerti itu yang penting kan penampilan saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air jadi jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpin nya oke lah perbaikan ekonomi pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan amin tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan betul islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan 13 tahun rasul berjuang di mekah menanamkan akidah meluruskan keyakinan membentuk iman 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan 13 tahun menanamkan la ilaha illallah muhammad razu dengan seluruh konsekuensinya kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah kalau konsekuen dengan keyakinan ini mbah dukun tidak dapat tempat akur ayo lihat secara sederhana saya sandaran di tiang tiangnya ambruk sayanya jatuh saya sandaran di tembok temboknya runtuh saya juga runtuh saya sandaran kepada orang kaya dia jatuh miskin saya bangkrut saya sandaran kepada jenderal dia pensiun saya selesai tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah Allah tidak akan pernah miskin Allah tidak akan pernah lumpuh Allah tidak akan pernah terpuruk dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya maka umat Islam sesulit apapun zaman yang kita hadapi Allah juga tempat kita bersandar jelas selama ini kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan di masjid ada Allah di kantor Allah tidak ada maka korupsi merajalilah di masjid ada Allah di pasar Allah tidak ada maka timbangan tetap jurang kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan oleh karena itu sesulit apapun zaman yang kita hadapi iman juga pegangan kita Allah juga tempat kita bersandar boleh zaman berubah akidah jangan sampai goyak karena iman kita hidup untuk iman kita berjuang dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya hati sering kosong agama dangkal akidah rapuh moral rendah memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar cuma sayang tidak benar Indonesia kita bangkrut Indonesia kita terpuruk Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar kita perlu orang-orang pintar tapi kita lebih perlu orang benar jelas kalau cuma pintar tapi tidak benar itu yang sering saya sampaikan nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras disuruh ngurus laut malah jadi pajak laut disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahan rakyat yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau tajam ke bawah tumpul ke atas jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice pengadilan jalanan sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak kalau yang kecil salah hukum cepat-cepat ditegakkan lihat saja sekarang ini kalau orang terkenal banyak uang punya masalah antri yang bela betul tapi saudara lihat si Marsina di Jawa Timur si Sengkon dan Karta di Jawa Barat si Udin Bernas wartawan Jogja terseok-seok mencari keadilan sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng kenapa bisa begitu jawabannya sederhana tidak ada fulus ada fulus mulus tidak ada fulus manfus jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru maju tak gentar membela yang bayar biar bertentangan dengan nurani biar bertentangan dengan publik opini biar bertentangan dengan rasa keadilan siapa yang bayar itulah majikan mau benar atau salah belain terus kalau seperti inilah hukum kita mafioso keadilan akan tetap gentayangan hadirin yang saya hormati 13 tahun beliau berjuang di mekah meluruskan keyakinan memantapkan akidah meneguhkan iman dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju intan paling mahal mutiara paling berharga tidak lain adalah nilai-nilai keimanan kalau itu sudah tergadai apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini tidak merasa harta kita berharga belum ada artinya ketimbang iman kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan itu intan paling mahal itu mutiara paling berharga harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan kalau jabatan lepas dari iman yang akan lahir fir'aun fir'aun baru jelas kalau harta terlepas dari iman yang akan muncul adalah konglomerat konglomerat korun kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan maka yang akan muncul adalah ilmuwan ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat oleh karena itu pada kesempatan ini pesan pertama saya menghadapi zaman susah tetap jaga akidah tetap pelihara keyakinan kesulitan bukan untuk ditakuti untuk diatasi hidup adalah kerja keras bukan keajaiban perubahan tidak akan datang hanya dengan sim salabim abragadabra perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam perubahan adalah kerja keras sehingga Al-Quran membimbing kita Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka yang ada di dalam diri itu rule of thinking state of mind cara kita berpikir cara kita memandang kehidupan cara kita mengatasi persoalan hadirin yang saya hormati inilah iman berangkat dari ini kita menyadari ini ujian buat kita rakyat dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sudah kenyang ya pak kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down naik turun timbul tenggelam pasang surut 350 tahun dijajah oleh Belanda kita susah berangkat Belanda masuk Jepang susah lagi pergi Jepang datang nikah susah lagi lalu kita merdeka dirongrong oleh berbagai pemberontakan susah lagi makan bulgur antri minyak lalu PKI berontak susah lagi muncul order baru lama lama susah lagi order baru selesai naik reformasi mulai repot nasi susah lagi kalaupun selesai nampaknya penyelesaian sesaat dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya karena itu tetaplah dalam koridor keimanan boleh zaman berubah akidah jangan sampai goyang silahkan masa berganti tapi keyakinan jangan mati sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan tetap la ilaha illallah sanggup tiga orang sanggup 21 sanggup kalau sanggup kita harus konsekuen saudara-saudara di seluruh tanah air misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan membebaskan manusia dari ras diskriminasi mengikat manusia dengan tali akidah sebelum Islam datang manusia dibedakan oleh warna kulit manusia dibedakan oleh faktor keturunan manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda adalah rasul yang mengajarkan inna allaha la yanduru ila suarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum Allah tidak melihat potongan mu Allah tidak melihat harta mu yang Allah lihat itu adalah hati mu dan amal perbuatan mu jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai declaration of independence Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua seluruh manusia berasal dari Adam Adam diciptakan dari tanah tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi apa dalam konteks kekinian menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan ya pak ya bu oi bu menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan baik antarumat seagama antarumat beragama maupun antarumat beragama dengan pemerintah menjaga kerukunan jangan saling sikat-sikut diantara kita sebab kalau sudah rukun saya ajak berhitung satu ditambah satu sama dengan itu matematika namanya hasilnya pasti tapi angka sosial hasilnya aneh saya ubah jadi angka sosial ayo kita berhitung lagi satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang setengah berani kenapa setengah berani karena sudah berdua tadi kan takut sendiri kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani kalau ditambah satu orang takut lagi satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan tiga orang berani kenapa jadi berani karena sudah bertiga kita yang lemah kita yang marginal kita yang dikucilkan bahkan kita yang dilecehkan kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain saya ajak berhitung lagi yuk berhitung yuk satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang kemana ayamnya dimakan musang betul gak nih hitungan ayo kita hitung lagi satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang kemana ayamnya dimakan musang jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita selesailah kita maka kalau merasa kita ini ayam yuk kumpul sama-sama ayam pulang ke kandang ayam kalau ada ayam kumpul ke kandang musang itu namanya ayam minum begon jelas menjaga kerukunan pertama antarumat seagama sesama muslim harus saling menjaga harus saling memelihara baik dia muslim yang jadi kapolri baik dia muslim yang jadi kasat baik dia muslim yang jadi pengusaha baik dia muslim yang jadi petani nelayan, guru semua komit menjaga semangat kebersamaan rukun antarumat seagama jelas? jelas? hadirin yang saya hormati atas dasar itu saya ingatkan kembali kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam dengan Kristen dengan Hindu dengan Buddha tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren jangan sampai pesantren jadi kambing hitam karena sejak zaman penjajahan pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia rukun antarumat seagama yang kedua rukun antarumat beragama Islam ini rahmatan lil jangankan manusia walaupun berbeda agama binatang saja dihormati ada hadis fa'iza zabahkum fa'ahsinu zibhata kalau kamu menyembeli hewan sembelilah dengan cara yang terbaik jangan menyembeli ayam dengan pisau tumpul itu namanya tidak berperi kebinatangan yang kecil lagi saudara buka babul istinja makruh buang air kecil di tanah yang berlubang sebab apa? pertama menjaga kesehatan siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun kalau tidak melindungi binatang yang ada di dalam lubang siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme apa dosanya lalu mati dikencingi ini namanya rahmatan li semut binatang saja dilindungi maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita tentang kebinekaan kita selanjutnya orang yang akan berpergian orang yang akan berpergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya dahulu seketika beberapa jamaah dari yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekad mereka berprinsip bah pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah nanti Allah yang akan ngelayanin mereka nekad modal badan doang berangkat diadukan kepada baginda rasul lalu turun peringatan dari Allah wa tazawadu fa inna khairu zadi takwa jangan begitu bawa bekal sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa bawa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik bekal yang paling utama memang takwa tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain begitulah semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh semakin banyak bekal yang harus kita hadapi kalau saudara mau pergi ke Surabaya tidak membawa bekal kemudian berani berangkat rasanya sih saya pikir itu bukan berani nekad namanya sama saja orang belum pernah sembahyang mati nekad tuh orang burani amat belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati nekad namanya itu sama saja tadi gak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya sampai Surabaya belum tentu sengsara sudah jelas belum punya bekal yang baik sudah mati sampai ke Surabaya belum tentu tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu oleh karena itu kalau kita yakin mati sesuatu yang benar sesuatu yang pasti datang menimpa maka hendaklah kita mempersiapkan bekal kemudian kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka bagaimanapun bajingannya bajingan kalau ditanya ente mau masuk neraka gak jawabannya pasti itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka membiarkan dirinya berlarut dan larut bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri hanyut di meja judi habis ditelan minuman keras fitnah sana fitnah sini hasud sana hasud sini padahal mulutnya ingin selamat dari neraka perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari tiga kali memakaikannya parfum dengan segala macam merek memakai sabun yang wangi-wangi minyak yang harum-harum lebih daripada itu jaga dan sayangi diri jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjermuskan diri itu ke dalam neraka kemudian disambung oleh imam al-faqih abul lais yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati kamu ingin masuk sorga tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke sorga semua kita kalau ditanya mau masuk sorga mau tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke sorga kemudian yang terakhir kata imam al-faqih abul lais kamu menguburkan orang yang mati diantara kamu tapi kamu tidak bisa mengambil iktibar tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar iya kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat bantalnya tanah setelah itu ditutup dengan papan lalu ditimbun dengan tanah iya sekarang giliran dia giliran saya entah besok lusa bulan depan tahun depan tapi pasti mengubur mayat mengubur jenazah tapi tidak bisa mengambil iktibar dari yang dilaksanakannya itu ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala pantas kalau itu semua ada pada diri kita hati jadi mati dari hati yang mati doa tidak akan tembus kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita bagaimana jalan keluarnya pertama memperbaiki batin kita menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi yang kedua berdoa dengan adab sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibicarakan secara khusus oleh al-imamul ghazali dalam kitab ihya beliau yang disebut adab adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati berdoalah kita kepada Allah bagaimana adabnya kata imamul ghazali rahimahullah yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia minal awqat syarifah kata beliau memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia ramadhan dalam satu tahun jumat dalam tiap minggu sepertiga malam yang akhir pada setiap hari waktu-waktu yang punya nilai mulia walaupun misalnya saudara berdoa pada hari kamis tidak ada halangannya Allah mau kabulkan ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari jumat lalu hari kamis tidak mau berdoa tidak lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia Laylatul Qadar dalam sekali dalam setahun waktu-waktu yang punya nilai mulia logikanya begini saudara-saudara kalau kita datang ke rumah seseorang tujuan utama kita minjem duit yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih kan itu tanggal berapa kalau tanggal 20 atuk minjem duit orang lagi ngap-ngapan boro-boro dia bisa minjemin dia sendiri mungkin lagi pusing kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak sore apa siang jam 2 jam 2 dia baru pulang dari kantor tapi giliran tidur kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit kagak dimaki-maki sudah kebagusan kan kita lihat waktunya timingnya kata orang sekarang tanggal berapa sore apa malam apalagi gulam apa terang bulan itu semua sudah kita atur sedemikian rupa memilih waktu yang kedua kata imamul ghazali keadaan memilih keadaan yang istimewa kalau tadi soal waktu yang kedua soal keadaan ada situasi situasi dimana doa itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya kata imam abhi hurairah pada waktu mengatur barisan perang membela agama disitu doa kabul ketika turun gerimis disitu doa makbul ketika sholat sholat mau didirikan riwayat lain antara azan dan komat disitu doa makbul itu memilih keadaan keadaan kemudian yang ketiga kata beliau berdoa menghadap kiblat ya apa kalau doa madab mudik Tuhan gak tahu Tuhan gak dengar dengar cuma lebih etis lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat saudara-saudara kaum muslimin rahimakum Allah yang keempat hidus saud menyederhanakan suara tidak terlalu keras juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain tidak usah terlalu keras kenapa karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli bukan zat yang buta bukan zat yang tidak dengar bahkan dia maha dengar juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik apalagi kalau doanya doa bersama-sama tapi kadang-kadang terdorong oleh khusnuzon dari para makmum saja tidak peduli apa yang dibaca oleh imam yang kedengaran cuma amin saja keringan amin 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 juga tidak terlalu keras seperti orang berdoa seperti orang pidato saudara-saudara kaum muslimin rahimakum Allah yang kelima dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyelongcong sajak-sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah misalnya ada orang berdoa ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau kalau Allah mau kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau itu doa orang songong atau sama saja ya Allah berilah saya rezeki di kita saja emang kenapa pakai begitu Allah yatakallaf sajak fidu'a yang ke-enam kata Imam Ghazali at-tadurru' wal-khusuh dengan tadurru' dan khusuh dengan sikap tawadu' benar-benar ya seperti kita lah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul kan begitu kadang-kadang istilah orang kalau perlu ngesor mah ngesor dah yang penting permintaan dikabulkan gitu saja kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film parno kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah bugil ya bugil yang penting nyohor bisa tampil walaupun dalinya semua sama mula-mula cuma iseng adegan panas bagaimana kalau tuntutan skenario apa boleh buat apa boleh buat emang gak bisa milih setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat tadi kemana waktu bikin udah jadi baru jijik bikinnya merem tapi ada satu analogi asal bisa main asal bisa tampil di layar apa saja jadi taruhan sudah bugil ya bugil dah gak soal pokoknya bisa main tampil nyohor masuk koran udah seperti kata-kata orang arab kalau pengen terkenal kencingin sumur zam zam artinya apa bikin yang aneh-aneh yang orang gak kerjain kerjain ntar ngetop yang ngetop lempungan jeleknya sumur zam zam dikencingin kan nyohor itu sedunia orang kenal kenapa gila saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal pahak mulus wajah cantik dimauin apa saja mau lalu bisa tampil akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka walaupun akibatnya barangkali ya seperti band orkest dengan film memang akibatnya tidak langsung ya kalau band orkest akibatnya langsung dia bisa berantem di tempat lokasi film orang nonton tahu dia di tempat itu bukan di tempat itu dia praktek pulang jadi pikiran dia tadi serem ya ntar kalau udah kesempatan kita praktek nah ntar ngancamnya itu yang gak enak tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main nah itu tuh asal dapat kesempatan acting dalihnya ya tuntutan skenario lah iseng lah macam-macam lah tapi yang jelas satu target saya harus dapat kesempatan main untuk sampai ke situ cara apa saja harus saya tempuh tidak peduli harus menginjak-ninjak norma dan budaya bangsa yang luhur tidak peduli harus bertentangan dengan kaedah agama tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat terutama generasi muda yang pentingkan ngetop saudara-saudara baiklah ya itu soal lain tapi soal kita ialah at-tad-doruk wal-khusu bermohon kepada Allah dengan tad-doruk khusu dan tawatu seperti kalau kita bau bermohon kepada seseorang kita merendahkan diri pak saya memang orang gak mampu pak hutang saya udah selebar kampung pak anak udah 16 seprapat apa apa saja kita meratap menghiba mengeluh merintih ujungnya kan yang penting gue minyak dapet dah apakah diomongin pokoknya pulang bawa duit itu saja itu itu strategi manusiawi kalau ini kita adakan konteks oh iya kepada Allah lebih lagi kita tad-doruk khusu tawaduk doa dengan tawaduk sebab kita akan bermohon kepada yang serba mahal menghadap ke arah kiblat duduk bertafakur dengan khusu tawaduk jangan doa sembari tolak pinggang yang ketujuh yang ketujuh kata imamul ghazali ayyujzimad doa wayyukinabil ijabah taknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah sebab kata Nabi inna Allah la yakbalu dua'an min kalbin ghafil lahin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main doa ke orang ugah-ugahan menerima menerima kali malaikat nyongok ruang lo minta apa lo seperti tadi itu kita datang mau minyam duit sama orang ngomongnya uga-ugahan minyam duit ya dikasih syukur yaudah ya enggak dah enggak dikasih kenapa mintanya begitu enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan kalau kita sudah punya keyakinan jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah enggak aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepada aku saja kalau sangkanya baik aku baik kalau sangkanya doanya dikabulkan aku kabulkan so itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan membenarkan cita-cita meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudara sudara-sudara oleh karenanya jangan doa setengah hati jangan berdoa sambil main-main apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu Allah dengar tapi kelihatannya kurang serius seolah-olah terserah ada jangan langsung memulai dengan permintaan ini tata kerama etisnya sama juga orang kirim surat salam sejahtera kami haturkan padahal emang gak ada itu juga gak apa-apa itu kan maksud-maksud muqaddimah saja besar harapan kami semoga Bapak dan keluarga disini pun berada dalam keadaan sehat walafiat selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan sehubungan dengan itu maka kami bermaksud mengajukan permohonan baru masuk itu mah 15 kalimat kesonoin urusan lain intinya sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada Bapak kita mulai salam sejahtera kami haturkan bersama ini pula kami macam-macam lah sama juga seperti tadi itu kita datang mau mijen duit datang karena kita tahu datang habis bulan malam terang bulan udaranya sejuk ngobrol lah kita dapet teh apa kabar Pak baik aduh Bapak sih untung udah Pak kayak pemurah lagi saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana diangon aja orang diangon kira-kira kira-kira udah mau telap aja baru dikedat ngomong-ngomong Pak nah mulai nih kalau udah ngomong-ngomong ngomong lah tuh mulai baru masuk jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah karena itu umumnya dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita puji dulu Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin 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 kita puji dulu Allah seperti orang tadilah kita puji dulu kebaikannya walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya sebenarnya Allah gak perlu dipuji dipuji atau tidak Allah tetap termulia ini etis manusia Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia Allah tidak untung seluruh alam memujinya manusia memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri Allah tidak minta untuk dipuji Allah juga tidak gila kepada pujian kalau kita memulai doa dengan pujian etis kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita bermohon kepadanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi ini termasuk syarat batin ya taubat waraddul mazalim kata Imam Ghazali menolak segala macam kezoliman artinya kalau berdoa itu tahu diri kalau gaji kita sebulan 700 atau 800 900 ribu berdoa minta rezeki sejuta itu tahu diri namanya kan cuma kurang 100 ribu kalau kerja kagak minta gajian sejuta pengen doa dikobulkan rasanya secara etis gak tahu diri orang berdoa seperti itu orang datang mau minta duit mau minjem duit kepada kita kan kita lihat kira-kira mampu ngembalikan gak nih orang kita lihat kita evaluasi kemungkinannya lalu si yang minjem tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembalikan tidak seperti kekuatannya mulangin hendaknya dia timbang rasa begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tahu diri menyesuaikan doa dengan keadaan kalau tidak ada gap terlalu jauh jauh panggang daripada api nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati maka insyaAllah doa kita dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قُرِيبْ أُجِبُ دَعْوَةَ دَائِ إِذَا دَعَانِي فَالْيَسْتَجِبُولِي وَالْيُؤْمِنُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku kata Allah فَإِنِّي قُرِيبْ katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka أُجِبُ دَعْوَةَ دَائِ إِذَا دَعَانِ aku akan jawab aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku فَالْيَسْتَجِبُولِي وَالْيُؤْمِنُوبِي maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk saudara-saudara Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita Allah akan menjawab doa mengabulkan permohonan apabila kita فَالْيَسْتَجِبُولِي وَالْيُؤْمِنُوبِي juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya logikanya tadi itu kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah apa enggak pincang apa enggak berat sebelah panggilan Allah kita berat memenuhinya sementara kita sangat berharap agar permohonan kita seruan kita dikabulkan oleh Allah menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya kenapa? ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman tapi karena target lain datang sembahyang Jumat paling dulu target utamanya pulang juga paling dulu nyabut sendal nyabut sepatu menjawabnya ya tapi tidak karena iman jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya maka seruan permohonan doa nisjaya dikabulkan olehnya ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh see you Terima kasih telah menonton 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 Namun bagaimana pun Terima kasih telah menonton Yang jauh menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika kita cinta Menonton Tenaga dan semangat Untuk menonton Tentu Tentu Usaha menonton Tentu 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 Tentu